Kembalinya pendekar Raja Walip Part 7. Bacalah jilid ke minus 19. Jilid 19. Kiranya setelah mendengar Hotu menghina mereka sebagai bocah Veng masih ingusan, BNC Hengte menjadi tidak kepalang murkanya, lebih-lebih karena kata-kata itu diucapkan di hadapan si dia, bukankah hal itu membuat mereka sangat malu? Maka tanpa pikir lagi segera mereka lolos pedang terus merangsang maju. Nyata mereka sangka ilmu silat Hotu tidak seberapa lihainya, buktinya dengan gampang saja ibu gurunya telah dapat merebut tongkat bambu dari tangannya, mereka pikir meski Loh Yeuka kena dikalahkan olehnya, hal ini mungkin ilmu silat Loh Yeuka yang tak berguna. Mereka juga mengunggulkan sudah mendapatkan pelajaran silat dari KW E Ching, seorang diri mungkin bukan tandingannya, tetapi kalau dua orang maju bersama, sekali-kali tidak terkalahkan. Siapa tahu, baru beberapa jurus saja, kedua pedang mereka sudah terkurung oleh kipasnya Hotu hingga tak bisa berkutik. Hotu sengaja pamerkan kepandainya di depan orang banyak ia tunggu waktu bu siubun menusuk, tiba-tiba jari telunjuk kirinya menahan batang pedang orang ke atas, berbareng itu kipasnya mendadak diayun dari samping dan menghantam pedang orang, maka terdengarlah suara nyaring sekali, tahu-tahu pedang panjang itu patah menjadi dua. Kaget sekali bu si hengte, lekas-lekas siubun melompat pergi, sebaliknya Tunsi khawatir adiknya dilukai, dari belakang segera ia tusuk punggung orang untuk memaksa musuh tak sempat mengejar. Di luar dugaannya, tipu serangannya ini sudah diperhitungkan motu sebelumnya, tanpa berpaling sedikit pun, kipas lempitnya tahu-tahu diputar ke belakang, dengan tepat sekali pedang Tunsi kenat terkacip, berbareng itu pun hotu puntir dengan jarinya. Kalau Tunsi memutar mengikuti puntiran kipas hotu maka tulang pundaknya sudah pasti akan keseloh, karena itu terpaksa ia lepaskan pedang dan melompat ke belakang, maka tertampaklah pedangnya mencelat ke udara sembari mengeluarkan sinar yang gemilapan untuk kemudian baru jatuh kembali. Terkejut sekali Bu Si Heng Teh tercampur gusar, Tunsi siapkan telapak tangan kiri di depan dan pasang kuda-kuda gaya Heng Leong Sip Chiang, sebaliknya Siobun meluruskan tangan kanan ke bawah dengan jari telunjuk mencengkit sedikit. Ia menunggu bila musuh berani merangsang maju segera akan dilayaninya dengan It Yang Chi. Melihat kuda-kuda kedua pemuda yang kukuh, agaknya hotu tak berani juga memandang ringan ia pikir kemenangannya sudah cukup, lebih baik disudahi saja untuk menjaga segala kemungkinan. Hendaklah diketahui bahwa Heng Leong Sip Pan Chiang, 18 jurus ilmu pukulan penakluk naga, ajaran Ang Chit Kong dan It Yang Chi, ilmu jari betara surya, ajaran It Teng Tai Su yang dijuluk Lentai atau Raja dari Selatan itu, Kedua ilmu itu terhitung ilmu kelas wahid dalam dunia silat, meski latihan busi Heng Teh masih cetek, tetapi kuda-kuda yang mereka pasang sudah begitu kuat untuk orang biasa mungkin tak mengetahui di mana letak kelihayannya, tetapi bagi hotu tergolong ahli, diinsafinya tidak mudah untuk mengalahkannya. Hahaha, demikian ia bergelak ketawa, kalian berdua silakan kembali saja, kita hanya tentukan unggul dan asor sampai di sini, tetapi tidak perlu adu jiwa. Nyata lagu suaranya sudah banyak lebih halus daripada tadi. Busi Heng Teh juga insafs bila menempur orang dengan tangan kosong, kekalahan mereka pasti akan lebih menyedihkan, Maka dengan muka merah terpaksa mereka undurkan diri dengan lesu, mereka menyingkir ke samping, tetapi tidak berdiri di sekeliling KWU lagi. Buka koko, mari kita bertiga tempur dia lagi, mendadak KWU berteriak sambil mendekat mereka. Semua orang jadi ketarik oleh teriakan si gadis, sedang KWU dengan cepat sudah lolos pedangnya. Huji, jangan sembrono lekas-lekas KWU Eching membentak. Memang KWUU paling takut pada Seng Ayah, terpaksa ia mundur kembali sambil pelototi Hotu dengan marah. Melihat rupa si gadis yang cantik melek, dengan tersenyum Hotu memanggut. Tetapi sekali lagi KWUU pelototi orang, habis ini ia berpaling dan tak menggubrismu. Tadinya Busi Heng tekuatir ditertawai KWUU karena kekalahan mereka, kini melihat si gadis membela mereka dengan sesungguh hati, suatu tanda hati si gadis menaruh simpatik juga pada mereka, tentu saja mereka sangat terhibur. Pertandingan tadi dengan sendirinya tak terhitung juga, sementara Hotu membuka suara lagi sambil pentang kipasnya. KWU E. Tai Hiap, pihak kami adalah guruku, Su Hengku dan Chai Hai sendiri bertiga ilmu silatku paling rendah, maka babak pertama juga aku yang maju dahulu, dari pihakmu siapakah yang sudi turun kalangan memberi petunjuk sedikit padaku? Cuma harus diingat, siapa yang bakal menang atau kalah, sekarang bukan main-main lagi. Karena tadi mendengar Rui Yong bilang ada akal yang pasti akan menang, KW E. Ching yakin seng istri yang pintar cerdik dan banyak akal, walaupun benar, diketahui apa tipu daya yang hendak diaturnya, namun dalam hati ia sudah tak takluk. Baik, segera ia pun menjawab tantangan orang, kita lantas tentukan unggul dan asor dalam tiga babak, pihak mana yang kalah, selanjutnya harus tunduk pada perintah Beng Cu, sekali-kali tak boleh menolak. Hotu tahu ilmu silat yang paling tinggi di pihak lawan adalah KW E. Ching, tetapi gurunya yakin bisa menangkannya. Ada lagi Rui Yong, mesel tak digunakan tipu aneh merebut tongkat dari tangannya, tetapi melihat gaya orang yang lemah lembut, kalau betul-betul saling geberak, belum tentu akan begitu lihai, sedang yang lain-lain sama sekali tak terpikir olehnya. Baiklah, apa para hadirin yang lem ada usul pula, silakan berkata lekas, begitulah ia menanya sembari matanya memandang sekeliling ruangan dan nanti kalau unggul atau asor sudah diputuskan, hendaklah kalian juga tunduk pada perintah Beng Cu. Sebenarnya banyak kesatria dua yang hendak menjawab tantangannya, tetapi menyaksikan loh Ye Uka dan Bu Si Heng Te dikalahkan dia secara gampang saja, agaknya kepandainya juga belum dikeluarkan semua hingga tak diketahui masih berapa banyak ilmu silatnya yang tersimpan, Maka seorang pun segan buka mulut, mereka hanya memandang Kwe E Ching dan Ui Yong dan pasrah saja kepada suami istri ini. Kau bilang mau maju pada bahag pertama, lalu Su Heng Mubabak kedua dan akhirnya Gurung Mubabak ketiga, apakah acara ini sudah pasti dan tak digeser lagi bukan tiba-tiba Ui Yong menanya. Ya, betul, sahut Hotu. Kemenangan pasti berada pada kita sudah, kata Ui Yong, tetapi bukan kepada Hotu melainkan membisiki orang-orang yang berada di sampingnya. Tipu akal apakah yang kau atur tanya Kwe E Ching bingung. Jangan khawatir, sahut Ui Yong pelahan. Kita pasang kuda rendahan untuk menandingi kuda bagus mereka, berkata sampai di sini, Tiba-tiba Ui Yong pandang si Suseng dari Tai Li, karena itu, dengan tersenyum Suseng itu menyambung dengan pelahan, Dengan kuda bagus kita menandingi kuda tengahannya dan dengan kuda tengahan kita menandingi kuda jeleknya jika tiga babak berakhir maka tanpa susah dua dianki mendapatkan hadiah seribu emas dari Raja. Kwe E Ching tak pandai dalam hal kesusastraan, ia menjadi bingung entah apa yang mereka maksudkan. Melihat Seng suami masih belum paham, segera Ui Yong membisikinya, Ching Koko, kau pandai dalam ilmu militer, kenapa kau melupakan tipu akal bagus dari kakek moyang ilmu militer Sanchu. Karena peringatan ini barulah Kwe E Ching ingat pada kitab militer yang dahulu pernah dibacanya, Dimana Ui Yong pernah ceritakan suatu kisah padanya bahwa di jaman Cian Kok, panglima dari negeri C, Dian Ki, berlomba kuda dengan Raja C sendiri dengan taruhan seribu cil emas. Untuk ini Sanchu telah ajarkan suatu akal yang pasti menang pada Dian Ki, yakni gunakan kuda paling jelek buat lawan kuda terpilih Raja C, Sebaliknya gunakan kuda pilihan sendiri untuk melawan kuda terjelek lawan dan kuda cukupan buat menandingi kuda jelek Seng Raja. Dengan demikian hasilnya ialah menang dua kalah L, maka hadiah seribu tahi lemas telah digondol Dian Ki. Kini maksud Tui Yong juga mencontoh siasat Sanchu itu. Ciu Suheng, dengan ilmu kepandaian murid yang C, untuk mengalahkan pangeran Mongol ini tentunya tidak sulit, demikian kata Ui Yong. Suseng dari negeri Thaili itu si Ciu bernama Culiw, dahulu ilmu sastranya menjagoi negerinya dan terpilih sebagai Conggoan, suatu gelar kebesaran DLM ujian kestisastraan tertinggi di hadapan Raja dan pernah juga menjabat sebagai Chai Siang, Perdana Menteri Negeri Thaili daerah Hun Lam, dengan sendirinya kepintarannya dan kecerdasannya melebih orang biasa. Waktu mula-mula ia masuk perguruan Eteng Thaisu, yang tadinya adalah seribagindanya, di antara empat saudara seperguruan berturut-turut direbut He Jiau Keng Tok atau si Nelayan, si Tukang Kayu, si Petani dan si Sastrawa menjadi ilmu silatnya terhitung paling rendah. Akan tetapi sepuluh tahun kemudian ia sudah menanjak sebagai orang kedua di antara empat saudara perguruan itu, dan kini, ilmu silatnya malah sudah jauh di atas sesama saudara seperguruan yang lain. Lebih-lebih ilmu Yet Yang Chi boleh dikatakan sudah mewariskan seluruh kemahiran Eteng Thaisu, diambil secara rata dua ilmu silatnya meski belum setingkat dengan Kwe E Ching, tetapi sudah jauh melebih jago segolongan Ong Juet, He Taitong, Loh Ye Uka dan lain-lain. Begitulah, maka demi mendengar kata-kata Seng Istri, Kwe E Ching yang selamanya berpikir sederhana dan bicara terus terang, segera ia menyambung ucapan Ui Yong tadi, ya, Kwe Su Heng pasti bisa menangkan orang Mongol ini, aku pun dapat mengalahkan padri Tibet Darba itu, tetapi He Ksu Syeok yang harus melawan Kim Lun Ho Atong, inilah yang terlalu berbahaya, meski kalah menang tidak banyak hubungannya. Lagi dengan keadaan seluruhnya, tetapi dikhawatirkan musuh terlalu keji hingga He Ksu Syeok sukar melawannya. Namun He Taitung adalah seorang berjiwa besar, ia tahu pertandingan ini berhubungan dengan soal nasib negara, berbeda sama sekali daripada perebutan nama dan keuntungan diri sendiri seperti umumnya terjadi di kalangan Bueng, kalau pertandingan ini sampai dimenangkan imam negara Mongoi, hal ini bukan saja dunia persilatan bangsa Han kehilangan muka, bahkan susah juga untuk bersatu padu buat melawan musuh dan membela nasib negara. Karena itu, dengan keras segera ia pun berkata, soal diriku tak perlu dikhawatirkan, asal bermanfaat bagi negara sekalipun aku harus mati di tangan musuh tidaklah menjadikan pikiranku. Soal itu jangan khawatir, kata Uiyang, bila dalam pertandingan tiga babak kita sudah menangkan dua babak, maka babak ketiga dengan sendirinya tak perlu dilangsungkan lagi. Kwe Ecing menjadi girang oleh penjelasan ini, berulang kali ia menyatakan benar. Jika begitu tugas Chai He nyata tidak ringan kalau tidak bisa menangkan pangeran Mongol itu tentu bakal dicaci maki oleh kesatria seluruh jagad buat selamanya, kata Cucu Liu dengan tertawa. Jangan kau merendah diri, silakan majulah, ujar Uiyang. Lalu Cucu Liu majulah ke tengah, ia Kiong Chiu memberi salam kepada Hotu lebih dulu. Babak pertama, biarlah aku yang belajar kenal dengan Tianhe, putra pengeran, demikian ia berkata, aku Cucu bernama Cucu Iyu asal orang Kimbeng, Hun Lam, murid Ceteng Tai Su, hidupku paling suka bersyair dan membaca, maka soal ilmu silat banyak yang terlantar, hal ini hendaklah Tianhe suka banyak memberi petunjuk. Habis berkata, ia membungkuk memberi hormat pula, lalu dari bajunya ia keluarkan sebatang pit, ia menggores dua beberapa kali di udara, lagaknya tepat sekali sebagai seorang terpelajar. Semakin aneh orangnya, semakin tinggi kepandainya agaknya tidak boleh pandang enteng padanya, demikian pikir Hotu, karena itu, ia pun balas memberi hormat dan membuka suara, Si Oong minta belajar sedikit pada Ciam Pual, silakan keluarkan senjata saja. Mongol adalah negeri yang masih biadab dan belum mendapat ajaran Nabi, kalau Tianhe minta belajar, sudah tentu akanku beri petunjuk seperlunya, sahut Culiu. Mendengkol sekali hati Hotu oleh kata-kata orang yang menghina negerinya. Baiklah, dan ini adalah senjataku, kau memakai golok atau pedang tantangnya segera sembari kebas-kebas kipasnya. Culiu tidak lantas menjawab, ia angkat dulu pitnya dan menulis di udara satu huruf pit, lalu dengan tertawa ia menyahut, selama hidupku selalu berdampingan dengan batang pit, senjata apa yang bisa kugunakan? Waktu Hotu menegasi, ia lihat alat tulis orang memang benar-benar sebatang pit yang terbuat dari garan bambu dengan ujung bulu kambing, pada bagian ujung bulu masih berlepotan tinta bak pula, sama sekali berlainan dengan boan koan pit atau patlot jaksa yang terbikin dari baja yang biasa digunakan untuk tiam hiat oleh jago silat. Dan karena merasa heran, selagi ia hendak menanya, mendadak matanya terbeliak, tahu-tahu dan depan dilihatnya berjalan masuk seorang gadis berbaju putih. Setelah masuk gadis itu berdiri di depan pintu, sinar matanya mengerling pelahan pada setiap orang, agaknya ada seseorang yang sedang dicarinya. Waktu itu sebenarnya pandangan semua orang lagi dicurahkan pada Juliu dan Hotu yang hampir saling gebrak itu, tetapi begitu si gadis baju putih itu masuk, tanpa tertahan sinar mati semua orang beralih kepadanya, wajah gadis itu kelihatan putih lesi seperti orang habis sakit, di bawah sinar lilir yang terang-benderang, wajahnya sedikit pun tiada warna darah, namun hal ini semakin menunjukkan kehalusan si gadis yang lain daripada yang lain, wajahnya pun cantik luar biasa. Biasanya orang suka menggunakan kata-kata secantik bidadari sebagai bahasa hiasan untuk wanita cantik, tetapi betapa cantiknya bidadari sebenarnya, siapapun tiada yang tahu. Kini demi nampak si gadis, tanpa terasa dalam hati semua orang lantas timbul kesan seperti apa yang dikatakan secantik bidadari itu. Dalam pada itu, demi nampak si gadis baju putih itu, girang N.Y.O. Kokoh bukan buatan, dadanya seakan-akan mendadak dipukul sekali dengan palu, bagaikan orang gila saja ya. Melompat keluar dari pojok ruangan itu terus merangkul rat-rat gadis itu. Kokoh! Kokoh! Oh! Kokoh demikian ia berteriak-teriak. Kiranya gadis ini memang betul siyaoi iongli adanya. Setelah meninggalkan N.Y.O. Kokoh di gunung Cong Lemsan, seorang diri ia telah kembali ke kamar batu dalam kuburan kuno itu dengan selulup lagi melalui lorong di bawah sungai itu. Dahulu waktu ia masih tinggal dalam kuburan itu bersama San Popoh, hatinya waktu itu boleh dikatakan setenang air berhenti, sedikit pun tak berbuat tetapi sejak bertemu N.Y.O. Kokoh dan sesudah mengalami banyak kerintangan, hendak kembali lagi kepada ketentraman batinnya yang dulu itu ternyata sudah tidak mungkin lagi asai dia berlatih di atas ranjang batu kualam, segera ia ingat N.Y.O. Kokoh pernah tidur juga di atas ranjang itu, bila ia sedang makan menyanding meja, segera ia ingat pula si N.Y.O. Kokoh selalu mendampinginya makan. Karena itulah, ia menjadi uring-uringan sendiri, tidak seberapa lama ia berlatih, segera ia merasa hatinya menjadi gelisah dan sukar melatih diri lagi. Keadaan begitu dapat dilewatkan sebulan, akhirnya ia tak tahan lagi, ia ambil keputusan buat pergi mencari N.Y.O. Kokoh, kalau ketemu, kira bagaimana ia akan hadapi pemuda itu, hal ini ia sendiri pun tidak tahu. Setelah turun gunung, ia melihat segalanya serba baru baginya, sudah tentu ia tak kenal jalan pula, apalagi ke mana harus mencari si N.Y.O. Kokoh? Dan karena kurang pergaulan, ia pun tidak kenal tata kerama segala, siapa yang dia ketemukan segera? Ia tanya, kau melihat N.Y.O. Kokoh tidak? Bila perutnya lapar, ia ambil saja milik orang dan dimakan, ia tidak kenal apa harus membayar atau tidak. Ia karena itu tidak sedikit keonaran dan lelucon yang terjadi sepanjang perjainannya. Baiknya semua orang melihat rupanya begitu cantik melek, siapa saja suka mengalah padanya dan tidak menarik panjang persoalannya. Suatu hari, tanpa sengaja di dalam hoti, ia mendengar percakapan dua lelaki bahwa para kesatria dari seluruh jagad hendak pergi menghadiri Eng Hiong Yan di Lio Khoh Cheng, ia menduga boleh jadi N.Y.O. Kokoh berada di sana juga, maka sesudah menanya arah jalannya ia pun berangkatlah menuju Lio Khoh Cheng. Di antara para kesatria yang hadir itu, kecuali Hek Taitong, In Chi Peng dan Tio Chi Keng bertiga, tiada orang lain lagi yang mengetahui dari mana asal-usulnya Slao Leong Li, cuma melihat kecantikannya sungguh luar biasa, dalam hati mereka timbul kesan yang aneh. Dalam pada itu demi kenali Syao Leong Li, muka In Chi Peng mendadak menjadi pucat bagai mayat, tubuhnya pun gemetar, sebaliknya Chi Keng Mi lirik dua seng sute sambil tertawa dingin. Khoi E Ching dan Ui Yong juga rada heran. Kho Ji, nyata kau memang berada di sini, sungguh susah payah aku mencari kau, demikian kata Syao Leong Li. Saking terharunya, N.I.O. Kau mengalirkan air mata. Kau, kau tak akan meninggalkan aku lagi bukan tanyanya dengan terguguk-guguk. Itulah aku tak tahu, sahut Syao Leong Li sambil geleng kepala. Kemana kau pergi, kesana juga aku ikut kau, kata N.I.O. Kau pasti. Begitulah, meski dalam ruangan pendopo itu berjubel-jubel dengan tetamu yang ribuan jumlahnya, tetapi kedua muda mudi itu seakan-akan berada berduaan saja dan bercakap-cakap dengan senaknya. Syao Leong Li memegangi tangan N.I.O. Kau, hatinya entah lagi suka atau duka waktu itu. Melihat Syao Leong Li yang menggiurkan, meski hotu terguncang juga hatinya, tetapi ia tidak tahu gadis ini bukan lain adalah orang yang dahulu pernah dilamarnya ke Cong Lemsan itu, ia lihat pakaian N.I.O. Kau compang camping berbau busuk, tetapi sikapnya begitu kasih sayang pada si gadis, tanpa terasa timbul rasa cemburunya dan dongkoi pula. Hai, kami hendak adu kepandaian, kalian hendaklah menyingkir dahulu, demikian ia lantas berseru. Tak sempat lagi N.I.O. Kau menjawab, ia pun tidak banyak cincong, ia gandeng tangan Syao Leong Li dan diajaknya duduk di samping kalangan untuk menceritakan pengalaman masing-masing sesudah berpisah selama ini. Nampak orang sudah minggir, lalu hotu berpaling dan berkata lagi pada cucu Liu, baiklah, jika kau tak pakai senjata, boleh juga kita bertanding dengan tangan kosong. Bukan begitu maksudku, sahut culiu seakan-akan sedang bersanjak. Negeri Tionghoa kami adalah negeri bermartabat tinggi dan berlainan dengan negeri Mongol yang masih liar, laki-laki sejati hanya bicara secara halus, pertemuan antara sobat cukup dengan pakai pit, kini milikku hanya pit saja, buat apa harus pakai senjata? Kalau begitu, awas, serangan kata hotu mendadak, kipasnya terpentang, segera ia menyabet ke depan. Lekas-lekas culiu melangkah ke samping sambil teleng-geleng kepala, sedang tangan kiri mendadak merabak ke depan dengan tangan kanan yang memegang pit terus mencoret ke muka pangeran hotu. Melihat gerak-gerik orang enteng gesit, tipu serangannya aneh, hotu tak berani main merangsang, ia ingin pahami dulu kera bersilat orang barulah mengambil siasat perlawanannya. Awas, Tianhe, pitku ini biasanya menjapu bersih beribu prajurit kata culiu tertawa, berbareng itu ujung pitnya lantas menutul lagi ke depan. Ilmu silat hotu meski dipelajari di daerah Tibet, tetapi gurunya, yaitu Kim Lun Hoatong luas sekali pengalamannya, setiap cabang, setiap aliran persilatan di daerah Tionggoan tiada yang tak dipahaminya, dan karena mulai belajar hotu sudah bercita dua mautonjolkan nama besarnya ke daerah Tionggoan, maka Kim Lun Hoatong pernah memberikan perincian semua tipu-tipu serangan lihai dari berbagai cabang dan aliran silat pada muridnya ini. Tak terduga culiu pakai senjata aneh, tipu serangannya juga lain dari yang lain, gerak-geriknya bebas, ujung pitnya menggores ke sana dan mencoret ke sini di udara, tampaknya seperti lagi menulis saja, tetapi tempat di mana ujung pitnya mengarah justru adalah hiatu atau jalan darah berbahaya di tubuh lawan. Kiranya cucu liu ini adalah ahli seni tulis, di samping seni lukis, di Tiongkok dikenal juga seni tulis, yakni mengutamakan tulisan bagus dengan gaya tersendiri yang indah dan bertenaga, ada yang disebut caosu, yakni tulisan yang mendekati coretan secara bebas, dan ada lagi yang disebut tai su yang ditulis secara lugu dan orisinil, di daerah selatan, meski ia belajar silat, tetapi ilmu sastranya tak pernah dikesampingkan semakin tinggi ilmu silatnya akhirnya ia malah menciptakan sendiri semacam kepandayan yang dia lebur antara hit yang ci dengan seni tulisnya. Karena itu, kalau lawannya tidak cukup punya dasar ilmu sastra, sungguh susah hendak melawan ilmu silatnya yang aneh ini. Baiknya pengeran hotu suka berlagak terpelajar sejak kecil ia pun pernah bersekolah dengan guru sastra bangsa Han, karena itu ia masih bisa menahan serangan culiu, ia lihat di antara gaya tulisan orang terseling pula gaya menutup dan di antara menutup bergaya pula menu IIS, sehingga di antara kegagahannya tercampur juga gaya lembutnya orang terpelajar. K.W.E. Ching tidak paham ilmu sastra, dengan sendirinya ia terheran-heran oleh permainan silat itu sebaliknya Uiyong keturunan keluarga cendekiawan, baik silat maupun surat lengkap dipelajari semua, kini dilihatnya ilmu silat culiu yang aneh tetapi hebat ini, ia menjadi kagum tak terhingga. Dalam pada itu, K.W.E. Hu yang ikut saksikan pertarungan itu agaknya merasa bingung, ia mendekati seng ibu dan menanya, maka ia coret-coret dengan piknya kian kemari, permainan apakah ini? Karena seluruh perhatiannya lagi dicurahkan ke kalangan pertempuran, maka sekenanya Uiyong menjawab, Pang Hian Lingpi. Pang Hian Lingpi apakah itu tanya lagi K.W.E. Liw semakin bingung. Tetapi Uiyong lagi terpesona oleh pertarungan itu maka tak dijawabnya pertanyaan K.W.E. Hu. Kiranya Pang Hian Lingpi adalah suatu judul karangan yang ditulis pada suatu pilar oleh pembesar Ahalatong yang bernama di Suiyong, tulisan itu dilakukan dengan gaya khai su yang amat bagusnya. Dan sekarang Cu Liu telah mencemooh karangan itu dengan menulisnya pakai it yang su atau tulisan dengan it yang ci, ia gunakan ujung pit sebagai gantinya jari, maka setiap coretan, setiap goresan, dilakukan dengan menurut aturan dan mirip sekali seperti lagi menitis secara khai su. Meski Hotu tak kenal lihainya it yang ci, tetapi sedikitnya ia masih paham setiap huruf dalam karangan Pang Hian Lingpi, maka sebelum alat tulis orang bergerak, ia sudah bisa menduga kemana goresan dan coretan hendak dilakukan, dengan begitu ia bisa menjaga diri secara rapat dan belum tertampak tanda-tanda bakal kalah. Bagus seru Cu Liu demi nampak kepandayan Hotu memang tinggi dan sekarang datanglah Chow Su, awas sedikit. Habis ini mendadak ia copot kopiahnya terus dilempar ke lantai, lalu ia pun berlari cepat ke sana kemari hingga lengan. Bajunya yang besar lebat ikut berterbangan, tipu-tipu serangan yang dilontarkan juga secara bebas di luar aturan. Karena itu, tampaknya ia menjadi seperti orang linglung, seperti orang mabuk dan bagai orang keranjingan padahal piknya menggores terus sambung-menyambung tak berhenti bagai ular laga yang melingkar-lingkar. Mak, apa dia sudah gendeng? Tiba-tiba KW Ehu menanya lagi. Eh, HM, jawab Ui Yong acuh tak acuh, kalau tambahi minum arak tiga cawan, tentu gaya tulisannya akan lebih bagus. Habis berkata, ia angkat poci arak terus menuangi penuh dua secawan. Cuto aku, teriak Ui Yong, silakan minum tiga cawan buat menambah semangatmu. Berbareng itu, tangan kirinya memegang cawan, dengan jari kanan mendadak ia menyentil cawan itu, maka tertampaklah cawan arak itu terbang ke depan dengan antengnya, itu adalah ilmu tenaga jari sakti ajaran ayah Ui Yong yang tak ada bandingannya. Mendadak juliu tutul sekali piknya hingga Hotu terdesak mundur, pada saat itu pula cawan arak itu disambernya terus ditenggak habis, menyusui mana Ui Yong sudah menyentilkan cawan kedua dan ketiga beruntun-runtun. Alangkah gusarnya pangeran Hotu melihat kedua orang itu mensuguhkan arak dalam keadaan bertempur, sama sekali. Tak pandang sebelah mata atas dirinya, segera ia bermaksud sampuk jatuh cawan arak orang, tetapi di waktu Ui Yong menyentilkan cawannya tadi, selalu ia iringi gaya coretan piknya juliu dan selalu menerobos di tempat luang, maka sama sekali Hotu tak mampu menyampuknya. Banyak terima kasih, seru juliu sesudah keringkan tiga cawan arak sungguh tenaga jari sakti yang hebat. Kau juga. Suihtiap yang tajam sekali balas Ui Yong memuji dengan tertawa. Juliu tertawa senang, dalam hati ia pun kagum sekali terhadap kepintaran Ui Yong, hanya sekali lihat saja sudah dapat mengetahui ilmu silat ciptaannya yang terlatih selama belasan tahun ini. Di lain pihak sejak tadi Kim Lun Ho Atong mengikuti juga pertarungan itu dengan cermat, melihat muridnya lambat laun mulai terdesak di bawah angin, mendadak ia berseru, aku skintel mimo asten, cil cialci. Gambar. Cucu Liu kembangkan gaya seni tulis yang dikombinasi kanit yang ci menggoda dan mempermainkan Hotu. Semua orang menjadi bingung, tiada yang paham apa arti bahasa Tibet yang diucapkan itu sebaliknya pangeran Hotu tahu bahwa gurunya sedang memperingatkan agar jangan mau bertahan saja, tetapi harus main serobot ikut menyerang. Dan keras lawan keras dengan ilmu Hang Hang Sok Lui Kang atau ilmu badai meneru dan petir menyamber. Karena peringatan itu, Hotu bersuit panjang, di antara suaranya itu seakan-akan membawa suara topan dan guntur yang gemuruh, berbareng kipasnya menyabet dan lengan baju mengebas hingga menerbitkan samberan angin keras, secepat kilat ia tubruk cucu liu. Begitu keras tenaga pukulan dan samberan angin yang dikeluarkan serangan Hotu hingga semua orang yang menonton lambat laun terdesak minggir sedang mulut Hotu masih tiada hentinya membentak-bentak dengan gelegar untuk menambah semangat. Kiranya ilmu yang disebut Hang Leong Sok Lui Kang ini memang mengutamakan bentakan dua dan gertakan dua keras sebagai salah satu kera mengalahkan musuh yang lihai. Namun Chuliu gesit luar basa, ia melompat kian kemari dengan bebas dan tak gentar, kekuatan mereka ternyata sembabat. Begitulah, setelah ratusan jurus lewat, mendadak Chuliu ubah lagi gaya menulisnya, tiba-tiba gerak tangannya menjadi lamban, coretan pitnya seperti menjadi sempit dan kaku. Sebaliknya Hotu masih terus gunakan ilmu Hang-Hang Sok Lui Kang untuk melawan, cuma tenaga lawannya makin bertambah kuat, terpaksa ia pun kerahkan seluruh tenaga pada kipasnya, suara bentakan dua dan geramannya juga semakin hebat. Karena itu, penonton dua yang sedikit rendah, ilmu silatnya menjadi tak tahan berdiri terlalu dekat, setindak demi setindak mereka terpaksa mundur terus ke belakang. Sementara itu, ketika Ui Yong berpaling, ia lihat Nye Oko sedang duduk berendeng dengan Xiao Leong Li di samping sebuah tiang ruangan rumah itu, meski jarak mereka tidak lebih setombak dari kalangan pertempuran, namun mereka masih tetap bercakap-cakap dengan asiknya, terhadap pertarungan sengit di samping ternyata tak diperhatikannya sama sekali, bahkan angin pukulan yang diterbitkan oleh Hotu juga sedikit pun tak mengganggu mereka, hanya ujung baju Xiao Leong Li saja yang kelihatan rada bergoyang-goyang tertiup angin, tetapi gadis ini tetap seperti anggap sepele saja, dengan wajah penuh rasa cinta asmara ia sedang memandang Nye Oko dengan mesra. Makin dilihat, Ui Yong menjadi semakin heran, sampai akhirnya ia menjadi lebih banyak memandang si Nye Oko dan Xiao Leong Li berdua daripada memperhatikan pertarungan antara Hotu dan Chu Li U. Tampaknya anak darah ini memiliki ilmu silat yang maha tinggi, sedang Ko Ji begitu rapat hubungannya dengan dia, entah dia anak murid siapakah demikian ia membatin. Begitulah, Xiao Leong Li dalam pandangan Ui Yong masih dianggap anak darah saja, padahal waktu itu umur Xiao Leong Li sudah lebih 20 tahun, cuma karena sejak kecil ia dibesarkan di dalam kuburan kuno yang tak tertembus sinar matahari, maka kulit badannya menjadi halus luar biasa. Luekangnya juga tinggi, maka tampaknya menjadi sepan dan nona yang berumur 17-18 tahun. Sebenarnya kalau Xiao Leong Li tidak ketemukan Nye Oko dan turut ajaran gurunya melatih diri tanpa sesuatu gangguan perasaan, bukan saja umur 100 tahun pasti bisa dicapainya, bahkan kalau sudah berumur seabad, badan dan wajahnya serupa saja dengan orang yang berumur tahun 1950-an. Oleh sebab itulah, dalam pandangan Ui Yong tampaknya Xiao Leong Li malah lebih muda daripada Nye Oko, sedang gerak-geriknya, wajahnya yang polos dan masih kekanak-anakan malahan lebih nyata kelihatan dibanding Kwe Hu, pantas kalau Xiao Leong Li disangkanya masih anak darah cilik. Dalam pada itu, goresan Pichu Liu makin lama makin lambat, tetapi bertambah kuat, diam-diam Hotu terkejut dan mulai kewalahan. Mami-pami, kusis tiba-tiba Kim Lun Ho Atong membentak. Meski apa yang dikatakan itu tiada yang paham, namun suara bentakannya itu terlalu keras hingga memekak telinga. Mendengar Kim Lun Ho Atong berulang kali memberi petunjuk pada muridnya, akhirnya Juliu menjadi gopoh juga. Ia pikir kalau orang berganti permainannya lagi, pertandingan ini harus berlangsung sampai kapan. Sekonyong-konyong ia mendahului ganti corat-corat tulisannya, kini gayanya tidak seperti orang menulis lagi melainkan seperti orang sedang menetah sesuatu di atas batu. Gaya ini agaknya sekarang dapat dipahami Kweehu. Mak, apakah Coupepek lagi mengukir tulisan demikian? Ia tanya Seng Ibu lagi. Ha, agaknya anakku toh tidak terlalu bodoh, sahut Tuyong tertawa, permainan Coupepek ini memang tulisan tatah Ciyokobun, tulisan batu, ini adalah tulisan di atas batu di jaman Cunciu. Coba kau perhatikan, kenal tidak huruf apa yang sedang ditatah Coupepe. Waktu Kweehu memperhatikan menurut gaya goresan pitnya Cuiu, ia lihat setiap huruf kelihatan melingkar dan lebih mirip sebuah gambar, satu huruf saja tak dikenalnya. Ya, ini adalah tulisan gambar dari jaman perbakala, jangankan kau, aku sendiri pun tak kenal, kata Uiyong kemudian dengan tertawa. Haha, apalagi si tololorang Mongol itu, sudah tentu ia lebih-lebih tak paham, sorak Kweehu sembari bertepuk tangan, mak, lihatlah, bukankah dia sudah mandi keringat dan kerupukan tak keruan. Nyata, memang terhadap tulisan gambar jaman kuno ini, Hotu hanya paham satu dua huruf saja, dan karena tak mengetahui huruf apa yang bakal ditulis Culeu, dengan sendirinya Hotu tak bisa berjaga-jaga lebih dahulu, keruan saja seketika ia terdesak. Sebaliknya makin lama gaya tulisan Culeu semakin beraksi dan bertambah kuat terutama daya tekanan it yang yang dikombinasikan itu. Suatu ketika Hotu mengibas kipasnya ke depan dan sedikit terlambat menarik kembali, tahu-tahu Culeu sudah menutulkan pitnya, seketika di atas kipasnya telah bertambah dengan satu huruf besar. Ketika Hotu memeriksa tulisan itu, ia menjadi bingung. Apakah ini huruf bong tanyanya tak paham? Bukan, sahut Culeu tertawa. Ini adalah huruf ni. Menyusul mana pitnya menggores lagi, kembali kipas orang kena ditulis pula satu huruf. Dan ini huruf goat tentunya kata Hotu. Salah, ujar Culeu menggoyang kepala, itu adalah huruf goan. Hotu menjadi lesu dan kewalahan, ia goyangi kipasnya dengan maksud menghindari ujung pit orang supaya jangan menulis lagi, siapa tahu justru Culeu mendadak memukul dengan tangan kirinya yang kosong, dan ketika Hotu menangkis, pada kesempatan itu Culeu telah hulur pitnya lagi dan kembali tambahi dua huruf di atas kipasnya. Sekali ini benar-benar Hotu kenal kedua huruf itu. Eh ini adalah ban ih bukan serunya tiba-tiba. Haha, memang betul ni goar ban isahu Culeu? Dengan gelap tertawa. Memangnya para kesatria yang hadir ini semuanya benci pada penjajahan bangsa Mongol yang secara kejam membunuh rakyat tak berdosa, kini mendengar Culeu memaki Hotu ni goan ban atau kau adalah bangsa biadab, keruan suara sorak-sorai bergemuruh seketika. Hotu memang sudah kewalahan melayani daya serangan orang dengan ilmu LTE yang suci, kini mendengar lagi sorak-sorai para kesatria itu, tentut saja semangatnya semakin kacau, selagi ia pikir paling selamat tangkat kaki saja. Sekonyong-konyong, lututnya terasa kesemutan kaku, kiranya sudah kena ditutup Culeu dengan gagang pitnya. Betapapun juga Hotu adalah anak murid tokoh terkemuka, ketika terasa lututnya lemas dan segera bakal berlutut kehadapan orang, ia pikir jika sampai berlutut pamarnya pasti akan lenyap, maka sekuatnya ia coba tarik napas panjang dua menembus siatu lututnya itu, habis ini ia bermaksud melompat pergi dan mengaku kalah, siapa tahu, gerakan pit Culeu ternyata secepat kilat, menyusul ia sudah menutup lagi, ia gunakan pit sebagai jari dan pakai gagang pit untuk menyerang secara berantai dengan ilmu Yit Yangci, maka tak mungkin lagi Hotu bisa menangkisnya, akhirnya ia pun jadi berlutut hingga saking malunya mukanya merah padam. Karena itu, gemuruh lagi suara sorak-sorai para kesatria. Akalmu telah berhasil, kata Kwe Ecing pada Seng Istri, Ui, yang tersenyum gembira. Di samping sana, melihat susiok mereka begitu hebat dengan ilmu Yit Yangci-nya, Busi Hengte juga kagum luar biasa, meski ilmu jari sakti itu sudah mereka pelajari juga, namun kekuatannya terang berbeda seperti langit dan bumi dibanding Seng Paman Guru, saking kagumnya segera mereka hendak berseru memuji, tapi mendadak terdengar suara jeritan ngeri Cucu Liu, dengan cepat Busi Hengte menoleh, tiba-tiba susiok mereka sudah menggeletak di lantai dengan kedua kakinya berkelejetan. Perubahan yang luar biasa dan cepat ini bikin semua orang ikut kaget. Kiranya tadi sesudah Hotu dikalahkan, Cucu Liu yang baik Budi bermaksud memunahkan tutukannya atas Hotu, sebab tutukan Nityang Ciajaran Nityang Teng Taisu itu berlainan dengan ilmu Tiam Hiat biasa dan orang lain sukar menolongnya, maka ia telah memijat beberapa kali bagian Iga Hotu untuk menjalankan darahnya. Siapa tahu justru hatinya yang berbudi ini mengakibatkan marah Tonwe lancar kembali, sekonyong-konyong timbul maksud jahat Hotu, ia pura-pura merintih sakit, sesudah berudin, mendadak ia tekan alat rahasia pada kipasnya hingga empat buah paku berbisa menyambar keluar dan menancap semua di atas badan Juli Sebenarnya pertandingan di antara jago silat, kalau salah satu pihak sudah terkalahkan tentunya tak boleh turun tangan lagi, apalagi di bawah pandangan orang begitu banyak, siapa yang menduga Hotu mendadak akan membokong? Jika MG atau senjata rahasia itu dilepaskan Hotu waktu bertanding, sekalipun paku berbisa itu tersembunyi di antara ruji dua kipasnya, dapat dipastikan tidak nanti Juli bisa dicelakainya. Tetapi kini Juli lagi memunahkan hiatu yang ditutupnya, jaraknya tidak lebih dari satu kaki, dalam keadaan demikian sungguhpun kepandaian Juli setinggi langit juga sukar menghindarkan pecebokongan Hotu itu. Hebatnya keempat paku berbisa itu adalah rendaman dengan lendir beracun semacam elar jahat yang hidup di daerah Tibet, lihai luar biasa kerjanya racun itu. Begitu terkena paku itu, seketika Juli merasakan seluruh badannya sakit dan gatal luar biasa, saking tak tahan ia bergulung-gulung di lantai. Tentu saja gusar sekali para kesatria tercampur terkejut, beramai-ramai mereka menuding Hotu sambil mencaci maki atas perbuatannya yang keji dan tak kenal malu itu. Namun Hotu tidak kurang alasan. Siawong dari kalah menjadikannya kemenangan kenapa harus malu demikian katanya dengan ketawa, toh sebelum bertanding kita tidak berjanji tak boleh menggunakan MG jika tadi Cuheng ini menggunakan MG dan merobohkan Siawong dulu, tentu juga aku akan terima kalah dan pasrah nasib. Meski merasa alasan Hotu ini terlalu dicari-cari saja, tetapi seketika semua orang juga tiada jalan buat mendebatnya. Dalam pada itu cepat sekali Kwe Ecing telah maju membangunkan Cui Iu, ia lihat empat buah paku kecil lembut itu menancap empat segi di atas dadanya, wajah Cui seperti tertawa, tetapi bukan tertawa, Kwe Ecing tahu racun paku itu sangat aneh, maka lekas-lekas ia tutup dulu tiga tempat ia tuh orang sebagai pertolongan pertama untuk melambatkan jalannya darah dan menutup nadinya agar hawa racun tidak merembes ke dalam. Bagaimana baiknya, yang citanyanya kepada Seng istri? Uiyong tak menjawab, ia mengkerut kening, ia tahu kalau hendak memunahkan racun paku ini harus minta obat pada Hotu atau Kim Lun Ho at Ong, pemunahnya, inilah yang seketika membuat dia tak berdaya. Di samping lain, demi nampak Seng Sute terluka oleh racun jahat, si nelayan menjadi khawatir dan murka, tanpa pikir lagi ia kencangkan bajunya terus hendak melompat maju buat melabrak Hotu. Syukur sebelum ia bertindak keburu di cegah Huyong yang bisa berpikir panjang, ia pertimbangkan kedudukan pihak sendiri dan pihak lawan secara keseluruhannya, ia pikir pihak lawan sudah menang sebabat kalau si Hai Jin nelayan suheng ini maju melawan darbah soal menang atau kalah sungguh sukar diduga karena itulah ia minta si nelayan suka bersabar kenapa tanya si nelayan namun Uyong tidak menjawab sungguh pun ia adalah wanita yang pintar luar biasa dengan tipu akalnya yang beraneka macamnya tetapi sesudah mengalami kekalahan dalam babak pertama untuk kedua babak selanjutnya betapapun juga telah membuat dia serba sulit di lain pihak setelah merobohkan Chuliu dengan akal licik Hotu berseri-seri berdiri di tengah kalangan sambil matanya menjalan ke sana kemari dengan lagak yang mentang dua sudah menang tiba-tiba dilihatnya Xiao Leong Li dan N. Y. O. sedang pasang ngomong dengan asiknya sambil tangan bergandeng tangan seperti sama sekali tak pandang sebelah matupadanya keruan hati Hotu menjadi panas binatang cilik berdiri bentaknya mendadak sambil menuding N. Y. O. dengan kipasnya akan tetapi tatkala itu seluruh perhatian N. Y. O. lagi tercurahkan pada Xiao Leong Li seorang ia merasa dunia ini meski luas namun tiada membagi pikirannya waktu itu oleh karenanya meski pertarungan Hotu lawan Chuliu tadi begitu seru dan gempar namun semua itu seperti tak dilihat dan tak didengar olehnya selama beberapa tahun N. Y. O. K. Tinggal di dalam kuburan kuno itu dengan Xiao Leong Li sesungguhnya ia tak tahu bahwa dirinya sudah begitu mendalam mencintai si gadis dan mengikat sehidup semati atau tidak karena pertanyaan itu diajukan secara mendadak dan hal mana selamanya belum pernah terbayang dalam benaknya maka ia menjadi bingung tak bisa menjawab belakangan sesudah Xiao Leong Li menghilang ia menjadi menyesal tak kepala pada saat itulah dalam hati beratus kali ia berkata mau tentu saja aku mau sekalipun aku harus mati pasti aku inginkan kokoh menjadi istriku cinta asmara antara N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li timbulnya memang dalam keadaan tak terasa antara kedua muda mudi itu setelah saling berpisah barulah perasaan itu membakar dan sukar ditahan I.E.B. Dua Xiao Leong Li yang sejak kecil telah mengekang diri dalam hal perasaan dan napsu tidak punya pikiran senang juga tak pernah marah tetapi perasaan cinta yang berasal dari pembawaan itu siapapun sukar menghindarinya maka ketika mendadak jatuh cinta pada N.I.O. Ko perasaan itu menjadi lebih hangat berpuluh kali daripada orang biasa N.I.O. Ko sendiri tak pernah kenal takut sedang Xiao Leong Li sedikit pun tak kenal segala macam tata krama umum ia pikir kalau aku jatuh cinta aku boleh mencinta mau senang boleh senang ada sangkut paut apa dengan orang lain begitulah kera berpikir kedua muda mudi itu yang satu tak peduli yang lain tak mau mengerti meski berada di tengah tengah ribuan orang yang sedang asyik menyaksikan pertarungan sengit itu mereka pasang ngomong sendiri dengan mesra bentakan hotu tadi oleh CN.I.O. Ko keruan saja hotu semakin murka segera ia hendak mendam berat lagi ketika tiba-tiba terdengar Kim I.O. Ho Atong berseru pula dalam bahasa Tibet dengan maksud bahwa pihak sendiri sudah menangkan satu babak maka babak kedua boleh diteruskan saja sebab itu hotu melotot sekali pada N.I.O. Ko habis ini ia pun undurkan diri ke mejanya sambil berteriak pihak kami sudah menang satu babak untuk babak kedua ini yang maju adalah Suhengku Darba dan pihak kalian siapa yang akan maju dalam pada itu segerapun Darba melangkah ke tengah dari kasa jubah padri merahnya ia mengeluarkan semacam senjata nampak senjata Darba yang hebat ini diam semua orang terperanjat kiranya senjata yang dia pakai adalah sebatang ganda besar yang disebut Kim Heng Mocu penggada penakluk iblis yang biasa dikenal sebagai senjata H.O.H.A. Chun Chia dalam agama Buddha Heng Mocu senjata Darba ini panjangnya kira-kira empat kaki pangkal gada itu sebesar mulut mangkok batang gadanya mengkilap seperti terbikin dari emas murni maka dapat dibayangkan bobot senjata ini pasti jauh lebih berat daripada terbikin dari besi baja sesudah berada di tengah kalangan Darba merangkap tangannya menjalankan penghormatan pada semua orang lalu gadanya dia lemparkan ke atas maka terdengarlah suara gedom rangan yang keras jatuhnya gada itu telah bikin beberapa ubin besar ruangan pendopo itu pecah berantakan bahkan batang gada itu ambles hampir separuh ke dalam tanah dengan mengunjuk gertakan ini dapat diketahui betapa hebat berat gada itu sungguh tidak nyana bahwa seorang Hwasyo yang kurus kering seperti Darba ternyata kuat menggunakan senjata seberat itu maka dapat dibayangkan betapa hebat tenaga pukulannya Cingkoko sudah tentu bisa taklukan Hwasyo kasar ini cuma babak ketiga nanti kalau Hoatong turun tangan sendiri dan pihak kita tiada yang sanggup melawannya maka pertandingan ini pasti kalah demikian Uiyong berpikir tetapi biarlah aku tempur Hwasyo ini dengan akal saja habis ini begitu angkat tongkat bambunya Pak Kaupang pentung pemukul anjing segera ia bermaksud maju jangan jangan lekas-lekas KW Ecing mencegah kesehatanmu terganggu mana bisa kau bergebrak dengan orang sebenarnya Uiyong sendiri juga tidak yakin pasti akan menang jika sampai babak kedua ini kalah lagi maka babak ketiga tidak perlu diteruskan pula karena itu ia menjadi ragu-ragu Ui Pangcu biar aku melayani padri jahat ini tiba-tiba Tiam Jong Hai atau si nelayan pertapa murid pertama Iteng Tai Su telah menyelak maju nyata sejak sutengnya terkena jarum berbisa musuh hingga mengenaskan sekali penderitaannya si nelayan ini sudah tak sabar lagi dan ingin bisa membalas dendam itu sesungguhnya Ui Yong juga sedang kerupukan tak berdaya ia pikir tiada jalan lain lagi kecuali aduh kekuatan sebisanya kalau si nelayan bisa menangkan padri Tibet nanti Cing Koko masih bisa keras lawan keras untuk menentukan renang dan kalah dengan Kim Lun Ho atau baiklah kalau begitu suheng hendaklah hati-hati demikian katanya kemudian dalam pada itu busi heng te sudah siapkan kedua batang penggayu baja yang merupakan senjata supek mereka ketika dengar Ui Yong pertahankan orang maju dengan cepat sepasang penggayu itu lantas diangsurkan kepada Tiam Gong Kiun dengan mengempit penggayu itu majulah Nian atau si nelayan pertana ini tetapi ia tidak lantas menyerang dilingi Darba sekali putaran keruan Darba menjadi bingung ia tidak tahu apa-apaan maksud orang ini ia lihat si nelayan mengitar maka ia pun ikut memutar mendadak si nelayan menggertak sekali kedua penggayunya diputar terus mengepruk ke atas kepala musuh namun cepat sekali gerak tubuh Darba sekali angkat tangannya gada emas telah dia tangkiskan maka terdengarlah suara nyaring keras beradunya senjata gada dan penggayu begitu hebat suaranya hingga anak telinga semua orang seakan akan pekat seketika tangan kedua belah pihak sama-sama terasa pedas karena beradunya senjata itu mereka pun sama-sama tahu telah ketemukan lawan yang bertenaga raksasa karena itu mereka sama-sama melompat mundur tiba-tiba Darba berkata sekali dalam bahasa Tibet karena tak paham apa yang di ucapkan si nelayan balas memaki orang dengan bahasa daerah Thaili kedua orang sama-sama tak mengerti kata-kata pihak lawan mendadak mereka saling menubruk maju lagi senjata masing-masing bergerak dan kembali suara nyaring keras terdengar pertarungan seru sekali ini berlainan lagi dengan ker pertandingan julium lawan hotu tadi yang dilakukan secara halus kini boleh dikatakan keras lawan keras masing-masing sama ketemukan tandingan dan saling labrak dengan guakang yang lihai saking serunya pertarungan ini hingga membuat penonton lain sama berdebar-debar dan pada terkejut sebagai anak murid yang kerjanya sehari-hari hanya menggayu perahu hilir mudik melawan arus air hingga kedua lengannya terlatih kuat dengan otot dua kelihatan menonjol dan karena wataknya yang polos sederhana maka biasanya si nelayan sangat disukai teng taisu cuma bekatnya kurang baik luekangnya tidak gampang terlatih seperti cucu liu yang cerdas namun soal guakang sebaliknya lihai luar biasa kini ia tempur darba dengan gunakan guakang untuk saling labrak hal ini kebetulan cocok dengan kemahirannya maka tertampaklah sepasang penggayunya terputar dan merangsak terus secara hebat kedua penggayu itu setiap batang beratnya lebih 50 kati tetapi ia bisa mengangkatnya seperti barang enteng saja bagai orang biasa menggunakan senjata ringan sebenarnya darba sangat mengagulkan tenaga raksasanya yang tiada bandingan siapa duga kini ia justru ketemukan seorang raksasa juga bukan saja tenaga lawannya besar malahan tipu serangannya juga aneh dan hebat karena itu ia pun tak berani ayal ia putar kim kongcu atau gade emasnya untuk menandingi penggayu orang kedua orang sama-sama banyak mirangsak daripada menjaga diri saja tadi tadi waktu juliu melawan hot para kesatria yang menyaksikan pertandingan itu sudah banyak yang menyingkir mundur karena samberan angin yang terlalu kuat kini lebih-lebih lagi tiga senjata berat saling beradu jangankan tak tahan akan angin pukulannya sekalipun suara benturan gada dan penggayu yang nyaring menusuk itu pun terasa sukar ditahan karena itu banyak diantaranya tekap kuping mereka dengan tangan untuk menyaksikan pertandingan itu manusia yang bertenaga begitu besar seperti tiam jong hai ini sesungguhnya jarang diketemukan apalagi orang yang memiliki tenaga besar yang seimbang diantara kedua tangannya serta seimbang pula dengan ilmu silat yang dipahami lalu bertempur dengan mati-matian hal ini lebih-lebih susah diketemukan saking serunya pertempuran itu sampai KW Echeng dan Uiyong Yang Ji bagaimana apa kita ada harapan menang tanya KW Echeng sekarang masih belum kelihatan sahut Uiyong padahal KW Echeng bukannya tidak tahu saat ini masih sukar membeda duakan kalah dan menang tetapi ia akan merasa lega dan terhibur apabila bisa mendengar jawaban Seng istri yang menyatakan si nelayan bakal menang ketika berpuluh jurus sudah lewat tenaga kedua orang itu ternyata sedikitpun tak berkurang sebaliknya semangat mereka bertambah menyala dua setiap kali Tiam Jong Hai Un menghantam dengan penggayunya selalu diikuti dengan bentakan dan teriakan untuk menambah daya serangannya kau bilang apa tiba-tiba Darba menanya ia berkata dengan bahasa Tibet sudah tentu Hai Un tidak paham karena itu ia pun balas menanya kau berkata apa dengan sendirinya Darba juga terjadilah cacimaki tak keruan diantara kedua orang itu sambil senjata mereka berterbangan menyamber hingga meja kursi pecah berantakan tak peduli barang apa saja asal terkena hantaman gada atau penggayu maka dapat dipastikan barang itu akan hancur luluh malahan banyak yang khawatir kalau senjata mereka akan menghantam tiang rumah hingga gedung itu akan amruk karenanya di lain pihak kim lun ho atong dan pangeran ho tu tidak urung juga terperanjat diam-diam tampaknya kalau pertarungan sengit itu diteruskan sekalipun darba nanti bisa menang namun sedikit pun tidak terhindar dari luka parah tetapi dalam keadaan pertarungan seru itu seketika sukar hendak memberhentikannya pertarungan mati-matian itu makin lama semakin hebat kedua orang sama meloncat ke sini dan melompat ke sana sambil menghantam dibarengi dengan suara bentakan mendadak terdengar suara menggelegar keras kedua orang sama-sama membentak lalu kedua-duanya sama-sama melompat mundur kiranya penggayu si nelayan yang kanan telah membentur keras dengan gada emas orang karena keduanya sama-sama memakai tenaga penuh batang penggayu itu juga sedikit lebih kecil dan tidak sekukuh gada maka penggayu itu telah patah menjadi dua kutungan penggayu itu menjelak terbang dan terjatuh di hadapan Xiao Leongli hingga mengeluarkan suara nyaring tatkala itu Xiao Leongli sedang bicara dengan N.I.O. Ko dengan asiknya sedikitpun ia tidak perhatikan bahwa ada sepotong besi penggayu jatuh di depannya ketika kepingan besi itu menindih jari kakinya dalam kagetnya ia menjerit terus meloncat bangun oleh karena jeritan Xiao Leongli ini barulah apakah terluka tanyanya cepat dan khawatir Xiao Leongli tak menjawab ia hanya merabah jari kakinya sembari mengunjuk rasa sakit tentu saja N.I.O. Ko menjadi gusar segera ia membalik tubuh hendak mencari siapa gerangan berani bikin sakit jari kaki Xiao Leongli tetapi begitu ia berpaling ia lihat Tiam Jong Hai T.M. dengan memegang penggayu patah sedang bertengkar dengan Darba dan masih ingin melanjutkan pertempuran itu dengan sebuah penggayu saja Naman Darba terus menggeleng-geleng kepala ia tak mau teruskan pertandingan itu lagi nyata ia tahu tenaga raksasa musuh dengan dirinya adalah setali tiga wang alias sama kuat kalau bertanding terus dirinya sukar memperoleh kemenangan kini dalam hal senjata ia sudah lebih unggul maka pertandingan ini boleh dihitung atas kemenangannya nah dalam tiga bahak pertandingan pihak kami sudah menang dua babak maka bulim bengcu ketua serikat dunia persilatan ini dengan sendirinya jatuh atas diri buruku demikian dengan suara lantang segera hotu berdiri dan bicara lagi maka parah tanda petik tetapi belum habis ia berkata mendadak NIO ko menyela dan menegur si kau pukul kokohku dengan penggayumu aku akuti demikian si nelayan itu menjadi tergagap kau telan menyakiti kakinya lekas kau minta maaf padanya kata NIO ko lagi nampak orang hanya seorang bocah si nelayan anggap NIO ko hanya mengoceh semaunya saja maka tidak digubrisnya tak terduga mendadak NIO ko ulur tangannya dan tahu-tahu penggayu patah itu sudah kena direbutnya lekas kau minta maaf pada kokohku seru NIO ko pula dalam pada itu bukan buatan rasa mendongkolnya hotu oleh karena pembicaraannya tadi dibikin terputus oleh NIO ko tanpa 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 hotu terus menjawab binatang cilik memaki kau nyata ia telah terjebak ia tidak tahu bahwa anak-anak di daerah selatan suka menggunakan jeratan kata-kata itu untuk mengadu mulut kalau lengah sedikit dengan sendirinya lantas tertipu karena itu maka tertawalah NIO ko terbahak bahak hahaha betul betul binatang cilik yang memaki aku demikian katanya geli suasana di ruangan pendopo itu sebenarnya sedang tegang tetapi karena dikacau oleh majunya NIO ko ini seketika para kesatria itu ikut ketawa tentu saja hotu bertambah gusar begitu kipas lempitnya dipentang segera ia sabet ke atas kepala NIO ko para kesatria yang hadir di situ semuanya berhati mulia tadi mereka sudah hotu yang sangat lihai maka dapat diduga bila kipasnya ini betul-betul berkenalan dengan kepala NIO ko kalau tidak mampus sedikitnya pemuda ini akan terluka parah karena itulah beramai-ramai mereka telah berteriak-teriak jangan berkelahi dengan anak kecil tak tahu malu besar melawan kecil di samping sana secepat terbang kwe cing juga sudah melompat maju selagi tangannya benak merebut kipasnya hotu tahu-tahu NIO ko telah unduk kepala dan dengan gampang saja menerobos di bawah tangan hotu malahan ketika penggayu patah itu ia tarik dengan gaya sian atau menyerempet suatu gaya istimewa dari pakau pang ho tiba-tiba ia menjegal kaki hotu dengan penggayu patah itu karena tak menduga duga dengan tepat hotek kesandung ia terhuyung-huyung dan hampir-hampir terguling jatuh untung ilmu silatnya memang tinggi luar biasa tubuh yang sudah kehilangan itimbangan itu secara paksa ia enjot sekuatnya ke atas untuk kemudian turun ke bawah lagi dengan tegak bagaimana koji tanya kwe cing khawatir dan tercengang atas kejadian itu tak apa-apa sahut ten nyeo ko tertawa lapandang rendah hangcit kong punya pak kau pang ho at maka aku lantas banting dia dengan gerak tipu pak kau pang ho at biar dia kapok heran sekali kwe cing mendengar jawaban itu aneh dari mana kau bisa pak kau pang ho at tanyanya tadi waktu loh pang cu berkelahi dengan dia begitu lihat aku lantas berhasil mempelajarinya demikian nyeo ko membohong kwe cing sendiri bakatnya terlalu puntul tetapi ia percaya tidak sedikit orang pandai di jagad ini maka terhadap kata-kata si nyeo ko ia hanya setengah percaya setengah sanksi sanksi di lain pihak hotu yang kena disandung sekali oleh nyeo ko ia kira dirinya sendiri yang kurang hati-hati hingga kejegal sama sekali tak dipikirnya bahwa pemuda yang usianya belum ada 20 tahun bisa memiliki ilmu silat begitu tinggi ia pikir urusan paling penting sekarang yalah merebut bengcu setelah soal ini selesai barulah bocah ini akan dibereskannya pula maka dengan langkah lebar segera ia mendekati kwe cing kwe tai hiap demikian katanya lantang pertandingan hari ini sudah terang dimenangkan pihak kami maka guru kukim lun ho at sejak kini adalah bengcu dunia persilatan apakah masih ada yang belum mau menyerah sebelum selesai ia bicara diam di amen ye o ko mendatangi belakangnya tiba-tiba pengayu ia sodokan pula ia keluarkan salah satu tipu pak kau pang ho at dan mendadak jojoh bohong orang tetapi betapa hebat kepandayan hot masakah ia kena dibokong orang dari belakang cuma ilmu pentung pemukul anjing itu memang bagus tiada bandingannya sungguhpun ia tahu dibokong tetapi hendak berkelit ternyata sama sekali tak dapat maka terdengarlah suara blek dengan tepat pantatnya kena disodok oleh pengayunya nye o ko sekalipun lukangnya sudah sangat tinggi tapi pantat adalah tempat yang banyak dagingnya tidak urung ia kesakitan juga ditambah kejadian itu tak tersangka sebab ia kira pasti bisa menghindarinya tapi justru kena disodok maka tanpa terasa ia berteriak hektometer manusia macam apa kau aku justru tidak menyerah tanda seru demikian terdengar nyeo ko menjenek karena kejadian itu para kesatria itu terheran dua dan merasa geli pula mereka pikir pemuda ini bukan saja nakal orangnya pun pemberani pangeran mongol ini ternyata dua kali kena dekibuli sampai di sini hotu tak bisa tinggal diam lagi tetapi ia masih belum anggap nyeo ko sebagai lawan hanya tangannya mendadak menampar kebelakang dengan maksud hendak tempeleng bocah ini untuk lampiaskan rasa mendongkolnya tetapi waktu itu kwe cing berdiri di sampingnya sudah tentu ia tidak biarkan nyeo ko dihantam mendadak ia angkat tangannya terus cekal telapak tangan hotu sambil berkata kenapa kau main-main dengan anak muda seketika hotu rasakan separah badannya kaku kesemutan dalam gusarnya ia pun sangat terkejut dalam pada itu nyeo ko tidak sia-siakan kesempatan itu ia ayun penggayunya lagi terus gebuk pula pantat orang sambil berteriak teriak binatang cilik tak dengar kata biar bapak hajar pantat mu ko jilekas undurkan diri jangan main gila lagi cepat kwe cing bentak si nyeo ko para kesatria kembali terpingkal pingkal karena kelakuan nyeo ko itu sebaliknya para begundal dari mongol beramai-ramai pada berteriak teriak apa dua keroyok satu maunya hektometer tak malu apa minta pertandingan diulang kembali bukan begitulah mereka mengejek kriuh rendah karena itu kwe cing tertegun lalu ia pun lepaskan tangan hotu sementara itu metu yong memang sangat jeli itu ketika dilihat nyeo ko menyandung orang dan menjojoh lagi sekali gaya serangannya memang betul-betul tipu bagus dari pakau pang ho at keruan saja ia curiga dari manakah ia dapat mencuri belajar pakau pang ho apakah mungkin ia telah mengintip waktu aku mengajarkan padalah yeo ko tetapi setiap kali sebelumnya pasti ku periksa dulu sekitar tempat itu mana bisa ia mengelabui mataku demikian u yong tidak habis mengerti tetapi segera ia pun berseru cing ko coba kau kesini kwe cing menurut ia kembali ke samping seng istri tapi khawatir akan keselamatannya nyeo ko maka pandangannya tidak pernah meninggalkan diri pemuda itu dan hotu ia lihat pangeran mongol itu telah merangsang maju lagi dan menyerang nyeo ko dengan hebat tetapi nyeo ko benar-benar jail sembari berkelit ia masih terus berteriak hantam pantatmu hantam pantatmu dan betul juga selalu ia ayun penggayunya mengebok pantat orang cuma waktu itu hotu sudah keluarkan kepandainya dengan sendirinya tak bisa lagi kena sasarannya setiap pukulannya selalu mengenai tempat kosong kalau hotu ingin pukul kepala nyeo ko dengan kipasnya sebaliknya nyeo ko ayun penggayunya hendak gebuk pantat hotu kedua orang lalu uber-uberan di tengah ruangan pendopo itu siapapun tiada yang bisa pukul yang lain mula-mula semua orang merasa heran dan anggap lucu tetapi sesudah menyaksikan kedua orang uber-uberan beberapa lingkaran akhirnya semuanya terkejut ternyata nyeo ko yang bajunya compang camping usianya pun masih muda tetapi langkahnya sangat enteng gerak geriknya gesit hakikatnya tidak kalah cepat daripada hotu beberapa kali hotu mengejar maju hendak pukul tetapi dengan sigap dan bagus selalu dapat dihindarkan nyeo ko tiam jong hai undan darba sebenarnya masih saling melotot dengan senjata terhunus yang siap menerjang maju lagi buat bertanding dan yang lain siap sedia dengan penuh perhatian untuk menjaga serbuan musuh yang mendadak tetapi nampak hotu tak bisa berkutik melawan seorang anak muda yang tak terkenal semuanya menjadi heran yang satu tertawa lebar dan yang lain mengomel terus dalam bahasa tibet yang tak dimengerti sesudah nye oko dan hotu ubek duaan beberapa kali lagi lambat laun dapat juga hotu mengetahui ginkang atau ilmu entengkan tubuhnya nye oko sangat hebat kalau terus main hadapan lari boleh jadi akhirnya ia sendiri akan terjungkal karena itu mendadak ia terus putar balik dengan tangan kiri ia pegang penggayu orang dan kipas di tangan yang lain segera menutup kaki nye oko pada tempat goan riau hiat dengan serangan ini caranya bukan lagi sekedar hajaran pada anak nakal saja tetapi tipu serangan antara jagoan sungguh-sungguh namun nye oko tidak gampang diarah meski usianya kecil tapi nyalinya cukup besar ia lihat lawannya mengeluarkan ilmu silat yang hebat ia tak mau lawan orang berhadapan ia berkelit hindarkan tutukan tadi menyusul dengan ayun penggayunya ia masih terus berteriak teriak bapak pukul pantatmu dengan caranya nye oko mempermainkan lawannya ini sebenarnya kepandainya harus berlipat ganda lebih tinggi dari orang baru lah si meski nye oko tidak sedikit pelajari ilmu silat yang baik bagus dan tinggi tetapi soal keuletan ia masih belum bisa menimpali hot dengan caranya menggoda orang itu sebenarnya bisa berabe tetapi karena kelakuannya yang jenaka itu semua orang yang menonton sama bergelak ketawa dan karena tertawa orang banyak inilah hot malah dibikin bingung hingga pikirannya tak tenang ia betul-betul khawatir pantatnya kena digebuk lagi di hadapan para kesatria itu hal ini berarti akan menghilangkan pamornya maka seluruh perhatiannya dicurahkan untuk menghindarkan diri hingga lupa untuk memutarkan serangan balasan dengan demikian barulah N.I.O. Kho tidak mengalami bahaya sampai di sini U.I. Fong sudah dapat melihat bahwa N.I.O. Kho pasti pernah mendapat ajaran dari orang Kho sen pengalamannya pasti lain daripada yang lain ilmu silatnya tentu susah diukur ia pikir biarkan bocah ini kacaukan pihak musuh mungkin untuk sementara masih bisa pertahankan kedudukan sendiri yang sudah kalah dua babak tadi maka dengan suara keras ia lantas berseru Koji coba kau bertanding secara baik-baik dengan Toako ini kulihat sekali-kali dia bukan tandinganmu karena seruan itu segera N.I.O. Kho berhenti Hayo berani kau katanya segera sambil melelet dua lidah mengejek serta tuding hidung Hotu namun Hotu sangat licin ia pikir pihaknya sudah menang dua babak beruntun-runtun kedudukan Beng Cu sudah terang dapat direbutnya kenapa perlu cari gara-gara lain maka ia lantas menjawab binatang cilik kau begini nakal pasti akan kuhajar kau cuma tak perlu buru-buru kita minta bulim Beng Cu Kim Lun Ho Atong memberi petua dan kita semua akan menurut segala perintahnya tetapi dengan riuh para kesatria sama membangkang hingga suaranya sangat berisik kita tadi sudah berjanji siapa yang menangkan dua babak dialah yang mendapatkan sebutan Beng Cu nah janji tadi dianggap kata-kata manasi atau bukan dengan suara keras segera hotu berteriak seketika para kesatria menjadi bungkam meski kemenangan musuh yang pertama tadi dilakukan dengan kerali cik dan babak kedua baru sampai pada senjata patah tapi kalau menyangkal kekalahan itu sebagai kesatria rasanya juga sungkan maka mereka terpaksa tak bisa menjawab kenapa hwasyo tua ini bisa menjadi bulim bengcu kulihat dia tidak cocok kata nyoko tiba-tiba siapa guru bocah ini lekas dipanggil dan diberi hajaran kalau masih terus mengacau di sini jangan sesalkan aku tidak bermurah hati padanya teriak hotu justru guruku barulah cocok untuk diangkat menjadi bulim bengcu gurumu sih punya kepandayan apa kata nyoko lagi dengan tertawa siapa gurumu silakan maju buat belajar kenal sahut hotu nyata ia sudah kenal kepandayan nyoko tidak rendah ia pikir guru orang pasti seorang tokoh besar maka dia gunakan kata-kata silakan tetapi nyoko tidak menjawab sebaliknya ia tanya lagi perebutan bulim bengcu hari ini bukankah setiap murid boleh mewakilkan sang guru ya sahut hotu maka tadi kami sudah menangkan dua babak dari tiga babak dengan sendirinya guruku adalah bengcu baiklah anggap benar kau telah menangkan mereka tetapi apa gunanya murid guruku berkutah belum belum pernah kau kalahkan kata nyoko siapa dia murid gurumu tanya hotu goblok sahut nyoko terkakah dua murid guruku dengan sendirinya ialah aku ini mendengar banyolan ini para kesatria kembali bergelap ketawa lagi nah sekarang kita juga bertanding dalam tiga babak kalau kalian menang dua babak lagi barulah aku mau aku hosyo tua itu sebagai bengcu dengan tertawa nyoko berkata pula tetapi kalau aku yang menang dua babak maaf sebutan bulim bengcu itu tidak bisa lain kecuali guruku yang mendudukinya mendengar kata-kata nyoko ini semua orang pikir jangan-jangan gurunya memang betul seorang tokoh ternama dan sengaja datang buat merebut gelar bulim bengcu dengan angcit kong dan kim lun ho atong tetapi peduli siapa gurunya setidak-tidaknya toh bangsa hond daripada bengcu kena direbut oleh imam negara bangsa mongol karena itu segera semua orang berseru menyokongnya ya ya betul coba kau menangkan dua babak lagi memang tepat apa yang dikatakan engkau cilik ini jagoan tionggoan memangnya sangat banyak secara beruntung kau menang dua babak diam-diam hotu memikirkan akal ia menduga dua jago tertinggi pihak musuh sudah dikalahkan kalau maju dua lagi juga tak perlu takut kuatirnya kalau orang main giliran dua kalah segera maju lagi dua sebab itu lantas ia jawab gurumu hendak berebut kedudukan bangcu ini memangnya boleh juga cuma orang gagah di jagad ini entah berapa ribu banyaknya kalau harus bertanding sebabak dan sebabak lagi lalu harus bertanding sampai kapan kalau orang lain yang menjadi bengcu pasti guruku tak ambil pusing soalnya asal dia lihat gurumu itu hatinya lantas gemas sahut ten ye oko siapakah gurumu apa dia ada di sini tanya hotu dia orang tua sekarang juga terada di depan matamu sahut ten ye oko tertawa lalu ia menoleh pada siao liong ii hai kokoh dia menanyakan mu siao liong li menyahut sekali ia pun angguk angguk kepada hotu mula-mula para kesatria tercengang tetapi segera mereka terbahak bahak lagi sebab wajah siao liong li yang cantik molek usianya tampaknya malah lebih muda daripada nye oko mana bisa menjadi gurunya jelas nye oko sengaja bergurau untuk goda hotu hanya hektai tong san putji tio cikeng dan in cipeng yang tahu bahwa apa yang dikatakan nye oko itu memang betul uiyong sendiri meski menduga ilmu sila nye oko pernah dapat ajaran dari orang kosen tetapi apun tak percaya bahwa gadis lemah lembut sebaik siao liong ii ini bisa menjadi gurunya dan dengan sendirinya hotu lebih-lebih tak percaya ia menjadi gusar siao wantong anak kecil nakal ngaco belau demikian bentaknya hari ini para kesatria berkumpul semua di sini masih banyak urusan-urusan besar yang akan diselesaikan mana boleh kau mengacau terus di sini lekas kau enyah pergi tetapi nyeo kotak guberis orang ia berkata lagi ha gurunya hitam lagi jelek kalau bicara lurak lurak tak ada orang tahu coba kau lihat guruku cantik begini manis kalau dia yang menjadi bulim bengcu bukankah jauh lebih baik daripada gurumu si wasyoh hitam pelontos itu terhadap urusan kedunia wian sama sekali siao liong li tak pahami tapi demi mendengar nyeo ko memuji kecantikannya tiba-tiba hatinya menjadi senang dan bersenyum betul saja ia jamekar melihat keren yeo ko mempermainkan musuh semakin berani semua orang pada merasa senang dan bersyukur tetapi ada juga yang diam-diam berkhawatir kalau kalau mendadak hotu turun tangan keji betul saja digoda sedemikian rupa hotu tak tahan lagi dengarlah para anghyong seluruh jagad kalau siao ong bunuh anak nakal ini itu adalah salah dia sendiri dan jangan salahkan siao demikian ia berteriak habis ini kipasnya mengebas segera kepala nyoko hendak dihantamnya tak terduga mendadak nyoko juga berlaga seperti iawan ia busungkan dada dan pelembungkan perut terus berteriak juga dengarlah para anghyong seluruh jagad kalau siao wantong anak nakal bunuh pangeran ini itu adalah salah dia sendiri dan jangan salahkan siao wantong dan di bawah suara tertawaan orang yang gemuruh mendadak ia pun ayun penggayunya terus menyabet ke pantat hotu lekas-lekas hotu mengegos lalu kipasnya menutup pula dari samping sebelah tangannya dengan cepat juga menghantam batok kepala iawan serangan kipas hanya pancingan tetapi hantaman telapak tangannya yang hebat pukulan ini digunakan sepenuh tenaganya niatnya memang ingin hancurkan batok kepala niyoko namun si niyoko cukup sigap sekali berkelit sekalian ia tarik sebuah meja terus didorong ke depan maka terdengarlah suara belang yang keras pukulan hatu itu mengenai meja hingga remukan kayu berceceran meja itu sempal separuh melihat betapa hebat tenaga pukulannya para ksatria mau tak mau sama melelet lidah sementara itu hatu telah tendang pergi meja tadi menyusul ia berangsang maju lagi nampak hantaman orang tadi begitu lihai niyoko juga tak berani pandang enteng pula ia ayun penggayu patah dan keluarkan pak kaw pang to at buat tempur orang tipu-tipu pak kaw pang ho at itu sudah dipelajari niyoko seluruhnya dan ang citkong care perubahannya dan inti rahasianya telah diperolehnya pula dari uiyong sewaktu orang mengejar loh yuk dasar niyoko cerdas dan pintar begitu kedua hajaran itu digabung ternyata ilmu permainan tentu dapat sedikit berat pula patah sebagian pemakaiannya kurang leluasa maka sesudah belasan jurus ia kena dikurung diantara kipas dan telapak tangan hatu melihat tipu permainan niyoko memang benar-benar ajaran asli pak kaw pang ho at meski kero memainkannya belum masak dan tipu serangannya kurang tajam tetapi gerak geriknya sedikit pun tak salah maka tau lahu iong tentu senjata yang orang cocok segera ia maju ke tengah ia ulur pentung bambunya menyela di tengah-tengah kedua orang koji kalau pukul anjing harus gunakan pentung pemukul anjing nah biar pentungku ini kupinjamkan kalau selesai kau hajar anjing galak ini harus segera kau kembalikan demikian kata u iong pak kau pang atau pentung pemukul orang lain kecuali pang cu sendiri maka lebih dulu iong kemukakan syaratnya hanya memberi pinjam saja tentu saja nyoko sangat girang cepat ia sambut pentung bambu itu paksa dia keluarkan obat pemunah tiba iong bisiki telinganya nyoko tidak perhatikan pertarungan antar hotu melawan cucu liu tadi maka ia tak mengerti obat penawar apa itu selagi ia hendak tanya atau dengan cepat hotu sudah memukul pula dari depan namun pakau pang atau pentung pemukul anjing telah nyoko angkat ke atas terus menutup ke perut orang pentung bambu itu sangat keras lagi ulet dengan pakau pang dengan sendirinya sangat cocok dan leluasa tentu saja daya tekanan nyoko bertambah lipat sebenarnya hotu sedang hantam kepala orang tetapi demi nampak pentung orang menjojoh perutnya di tempat koan goan hiat di bawah pusar tempat ini adalah urat nadi yang mematikan bocah semuda ini ternyata begitu jitu mengarah hiatu mau tak mau hotu menjadi kaget sudah beberapa kali ia bergebrak dengan nyoko sejak tadi tetapi karena marahnya ia tidak pandang berat bocah ini kini nampak caranya menutup begitu jitu barulah ia pandang orang betul-betul lawan yang tangguh ia tak berani ayah lagi segera ia tarik tangan melindungi perut dan baliki kipas buat menutupi dadanya tidak sedikit tokoh silap terkemuka yang ikut menonton di samping demi melihat hotu keluarkan gerak tipu itu untuk melindungi diri dan terang mulai juri terhadap nyoko semuanya semakin menjadi haran nanti du iu tiba-tiba nyoko berhentikan serangannya siawantong tidak mau bergebrak percuma dengan orang kita harus pakai taruan baik sahut hotu kalau kau kalah kau harus menjura tiga kali padaku dan memanggil yaya engkong tiga kali titik panggil apa tanya nyoko tiba-tiba pura-pura tak dengar nyata ia keluarkan jebakan lagi yang biasa digunakan anak nakal di daerah Kang Lam jebakan semacam ini dikeluarkan secara mendadak bagi orang yang tak tahu sangat gampang tertipu hotu sendiri dibesarkan di daerah Mongol dan Tibet yang biasa bergaul dengan orang-orang yang polos dan sederhana dengan sendirinya ia tak kenal kera kenakalan anak-anak daerah Kang Lam maka senaknya saja ia lantas menjawab panggil Yaya M cucu baik coba panggil lagi sekali tiba-tiba N.I.O. Kau menyaut karena itu hotu menjadi merah mukanya ia insaf telah tertipu lagi dengan murka kipas dan telapak tangannya segera menyerang pula dengan hebat kalau kau kalah kau harus berikan obat penawar padaku demikian kata si N.I.O. Kau sembari tangkis setiap serangan orang aku kalah padamu teriak hotu gusar hektometer jangan kau mimpi binatang cilik binatang cilik memaki siapa mendadak N.I.O. kau membentak sambil langkat pentungnya binatang cilik memaki untung hatu sempat mengeram kata-kata kau belum sampai tercetus dari mulutnya mendadak ia ingat dan kata-kata terakhir itu ditelannya kembali mentah-mentah haha sekarang kau sudah pintar ya E.J. N.I.O. kau tertawa meski kata-katanya masih terus membanyol tetapi tangkisannya makin lama semakin berat dan sulit maklumlah pangeran hotu adalah murid kesayangan Kim Lun Ho atong dan mendapat pelajaran ilmu silat kaum lama dari Tibet kalau dia bisa bergebrak beratus dua jurus dengan murid C.Teng Taisu yang paling kuat cucu liu maka betapa tinggi keuletannya sudah tentu N.I.O. kau tak bisa menimpainya kalau mula-mula N.I.O. kau bisa permainkan orang itu karena hotu dibikin naik darah dengan akal liciknya yang nakal tetapi kini bergebrak dengan sungguh-sungguh hanya beberapa puluh jurus saja lantas kelihatan N.I.O. kau terdesak di bawah angin sungguh pun begitu melihat bocah semuda ini bisa bertahan begitu lama setinggi langit mereka pada bertanya anak murid siapakah pemuda itu dalam pada itu melihat lawannya sudah mulai terdesak pukulan pukulan hatu semakin diperkuat menurut aturan dengan pakau pang hatli yang N.I.O. kau mainkan itu seharusnya ia bisa menangkan musuh tetapi ilmu permainan tongkat itu ia dapatkan care caranya dari ang citkong sedang mengenai inti permainannya baru saja ia dengar dari U.I. yang kini ia gabungkan ajaran kedua orang itu untuk melawan musuh dengan baik tapi kalau mendadak hendak keluarkan daya tekanan yang tiada tandingan dari pang ho hat itu dengan sendirinya masih belum dapat maka tak lama lagi akhirnya N.I.O. mulai kewalahan itu mula-mula mereka tidak menduga bahwa N.I.O. Kau berani tampil kemuka busi hengte anggap N.I.O. kotolol dan berani mati pasti akan tahu rasa oleh hajaran musuh tetapi K.W.E.H.U. justru membantah mereka dan bilang N.I.O. Kau seorang pemberani serta cerdik tentu saja kedua saudara bu itu merasa cemburu mula-mula mereka merasa lega ketika melihat datangnya S.I.O. Leong Li yang begitu rapat dan hangat dengan N.I.O. Kau tetapi belakangan N.I.O. Kau panggil S.I.O. Leong sebagai suhu walaupun belum tahu benar atau tidak namun perasaan kedua pemuda ini menjadi berat lagi kini melihat N.I.O. Kau kena didasak hot hingga kalang kabut mereka tahu tidak seharusnya bergirang tetapi aneh dalam hati mereka justru mengharap N.I.O. Kau bisa dihajar orang sekeras-kerasnya begitulah perasaan busi hengte yang kusut sebentar senang lain saat muram dalam sekejap saja sudah beberapa kali berubah perasaan K.W.E. sendiri meski tak tertarik oleh N.I.O. Kau tetapi ia pun tidak memenci ia anggap orang tak perlu dipikirkan meski ayahnya bilang dirinya hendak dijodohkan pada pemuda itu tetapi ia percaya akhirnya urusan ini pasti tak jadi demi dilihatnya ilmu silah N.I.O. Kau bukan main hebatnya hal ini juga membuatnya terheran-heran ketika dilihatnya N.I.O. Kau akan kalah ia ikut berkulatir atas diri pemuda ini dalam pada itu N.I.O. Kau juga sadar dalam 10 jurus lagi pasti dirinya akan terjungkal dihantam musuh selagi berbahaya tiba-tiba dilihatnya Xiao Leong Li sedang memperhatikan dirinya sembari bersandar pada tiang rumah tampaknya setiap saat juga gadis ini akan turun tangan buat membantu N.I.O. Kau tergerak pikirannya mendadak pentungnya menyebet habis ini tubuhnya terus mencelat pergi ia melompat lewat di atas kaki Xiao Leong Li yang duduk bersandarkan tiang itu lari kemana bentak Hotu sambil mengudak tak terduga sedikit Xiao Leong Li angkat kedua kakinya kaki kanan menendang kun lun hiat di matuk kaki kanan Hotu sedang ujung kaki kiri mengarah pula yang coan hiat di kakinya yang kiri memang ilmu silat Hotu memang sangat hebat batu sedikit kala Xiao Leong Li menjengkit sebelum orang tak memperhatikan atau dia sudah tahu orang hendak serang dirinya dengan tipu yang sangat lihai dalam sibuknya itu ia sempat gunakan gerakan wan yan ian go antui atau tendangan berantai yang mengapung di udara dengan demikian barulah serangan Xiao Leong yang tak kelihatan itu dapat dihindarkannya N. Y. O. K. 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 Terjadi peristiwa itu maka tidak menunggu musuhnya turun pentung bambunya terus menyodok lagi tetapi dengan kipasnya hotu tahan ujung pentung orang terus melompat ke samping ia berdiri jauh dari Xiao Leong Li dan memandang beberapa kali pada gadis ini pikirnya daerah Tionggo angata memang banyak orang pandai hanya kedua muda mudi ini saja kenapa ilmu silatnya begini hebat dalam pada itu dengan menggunakan keuntungan kejadian itu segera NIO melontarkan tipu-tipu serangan Pakau Panghoat beruntun ia keluarkan tiga serangan yang mematikan hingga hotu kececar kalang kabut dan terpaksa bertahan sekuatnya siapa tahu serangan keempat NIO tak bisa lagi menggunakan kebagusan Panghoat itu hingga sedikit terlambat gerakannya kesempatan ini digunakan hotu untuk melakukan serangan balasan maka kembali NIO terdesak di pihak asor lagi bagi orang yang tak kenal Pakau Patik hoat tak menjadi soal tetapi Uiyong merasa sayang akan kelambatan NIO itu segera ia menembang putar pentung cepat pakai gerakan bagus hantam anjing galak dari samping tanpa menoleh apa yang diuraikan Uiyong ini adalah istilah Pakau Panghoat yang sangat dalam artinya NIO ko belum pernah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari orang pandai ia tak tahu kera bagaimana dan kapan tipu serangan itu harus dilontarkan tetapi demi mendengar urayan Uiyong betul saja pentungnya segera menyamber dan menyodok dengan cepat gerak serangannya sangat aneh namun NIO ko sendiri belum tahu bagaimana hasilnya siapa tahu dengan tepat pentungnya justru memapaki kipas hotu yang waktu itu lagi mengebas hingga terpaksa hotu lekas-lekas meloncat pergi menghindarkan diri bagaimana keret pukul anjing kebuakan yang meloncati dinding hantam pantat anjing dan gebuk ekornya kembali Uiyong menembang pula harus diketahui Panghoat turun temurun dari kepang ini diantara kaum pengemis dengan sendirian tiada cendek atau terpelajar maka kata-katanya sudah tentu biasa saja orang lain-lain mengira setelah Uiyong itu digunakan memaki musuh sebagai anjing tak taunya justru NIO ko lagi diberi petunjuk Pak kau Panghoat itu meski dibilang tak diturunkan pada orang luar kecuali Pangcu tetapi pertama NIO ko mehir sendiri kedua pertandingan ini besar hubungannya dengan nasib negara dan harus dimenangkan maka Uiyong tidak pikirkan batas peraturan Kepang lagi ia masih terus mengutarakan istilah dua Panghoat untuk memberi petunjuk pada NIO ko disesuaikan dengan keadaan masing-masing yang lagi saling labrak itu dan karena setiap purayanya adalah inti sari yang tepat ditambah NIO ko memang cerdik beberapa kali berhasil maka ia pun tidak sangsi lagi begitu dengar kata Uiyong segera dilontarkan tipu serangannya daya kekuatan Pakau Panghoat ini memang nyata luar biasa hebatnya percuma saja Hotu memiliki ilmu silap tinggi ia terdesak hingga menputar terus oleh ancaman pentung bambunya NIO ko tanpa bisa membalas karena itu tampaknya dua tiga gebrak lagi pasti Hotu akan jatuh kalah dengan metu terpentang lebar lebar para kesatria itu menjadi girang luar biasa tercampur kagum nanti dua teriak Hotu mendadak sambil desak NIO ko mundur setindak ada apa sudah ngaku kalah kata NIO ko tertawa kau bilang berebut bengcu untuk gurumu kenapa yang kau pakai adalah ilmu silatnya angcit kong sahut Hotu dingin mukanya muram gelap dan kalau bilang berebut bengcu untuk angcit kong bukankah tadi sudah terjadi bertanding dua babak sebenarnya kau sengaja main gelit dan ngaur atau ada maksud lain betul juga pikir ru yang kata-kata orang memang susah didebat selagi hendak main pokrol dua untuk membantah orang mendadak NIO ko membuka suara ya apa yang kau katakan sekali ini masih terhitung masuk akal demikian sahut NIO ko panghoat ini memang ajaran suhuku sekalipun mengalahkan kau agaknya kau pun belum mau takluk kalau kau mau berkenalan dengan ilmu silat perguruanku hal ini pun tidak susah kalau aku tadi pinjam ilmu silat aliran lain sebab aku takut kau akan lebih celaka jika aku keluarkan kepandayan perguruanku sendiri kiranya demi mendengar teguran hutu segera NIO ko ingat kalau menangkan orang dengan pakau panghoat kepandayan kokoh mana bisa dikenal orang dan bukankah kokoh akan mengomeli aku lupa pada kebaikannya padahal pikiran siao liong lipolos dalam hatinya penuh rasa hangat dan manis madu terhadap NIO ko asal bisa pandang si pemuda rasanya sudah puas dan tidak terpikir lagi segala urusan lain baik NIO ko menang atau kalah juga boleh segalanya tak dianggap penting olehnya apalagi soal ilmu silat yang digunakan itu apakah itu diberi petunjuk Uyong atau tidak hal ini lebih-lebih tak diperhatikannya dan karena jawaban NIO ko tadi diam-diam hotu membatin bagus kalau kau tak menggunakan pakau panghoat dalam sepuluh jurus juga aku nanti cabut jawamu maka dengan tertawa dingin ia pun berkatalah baiklah kalau begitu aku ingin belajar kenal dengan ilmu silat perguruan mu yang hebat ilmu kepandayan yang paling apal dan paling bagus yang dilatih NIO ko dalam kuburan kuno itu adalah kuburan 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 mengangsurkan pedang yang bersinar mengkilap tajam nyata meski Hek Taitong dan San Putji sangat marah terhadap hianatnya NIO ko pada co an cinkau mereka tetapi kini melihat si pemuda melawan musuh sepenuh tenaga dan membela nama negara seketika juga mereka kesampingkan urusan pribadi itu dan San Putji lantas angsurkan pedang pusakanya pemberian mendiang gurunya Ong menduga pasti pedang wasiat yang bisa potong emas dan rajang batu kalau dipakai melawan hatu tentu tidak sedikit keuntungannya tetapi ketika dilihatnya jubah imam yang dipakai San Putji seketika teringat olehnya hinaan dan penderitaan yang pernah dia rasakan di Tiong Yang Kiong dulu dan terbayang juga kematian San Popoh di bawah tangan Hek Taitong mendadak matanya mendelik pedang itu tak diterimanya sebaliknya dari tangan seorang murid Kepang ia ambil sebatang pedang tua hitam karatan biarlah ku pinjam pedang tuaku ini demikian ia berkata tentu saja San Putji serba salah hingga terpaku di tempatnya sungguh tidak kepalang amarahnya dengan maksud baik ia pinjamkan pedangnya tetapi orang berbalik begitu kurang ajar baiknya ia bisa kuasai dirinya ia merasa tidak enak cek co sendiri selagi musuh luar berada di depan mata maka dengan menahan amarahnya ia kembali lagi ke tempatnya tadi sikap N.Y.O. Kota D. juga terlalu keras terlalu menyolok ia unjukkan perasaannya sebenarnya kesempatan itu dapat dipergunakannya untuk memperbaiki hubungannya dengan Coan Cinkau tetapi lantaran tindakannya itu hubungan mereka semakin menjadi renggang dengan pedang karatan apakah N.Y.O. Kota dapat kalahkan Hotu dan Derba apakah S.Y.O. Liyong Li bakal menjadi bengcu sampai dimana tingkat kepandayan Kim Lun Ho Atong K.W. E.C. atau S.Y.O. Liyong Li kuatkah menandingi bacalah jilid ke minus 20 jilid 20 di lain pihak ketika melihat N.Y.O. Kota tidak terima pohiam sebaliknya ambil pedang bejat yang sudah karatan hati Hotu terkesiap dan bertambah juri sebab seorang yang ilmu silatnya sudah sampai puncaknya setiap gerakan setiap tindakan sudah cukup untuk melukai orang dan tak perlu lagi dengan senjata tajam maka ia pikir apa orang betul-betul begitu tembrang cukup menggunakan sebatang pedang karatan saja segera ia pun dua beberapa kali dan segera hendak membuka suara menantang tiba-tiba dengan ujung pedang nyoko menuding empat huruf di atas kipasnya yang ditulis cuculi itu haha kau adalah bangsa biadab semua orang sudah tahu tak perlu kau pamer demikian ejek nyoko tertawa muka Hotu menjadi merah kret mendadak kipasnya ia lempit kembali hingga berwujud sebuah pentung pendek terus saja ia tutup lahan kekoh cinghiat di punda nyoko berbareng telapak tangan kiri pun memukul dengan tenaga penuh selama beberapa tahun nyoko giat berlatih dalam kuburan kuno semua inti pokok dari ilmu silat aliran kobong pe itu telan dipelajarinya ilmu silat diok lisi meng ciptaan lim tia oeng yang dilatihnya sendirian dalam kuburan kuno sampai ong nomor satu di seluruh jagat juga kalah padanya baru kemudian sesudah hong tiong yang mendapatkan qiu in chinkeng lim tia oeng dapat dikalahkannya lagi setelah lim tia oeng ciptakan ilmu silatnya itu ia pun tidak pernah keluar lagi dari kuburan belakangan hanya diturunkan pada dayang kepercayaannya dan dayangnya itu menurunkannya pada siao liong ii ketiga perempuan ini bukan saja tak pernah berpijak di kalangan bueng bahkan chong lem san pun tak pernah turun selangkah pun meski li bok ciu adalah suci atau kakak seperguruan siao liong li tetapi gurunya sudah keburu tau jiwanya yang busuk maka ilmu silat yang paling tinggi belum diturunkan padanya kini ny oko keluarkan ilmu silat kobong pe yang tiada tandingannya itu diantara para hadirin yang berkumpul dari segala golongan dan segala aliran itu kecuali siao liong li sendiri ternyata tiada seorang pun yang kenal kiam ho apa yang dimainkan ny oko itu pencipta ilmu silat yang hebat ini asalnya seorang wanita pula dua keturunan muridnya juga wanita semua mau tak mau gayanya menjadi lemah lembut dan kurang ganas begitu juga ketika siao liong li ajarkan gerak tipunya pada nye oko gerak geriknya membawa gaya perempuan yang lemah gemulai tetapi setelah nye oko dapat memahami seluruhnya ia telah ubah semua gaya wanita itu hingga lebih gesit dan lebih cekatan dasar jinkang dari kobong pei memang tiada taranya maka tertampaklah nye oko lari mengitari ruap gan dengan cepat belum selesai tipu yang satu serangan kedua sudah menyusul lagi kesana pedangnya mengarah tahu-tahu orangnya pun sudah sampai baru belasan jurus dari kiam hoat nya yang hebat itu dilontarkan para kesatria itu tiada satu pun yang tak kagum sebenarnya ilmu silat kipas pangeran hot terhitung juga satu keistimewaan dalam dunia silat kero-kero menyerangnya juga mengutamakan kelemasan dan turginkang dari kobong pei yang hebat nyatalah sedikitpun ia tak bisa berkutik ditambah lagi kipasnya kena ditulis empat huruf oleh cucu liu dan tadi telah diolok olok nyoko maka tak berani lagi dipentang hingga karena itu ilmu silat kipasnya kena dikorting lagi di sebelah sana setelah tahu ilmu silat nyoko ternyata begitu lihai busi hengte menjadi lebar dan tak bisa bicara lagi diantara para penonton itu orang yang paling girang rasanya tiada lain daripada kwe ching sungguh tak diduganya bahwa putra adik angkatnya yang sudah almarhum itu bisa melatih silat sebegitu tinggi sampai ia sendiri tak mengetahui dari aliran mana bila teringat hubungan keluarga nyoko dan kwe tanpa terasa ia menjadi terharu bercampur girang waktu uiyong melirik seng suami dan melihat matanya rada merah sedang ujung mulutnya tersungging senyuman ia tahu akan pikiran seng suami maka tangan kwe ching digenggam nya raterat merasa tak ungkulan hot menjadi gelisah sekali ia pikir kalau hari ini terjungkal di tangan bocah ini maka namanya boleh dikatakan terhanyut seluruhnya jangan lagi hendak menjago dalam pada itu dilihatnya yang ye ok telah menyerang pula sekali tusuk mengarah tiga tempat bagian atas kalau dia melompat berkelit itu berarti jatuh di bawah angin maka tak dihiraukan lagi akan oi ok dua orang segera kipasnya dipentang untuk tangkis tiga tusukan orang berbareng itu ia menggerta dua ia pun balas menyerang dengan hang hong syok lui kang ilmu angin badai dan petir kilat ia kebas lengan baju dari kiri dan kipas dari kanan menerbitkan angin santar sedang mulutnya terus menggertak dua keras seorang jaguan bulim menandingi pemuda tak terkenal ternyata terpaksa harus keluarkan ilmu kepandaian terakhirnya untuk mengeladiri seumpama akhirnya menang pasti juga akan kehilangan pamor akan tetapi asal tak kalah saja hotu sudah terima mana bisa dipikir yang iain lain maka sembari membentak bentak serangan serangannya juga semakin ganas sebaliknya nyoko berlaku tenang saja dengan sikapnya yang gagah menarik memangnya ilmu pedang bilik yamhoat atau ilmu pedang si gadis sayu mengutamakan gaya manis kini dibentak dua hotu tentu saja semakin menambah kehalusan dan keindahannya tetapi karena nyoko hanya mengutamakan gaya serangannya yang indah dalam hal daya tekanan menjadi sukar dilontarkan seluruhnya sebaliknya hotu sudah nekat makin tempur makin kalap dan tidak sayang buat adu jiwa karenanya lambat laun nyoko jadi payah sendiri melihat care pertarungan itu kwe ecing dan uy yang ilmu silatnya sangat tinggi lantas tahu nyoko bakal kecundang maka alis mereka terkerut semakin rapat lebih-lebih ketika dilihatnya angin pukulan hotu semakin keras dan tambah cepat diam-diam mereka khawatir tak terduga mendadak nyoko ayun pedangnya lalu terdengar ia berseru awas aku akan melepas mg tadi hotu telah robohkan guliu dengan pakunya yang berbisa kini demi mendengar peringatan nyoko ia sangka pedang orang juga sama seperti kipas lempitnya yang di dalamnya tersembunyi mg atau senjata rahasia kalau tadi ia menang dengan care yang licik maka kini tidak bisa salahkan lawan kalau care itu ditiru karena itu ketika dilihatnya nyoko ayun pedangnya lekas ia melompat ke kiri siapa tahu gerak tangan nyoko hanya palsu belaka sebaliknya pedangnya terus menusuk mana ada bayangan senjata rahasia yang dikatakannya tahu tertipu hotu menjadi gusar ia mendamperat binatang cilik binatang cilik memaki siapa tanya nyoko tetapi hotu sudah pintar sekarang ia tidak menjawab hanya serangannya bertambah bencar awas senjata rahasia kembali nyoko berseru sembari ayun tangan kirinya dengan cepat hotu melompat ke kanan disangkarnya sekali ini benar-benar orang menghamburkan namgi siapa tahu pedang nyoko justru menusuk dari kanan secepat kilat lekas-lekas ia membungkuk dan mengkret tubuh ujung pedang orang tahu-tahu menyam berlewat di bahunya jaraknya tidak lebih hanya 1-2 senti saja tusukan itu sangat berbahaya dan cukup keji tetapi karena tak kena sasarannya para kesatria itu sama berteriak sayang sebaliknya para busuk atau jago silat mongol pada bersyukur meski hotu bisa lolos dari lubang jarum namun tidak urung keringat dingin sudah membasai tubuhnya awasemgi lagi-lagi ia dengar nyoko berseru dengan tertawa sembari ayun tangan kiri sekali ini tak digubrisnya hotu terus ayun tangan memapaki orang betul juga kembali lawannya mengapusi belaka karena gagal tipunya mendadak nyoko menubruk maju untuk kesekian kalinya ia ayun tangan lagi dan memperingatkan pula dengan tertawa awasemgi bin belum sampai suku katap pertama ini diucapkan atau mendadak pandangan hotu menjadi silau tau-tau sinar perak gemerdak menyamber dari depan sekali ini jaraknya sudah terlalu dekat lagi pula ia sama sekali tak berjaga-jaga sesudah beberapa kali kena diapusi maka tiada jalan lain kecuali melompat ke atas tetapi tau-tau kakinya terasa sakit tertusuk beberapa benda kecil lembut sudah menancap di kakinya tertipunya ini persis mirip dengan caranya meluke juliu dengan akal licik tadi tetapi dipikirnya senjata orang hanya lembut kecil meski kena tentunya tidak besar halangan jah dalam gusarnya hotu menjadi kalap kipasnya menutul dan tangannya memukul hebat dengan tujuan mematikan N.I.O.K. seketika tau serangannya sudah berhasil mana mau N.I.O.K. terlibat dalam pertarungan lagi ia putar pedangnya menjaga diri dengan rapat hahaha sayang dengan ilmu silatmu setinggi ini kini harus terbinasa di sini sungguh sayang sayang sekali demikian N.I.O.K. tertawa terbahak-bahak sedang hatu hendak merangsang maju sekonyong-konyong pahanya terasa kaku dan gatal seperti kena digegit nyamuk besar saja ia coba menahan rasa gatal itu buat tetap melontarkan serangannya siapa tahu tempat yang kaku gatal itu cepat sekali bertambah hebat celaka N.I.O.K. binatang cilik ini berbisa seketika ia terkejut baru terpikir demikian atau rasa gatal pahanya sudah tak bisa ditahan lagi saking tak tahan tanpa menghiraukan ada musuh besar berada di depan mata kipas yang lempar dan tangan diulur untuk menggaruk-garuk tempat yang gatal itu kalau tak digatuk masih mendingan sekali rasa gatal gelis seketika meresap sampai tu yang sung-sung saking tak tahan ia berteriak-teriak dan berkauk-kauk sembari bergulingan di ruangan pendopong hendaklah diketahui bahwa racun Giyok Hang atau jarum tawan putih yang sakti dari kobong P itu jarang dilihat dan didengar di jagad ini terkena sebuah saja tak tahan apalagi kini terkena beberapa buah saking lembutnya Giyok Hang tiam itu waktu Giyok Hang menyerang sebagian besar para kesatria itu tak tahu hanya mendadak terlihat hatu jatuh berguling dua hingga tak mengerti kepandayan apa yang digunakan Giyok Hang untuk merobohkan lawannya sementara pada Ritibet Siddarba telah lari maju ia angkat Seng Sute dan diserahkan pada gurunya habis ini ia putar balik dan berkata pada Giyok Hang anak kecil mari aku coba-coba kau sambil berkata gada emas segera pun menyerampang ke pinggang Niyoko gada itu sangat berat dan begitu menyamber lantas menerbitkan sinar emas maka betapa besar tenaga dan betapa cepat gerak tangan darba dapat dikira-kirakan namun Niyoko tidak berkelitia berdiri tegak hanya pinggangnya mendadak menekuk ke dalam dan dengan tepat gada orang menyamber lewat di depan perutnya siapa tahu darba memang hebat gerak tangannya begitu gada tak kena sasaran mendadak senjata itu ia tahan di tengah jalan dari menyerampang tadi tiba-tiba berubah menyodok ke depan ke perut Niyoko perubahan serangan ini sama sekali diluar dugaan semua orang Niyoko sendiri juga terkejut lekas-lekas ia tahan pedangnya ke atas gada orang dan tubuhnya lantas mencelat ke atas dengan meminjam tenaga lawan sekali sodok tak kena tanpa menunggu turunnya Niyoko dengan kencang darba sudah menghantam lagi tetapi lagi-lagi Niyoko menahan ke atas padanya dan untuk kedua kalinya mencelat ke atas lari kemana bentak darba sengit menyusul gada emasnya mengempelang pula dengan tubuh terapung di udara dengan sendirinya Niyoko kota leluasa buat bergerak nampak keadaan sangat berbahaya terpaksa ia keluarkan gerakan untung duaan mendadak ia tangkap ujung gada orang berbareng itu pedangnya terus memotong lurus ke bawah mengikuti batang gada itu dengan care ini kalau tenaganya tak banyak selisih dengan darba tiada jalan lain bagi darba kecuali lepaskan gadanya tetapi kini tenaga darba berkali lipat lebih kuat daripada Niyoko ketika sekuatnya ia menarik dengan cepat darba melompat mundur melihat ginkang Niyoko begitu tinggi gerak gerik nfagesit tiba-tiba darba menanya tidak jelek kepandaian anak kecil siapakah yang mengajarkan tahu ia berkata dalam bahasa Tibet sudah tentu sepatah kata saja Niyoko tak paham ia menyangkau orang lagi memaki dirinya maka ia pun menirukan suara orang ia pun ucapkan apa yang dikatakan darba dasar pembawaan Niyoko memang pintar beberapa kata-kata Tibet itu diucapkannya dengan fasih sekali susunannya juga tiada yang terbalik sedikitpun maka dalam pendengaran darba kata-kata Niyoko itu menjadi tidak jelek kepandaian anak kecil siapakah yang mengajarkan kau oleh karena itu tanpa pikir darba menjawab suhuku ialah kim lun ho atau aku bukan anak kecil kau harus panggil aku hwasyo besar dengan sendirinya Niyoko tak mengerti pula tapi sedikitpun ia tak mau diakal ia pikir pendeknya tak peduli kau mencaci maki aku dengan kata-kata yang paling keji asal aku kembali mangkok penuh maka tidaklah kalah dalam caci maki meski kau gunakan bahasa asing memaki aku anjing babi binatang kontan bulat aku pun maki kau anjing babi binatang maka ia dengarkan kata-kata orang dengan cermat begitu orang selesai bicara dengan lagu suara yang sama dalam bahasa Tibet ia pun berkata suhuku ialah kim lun ho atau aku bukan anak kecil kau harus panggil aku ho besar keruan saja darbat terheran heran dengan kepala miring-iring ia mengamat amati orang dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan ia pikir aneh terang kau ini anak kecil kenapa bilang ho besar dan kenapa bilang gurumu juga kim lun ho atong segera ia berkata lagi aku adalah murid angkatan pertama ho atong dan kau angkatan berapa gambar betapa hebat tenaga darba gada emas yang berat itu terayun enteng mengepluk kepala nye ok kedua kaki nye ok tidak bergerak dia mendak miring berbareng pedang besi ditekan ke atas gada meminjam tenaga badannya terbang ke atas kontan nye ok juga menjawab aku adalah murid angkatan pertama ho atong dan kau angkatan keberapa supaya diketahui bahwa dalam ajaran agama lama di tibet biasanya terdapat apa yang disebut reinkarnasi atau penjelmaan kembali tatkala itu dalai dan pancin lama belum ada tetapi kepercayaan tentang menipis kembali biasanya sangat dipuja oleh setiap pemeluk agama lama kebetulan waktu mudanya kim lun ho atong pernah menerima seorang murid murid ini mati sebelum umur 20 tahun darba dan hot belum pernah kenal suheng itu hal ini cuma sekadar diketahui saja kini mendengar apa yang dikatakan nyoko tadi darba mengira nyoko betul-betul reinkarnasi suhengnya ia pikir kalau orang bukan anak sakti yang menitis dengan membawa kepandayan mana mungkin pemuda seperti ini memiliki ilmu silat begini tinggi lagi pula dia adalah pemudahan kenapa fasih bicara bahasa Tibet karena itulah ia terus sengira dua mengamat amati orang sambil kepala miring-iring makin dilihat makin sama dan semakin percaya sampai akhirnya mendadak ia lemparkan gada emasnya terus berlutut menyembah dua pada nyoko kelakuan darba ini sungguh membuat nyoko terheran-heran ia pikir apa hosyo ini tak ungkulan cacimaki dan kini terima tunduk mengaku kalah padaku dan bagi penonton yang banyak itu keruan saja terlebih heran luar biasa lucunya semua tak paham dan tidak diketahui tanya-jawab dalam bahasa mikuluk kikiluluk antara nyoko dengan darba tadi dalam pada itu yang paling terang duduknya perkara rasanya hanya kim lunho atong ia tahu darba terlalu polos hingga kena ditipu nyoko darba segera ia buka suara ia bukan titisan suheng mu lekas bangun dan bertanding dengan dia suhu seru darba sambil meloncat bangun terkejut aku lihat dia pasti toa suheng kalau tidak umur semuda ini mana bisa mempunyai kepandayan seperti ini toa suheng mu jauh lebih kuat ilmu silatnya daripada kau sebaliknya bocah ini sekali-kali di bawah mu kata kim lunho atong tetapi darba geleng-geleng kepala tetap tak mau percaya kim lunho atong kenal watak muridnya ini teramat lurus untuk memberi penjelasan seketika juga tak bisa terang maka ia katakan pula jika kau tak percaya kau jajal dia tentu lantas tahu terhadap apa yang dikatakan seng suhu biasanya darba percaya bagai malaikat dewata kalau dia bilang nyeo kok bukan inkarnasi toa suheng tentunya memang bukan tetapi umur semuda ini memiliki ilmu silat begitu hebat hal ini membuat darba tak bisa tidak percaya tetapi ia turut juga perintah seng guru dan bertanding pula untuk menjajal kepandaian asli orang ia ingin lihat siapa yang menang dan siapa kalah dengan begitu soalnya lantas bisa diputus maka lebih dulu ia angkat tangan dan berkata pada nyoko baiklah biar kucoba ilmu silat mutulan atau palsu kita tentukan berdasarkan menang dan kalah ini melihat darba berdiri lalu kila-kiluk entah berkata apalagi hanya sikapnya sangat menghormat nyoko sangka orang telah ucapkan beberapa patah kata yang sopan maka tanpa merubah sedikit pun ia tirukan lagu suara orang dan mengulangi mengucapkan sekali Tentu saja dalam pendengaran Darba menjadi baiklah, biar ku coba ilmu silatmu, tulen atau palsu, kita tentukan berdasarkan menang atau kalah ini maka Darba juga lantas menjawab harap kau berlaku murah hati. Segera Nye Oko tiru dan menyahut, harap kau berlaku murah hati. Melihat kedua orang itu mengoceh terus dalam bahasa Tibet, Kweo jadi heran, ia mendekati Uiyong dan tanya Seng Ibu, Mak, apa yang mereka percakapkan? Sejak tadi Uiyong sudah mengetahui Nye Oko hanya menirukan lagu suara orang secara komplit dan untuk main-main saja sebagai orang muda umumnya, kenapa mendadak? Darba sembah dua padanya hal ini pun membuat dia bingung tak habis mengerti. Maka ketika ditanya putrinya, ia menjawab singkat saja, Oh, Nye Oko hanya berkelakar saja dengan dia. Belum habis ia berkata, mendadak dilihatnya Darba angkat gada terus mengempelang ke arah Nye Oko. Darba anggap sebelumnya sudah dikatakan hendak menjajal tentunya lawan sudah siap sedia, sebaliknya melihat sikap orang tadi ramah dan menghormat Nye Oko tidak menduga orang akan mendadak melakukan serangan, maka pukulan itu hampir-hampir saja kena kepalanya, untung sempat ia melompat ke belakang. Tetapi segera ia merangsang maju lagi terus menusuk tiga kali susul-menyusul. Darba sendiri sudah punya rasa juri, ia khawatir Nye Oko sudah lama, ikut gurunya, ilmu silatnya tentu lain daripada yang lain, maka ia berjaga rapat tanpa berani ayal. Sesudah beberapa jurus lagi, Nye Oko tahu lawan hanya menjaga diri saja tanpa menyerang, meski tak mengerti maksud tujuan orang, tapi kebetulan baginya untuk melancarkan serangan-serangan, tanpa sungkan-sungkan lagi ia tusuk sini dan bacok sana, ilmu pedang si gadis sayu menjadi lebih indah gayanya dan menarik. Akhirnya Kim Lun Ho Atong menjadi tak sabar, ia membentak, darba, lekas kau balas hantam, ia bukan to'a suhengmu. Sebenarnya kepandaian darba masih di atas Nye Oko, cuma merasa takut, ilmu silatnya lantas surut separoh, sebaliknya. Nye Oko bisa keluarkan seluruh kemahirannya, jadi yang satu makin menyerang makin hebat dan jitu, sebaliknya yang lain makin takut dan makin mengkeret. Balas serang segera bentak Ho Atong mendadak, ia telah gusar. Bentakannya begitu keras hingga telinga semua orang seakan-akan peka. Begitu juga darba menjadi juri, ia tak berani membantah lagi, begitu Kim Kong Chu atau gada emas diputar, segera ia balas menghujam serangan. Dengan hantaman balasan ini betul juga Nye Oko terdesak hingga berkelit terus, lubang kelemahannya perlahan-lahan mulai kentara. Ketika melihat gerak pedang Nye Oko sedikit lengah, cepat sekali darba mengempelang, karena tak sempat hindarkan diri, terpaksa Nye Oko menangkis dan terjadi benturan keras kedua senjata. Sebenarnya beradunya senjata kedua pihak di waktu bertanding adalah soal biasa saja, tetapi gada darba terlalu antap, maka selalu Nye Oko putar pedangnya tak berani membentur senjata orang, Kini mendadak kesamplok, terasalah segera suatu tenaga yang maha besar menindihnya hingga lengannya sakit linu, krak, mendadak pedangnya patah menjadi dua. Aku yang menang teriak darba segera sembari undurkan diri. Aku yang menang mendadak Nye Oko tirukan orang dalam bahasa Tibet, berbareng itu separuh pedang patah itu ditimpukan sekalian pada darba. Keruan darba tertegun, pikirnya, kenapa dia yang menang? Apa tipunya tadi hanya pancingan belaka? Sementara itu dengan tangan, kosong Nye Oko merangsak maju lagi, maka darba tak berani ayah lia putar gadanya rapat melindungi tubuhnya. Daulu waktu ikut Xiao Leong Li belajar ilmu pukulan dengan tangan kosong di dalam kuburan kuno itu, sampai tingkat terakhir ia diharuskan pentang kedua telapak tangan buat tahan terbangnya 9x981 ekor burung gereja hingga tiada seekor pun yang lolos. Ilmu pukulan itu adalah ciptaan Lim Tia Oeng dan selamanya belum pernah dikenal di dunia ramai, kini Nye Oko telah mainkan di hadapan umum, nyata daya tekanannya memang luar biasa, meski bertangan kosong, tetapi jauh lebih kuat daripada tadi ia memakai pedang. Kalau darba putar gadanya begitu hebat hingga membawa samberan angin tinggi menerobos kian kemari di antara ruangan. Sebaliknya Nye Oko gunakan ginkang yang sangat tinggi menerobos kian kemari di antara ruangan senjata orang, walaupun tampaknya sangat berbahaya tetapi gada emas orang tetap tak mampu menyenggolnya seujung rambut pun. Sebaliknya ia bisa mencengkeram, menarik, membeset dan macam-macam gerak serangan lain bercampurkan tengok micin atau ilmu pukulan halus penahan burung gereja, ia terus menyerang dengan cepat. Tak lama lagi, tenaga raksasa darba semakin tambah, sebaliknya lari Nye Oko juga semakin cepat dan enteng. Nyatalah sekarang, paedah yang dia peroleh daripada kegunaannya berlatih di atas ranjang batu pualam di dalam kuburan kuno itu kini telah kentara semua. Di sebelah sana sejak tadi Syao Leong Li duduk bersandarkan tiang menyaksikan pertarungan kedua orang itu dengan tersenyum simpul, demi nampak sudah lama Nye Oko masih belum menang, tiba-tiba dari bajunya ia keluarkan sepasang kaos tangan putih yang tipis dan lemas. Ko Ji, sambut ini, serunya pada Nye Oko, berbareng itu ia lemparkan kaos tangan itu ke tengah kalangan. Kaos tangan Syao Leong Li ini adalah rajutan benang emas putih yang sangat halus dan ulet, meski lemas dan tipis, tapi tidak mempan segala macam senjata, melihat berkelebatnya kaos tangan itu di udara, air muka Hektai Tong mendadak berubah. Seperti diketahui, ketika saling gebrak di Tihak Yang Kiong dulu, dengan kaos tangan ini pernah Syao Leong Li patahkan pedang Hektai Tong hingga ia terdesak dan hampir saja gorok leher sendiri, sebab itu diminampak kaos tangan seketika kejadian dulu terbayang lagi olehnya. Dalam pada itu dengan cepat kaos tangan itu sudah disambut Nye Oko, ia mundur selangkah dan cepat pakai kaos tangan itu, ketika kemudian ia mengegol pinggang bagai wanita, Maka dimainkanlah biikun hoat atau ilmu pukulan si gadis ayu yang paling hebat dan paling indah gayanya dari kobong pe itu. Setiap gerak-gerik ilmu pukulan ini menirukan gaya seorang wanita ayu dari zaman perbakala, bila dilakukan kaum lelaki, sebenarnya kurang pantas, Tetapi waktu dilatih Nye Oko, setiap gayanya sudah diubahnya, meski nama-nama tipu gerakan masih tetap, namun gerak-geriknya dari lemah gemulai sudah berubah menjadi gagah lues. Dengan demikian, para penonton menjadi lebih tidak mengerti, tiba-tiba dilihatnya Nye Oko berlari cepat, kadang-kadang berdiri tegak, sekejap saja sikapnya berubah lagi. Harus diketahui bahwa jiwa kaum wanita memang banyak ragamnya dan cepat pula berubahnya, lebih-lebih wanita ternama, tertawanya, di waktu suka atau duka, semuanya lebih-lebih sukar diduga. Karena itu, sekali digunakan tipu Hang Giok Kekoh, Ang Hang Giok memukul genderang, kedua tangan Nye Oko cepat menghantam, Dengan sendirinya Darba angkat gadangnya menangkis tetapi cepat sekali Nye Oko sudah ganti tipu Hang Hood Leping, Hang Hood Mingkat malam-malam, di luar dugaan orang ia terus menubruk maju. Ketika Darba menyabet gadangnya dari samping, mendadak Nye Oko gunakan gaya Lok Cu Tu Willau, Lok Tu jatuh dari loteng, tahu-tahu ia menubruk bagian bawah musuh. Darba terkejut, ia tidak mengerti tipu serangan orang mengapa begini aneh perubahannya dan susah dirabak. Maka lekas-lekas ia melompat buat hindarkan hantaman tangan orang yang telah memotong dari kiri lagi. Tak terduga Nye Oko lantas menepuk tangan beberapa kali dan susul-menyusul menggablok ke depan, kiranya ini adalah gaya Bun Gwe Kuihan atau Bun Gwe kembali ke negeri Han yang berirama musik Ohka, seluruhnya meliputi 18 kali tepukan. Setiap gerakan Nye Oko semuanya ada asal-usulnya sejarah, Darba adalah padari Tibet, sudah tentu ia tak paham kisah kuno negeri Tionggoan, ia diserang ke atas dan ke bawah, tiba-tiba dari timur, tahu-tahu dari barat hingga ia kelabakan. Tangan Nye Oko memakai kaos benang emas, maka bila ada kesempatan segera ia menubruk maju hendak rebut gada Darba, padari ini terdesak hingga berkauk-kauk dan kalang kabut. Dengan sendirinya para pahlawan lain sangat girang, mereka pada berseru memberi semangat pada Nye Oko. Kim Lun Ho Atong tahu ilmu silat muridnya berada di atas pemuda ini, cuma berhati juri, maka selalu kena didahului lawan dan terdesak di bawah angin. Gunakan bus yang taylik ecu hoat bentaknya tiba-tiba. Baik, sahut Darba menurut. Mendadak gadanya ia. Pegang dengan kedua tangan terus diayun cepat. Waktu gada diputar dengan sebelah tangan saja sudah hebat sekali tenaga raksasanya, kini ditambah tenaga kedua tangan sekaligus, keruan suara samberan angin sampai menderu-deru. Bus yang taylik ecu hoat atau ilmu gada bertenaga raksasa ini, tipu serangannya sangat sederhana, hanya menyerampang 8 jurus dan menghantam 8 kali, seluruhnya hanya 2x8-16 jurus, tetapi 16 jurus ini bisa boya balik diulangi, maka NYOKO terdesak menyingkir jauh-jauh, jangankan menghadapi secara keras lawan keras, untuk menahan angin gada saja susah. Di sebelah sana, sejak penggayu besinya patah tadi, Tiam Jong Haiun masih terus merasa penasaran tapi kini setelah Menyaksikan bus yang taylik ecu hoat orang yang luar biasa ini ia pikir ilmu permainan penggayu sendiri sesungguhnya tiada tipu-tipu serangan yang begini keras dan begini kuat. Maka mau tak mau ia kagum juga. Setelah berlangsung lama pertarungan itu, lilin yang menyala di ruangan pendopo itu sudah ada 7-8 batang yang sirap tersamber angin gada. NYOKO hanya andalkan ginkang untuk melompat kian kemari asalkan bisa hindarkan diri harapannya asal tak kena dihantam gada orang, mana sempat lagi ia balas menyerang? Karena itu, para pahlawan Tionggoan menjadi bungkam, sebaliknya berganti para jago Mongol yang sorak-sorai. Melihat ilmu pukulan bilikun hoat sukar memperoleh kemenangan, sedang musuh mendesak terlalu kencang, terpaksa NYOKO men mundur terus hingga akhirnya terdesak sampai ujung ruangan. Ia hendak ganti tipu gerakan, namun tak bebas lagi gerak-geriknya di tempat sempit itu. Ilmu permainan gada darba ini memangnya beberapa bagian bersifat kalap. Setelah darba mengamuk, ia lupa apakah orang di depannya ini mungkin reinkamasi suhengnya atau bukan. Waktu melihat NYOKO terdesak di pojok ruangan hingga tiga jurusan sudah terkurung, mendadak ia membentak, mampus kau berbareng itu gadanya menyabet dari samping, maka terdengarlah suara gemuruh dan debu pasir berhamburan, kiranya dinding ruangan itu kena dihantam hingga berlubang besar. Pada saat berbahaya, syukur NYOKO masih sempat melompat lewat di atas kepala orang, dalam seribu. Kerepotannya iru, ia tak lupa pula membalas kata-kata, mampus kau dalam bahasa Tibet. Gerak lompatannya ini adalah ilmu kepandayan dari Kiu Im Chin Keng, sejak huruf ukiran di langit ruangan kuburan Tato'o itu dilihatnya bila senggang NYOKO lantas melatihnya baik-baik, hanya tiada orang yang memberi petunjuk tambahan, maka apa yang dilatihnya tidak tahu apa betul atau salah. Kini menghadapi musuh tangguh, sudah tentu tak berani sembarangan digunakan. Siapa tahu saat terancam maut itu, dengan sendirinya ia menggunakan ilmu sakti itu hingga jiwanya tertolong. Semua orang menyangka hantaman darba tadi pasti berhasil, maka sebelum serangan orang dilontarkan seluruhnya, secepat kilat KW E Ching melompat maju hendak hantam punggung orang, mendadak jubah merah berkelebat di depannya, tahu-tahu Kim Lun Ho Atong memukulnya juga. KW E Ching terkejut oleh serangan orang yang aneh dan cepat ini lekas-lekas ia gunakan tipu MA Aliong Chai Dian atau melihat naga di sawah, ia tangkis dulu serangan Kim Lun Ho Atong. Keduanya memang tokoh terkemuka dunia persilatan, maka begitu kedua tangan beradu, ternyata sedikit suara saja tak ada, hanya tubuh masing-masing bergoncang semua, KW E Ching mundur tiga tindak, sebaliknya Kim Lun Ho Atong tetap berdiri tegak di tempatnya. Kiranya tenaga Kim Lun Ho Atong jauh lebih besar daripada KW E Ching, latihannya juga lebih dalam, cuma ilmu pukulannya sebaliknya kalah bagus. KW E Ching melangkah mundur buat mengelak tenaga hantaman lawan supaya tidak terluka, sebaliknya Ho Atong sambut tenaga orang sekuatnya. Dengan menahan rasa sakit di dada, maka masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Melulu soal gebrakan ini saja KW E Ching boleh dikatakan sudah kalah, tetapi kalau pertarungan dilanjutkan, siapa unggul atau asur masih belum tahu. Tapi demi nampak NIO Ko sudah bisa patahkan serangan darbat tadi, kedua orang ini terhenyak, yang satu girang lega, yang lain menyesal dan merasa sayang, lalu mereka pun mundur kembali. Tokoh-tokoh seperti KW E Ching dan Kim Lun Ho Atong juga menyangka NIO Ko pasti akan celaka. Maka yang satu hendak menolong dan yang lain hendak mencegah, siapa tahu NIO Ko ternyata punya tipu aneh, dari tempat luang yang sempit bisa meloloskan diri. Dan sekali hantam tak kena, darba tidak memutar lagi, sekalian gadanya terus mengayun ke belakang sekuatnya. Melihat serangan orang cepat luar biasa, otomatis NIO Ko lantas meloncat ke atas, maka melayang lewatlah gada darba beberapa senti di bawah kakinya. Kembali gerak tipunya ini adalah ilmu silap dari Kew Im Chin Keng. Keruan Wiyong terheran-heran menyaksikan kepandayan NIO Ko ini. Engkoh Ching, kenapa kau jimahir Kew Im Chin Keng juga? Apa kau yang ajarkan dia demikian niatannya seng suami? Nyata, ia sangka Kew Im Chin mengingat kebaikan persaudaraan dengan ayah NIO Ko, maka pada waktu antar bocah itu ke Cong Lemsan, ilmu sakti dari kitab pusaka itu telah diturunkan padanya. Tidak, kalau diajarkan padanya, tentu ku beritahukan kau, sahut Kew Im Chin. Wiyong cukup kenal jiwa seng suami yang setia dan jujur, kepada orang lain saja bilang satu tetap satu, terhadap istri sendiri sudah tentu lebih-lebih jujur, tetapi dilihatnya NIO Ko selalu melompat kian kemari buat berkelit, setiap kali ketemu bahaya, selalu gunakan ilmu kepandayan Chin Keng untuk melindungi diri. Cuma terang ilmu itu belum terlatih baik, maka tidak bisa gunakan ilmu silat Chin Keng itu untuk balas menyerang dan menangkan orang, meski sementara jiwanya bisa selamat, namun tampaknya pasti kalah akhirnya. Diam-diam Wiyong menghela nafas gegetun, pikirnya, bakat Ko Ji sungguh luar biasa, kalau dia bisa ikut setahun atau setengah tahun padaku dan bisa mempelajari pak kau panghoat dan ilmu silat dalam Chin Keng secara lengkap, mana bisa paderi Tibet ini menandinginya. Begitulah, selagi ia masgul, sekilas tiba-tiba dilihatnya pengtiang lo, itu anggota pimpinan Kepang yang murtad, dengan pakaian bangsa Mongol mencampurkan diri di antara jago-jago Mongol dan wajahnya kelihatan berseri-seri. Tiba-tiba tergerak kecerdasan Wiyong, segera serunya, Ko Ji dihuntai Hoat. Ihuntai Hoat. Kiranya dalam Hiu In Chin Keng ada semacam ilmu yang disebut Telhahun Tai Hoat, yakni menggunakan tenaga pikiran untuk atasi musuh dan mendapatkan kemenangan, dasarnya tiada ubahnya seperti ilmu hipnotis pada zaman sekarang ini. Dahulu Wiyong pernah gunakan ilmu ini untuk taklukan. Pengtiang lo pada waktu ia berebut jabatan pangcu, maka begitu nampak orang, segera ia ingat akan ilmu mujijat itu. N.Y.O. Ko masih ingat Kero melatih Ihuntai Hoat itu, cuma ia tak percaya melulu menggunakan pandangan mati saja bisa menundukkan musuh, makanya tak pernah ia melatihnya dengan baik-baik, tetapi ia sangat kagum terhadap kepintaran Wiyong. Pikirnya, jika K.W. Epekbo berkata, demikian, tentu ada alasannya, toh aku sudah pasti kalah, biarlah aku mencobanya. Karena itu, ia masih terus lompat ke sana kemari untuk berkelit tetapi batinnya terpisah dari segala perasaan, pikirannya terpusat menjadi satu, ia turut apa yang pernah dibacanya dalam kitab Kiu In Chin Keng itu. Dalam keadaan demikian ia hanya menangkis dengan sendirinya dan berkelit turut datangnya suara, sebaliknya sinar matanya terus menatap musuh secara tajam. Setelah beberapa jurus, Darba mulai merasakan pihak lawan rada aneh, tanpa kuasa ia pandang orang sekejap, berbareng itu gadanya menghantam juga. Tadi sedikit N.Y.O. Ko mengegol pinggul dengan gaya Banyu Sian Sian atau pinggang Siban Ramping, sedikit Tiago yang pinggul hantaman Darba sudah dihindarinya dengan tepat, dan karena ia sudah gunakan Elhahun Taihoat, jiwaraganya sudah menjadi satu, setiap gerak geriknya yang dia unjuk, pada mimik wajahnya lantas bersikap sama pula. Maka ketika Darba melihat wajah si N.Y.O. Ko, tiba-tiba mengunjuk gaya gengit, ia tak tahu bahwa orang sedang tirukan gaya menarik Siaoban, seorang selir ayu penyait pek. Loktian dari Ahalatong yang terkenal, tanpa terasa ia tertegun sejenak tetapi segera gadanya mengempelang lagi ke atas kepala N.Y.O. Ko. Lekas-lekas N.Y.O. Ko, mengegos, menyusul ia pentang lima jarinya terus menyisi rambutnya sendiri, sedang lima jari lainnya mencakar ke depan diselingi dengan senyuman manis, itulah tipu gerakan L.H.W.A. Secong atau T.H.W.A. menyisi rambut. Dan karena tersenyumnya N.Y.O. Ko itu, memangnya Darba sudah terpengaruh oleh sinar matanya yang tajam, tanpa terasa ia pun ikut bersenyum, cuma bedanya N.Y.O. Ko cakap ganteng, tersenyumnya sudah tentu menambah bagusnya, sebaliknya tulang pelipis Darba menonjol tinggi, pipinya kempot, senyumnya yang menirukan N.Y.O. Ko membuat wajahnya semakin seram, sampai penonton ikut mengkirik. Melihat lawannya sudah di bawah pengaruhnya, segera N.Y.O. Ko jojoh ke depan dengan jarinya dengan tipu pengki Ciam Sin atau pengki pintar menjahit. Lekas-lekas Darba berkelit, tetapi air mukanya menirukan lagak orang seperti lagi tekun menjahit. Melihat N.Y.O. Ko bisa memahami maksudnya dan ternyata sanggup atasi musuh dengan ilmu L.H. Hun Tai Hoat, sungguh U.I. Yong Girang tidak kepalang. Penemuan Koji sungguh luar biasa, demikian ia membisiki seng suami dahulu, semasa usiamu sebaya dia sekarang belum sebagus dia ilmu silatmu. K.W. E. Ching juga lagi Girang, maka ia anggukan. Harus diketahui bahwa ilmu L.H. Hun Tai Hoat ini melulu menggunakan pengaruh tenaga kejiwaan, kalau perasaan tak lawan tenang dan tetap, seringkali ilmu ini tidak berhasil, kalau tenaga dalam lawan lebih tinggi hingga sampai terpukul kembali, pasti orang gunakan ilmu ini akan terpengaruh sendiri. Tapi Darba sudah bingung oleh O.C.H. N.Y.O. Ko dalam bahasa Tibet tadi, ia ragu-ragu orang adalah reinkarnasi suhengnya, maka dalam hatinya sudah timbul rasa juri, dengan sendirinya pengaruh ilmu I.H. Hun Tai Hoat juga lebih cepat hingga sekali coba N.Y.O. Ko telah berhasil. Begitulah karena melihatnya Ko mainkan gelikun Hoat yang lemah gemulai menirukan gerak-gerik wanita Ayu, tahu-tahu ditirukan oleh Darba secara lucu, semua orang yang menyaksikan terheran dua. K.W.E.O. tak tahan, ia ketawa terpingkal-pingkal mat, katanya pada Seng Ibu, N.Y.O. Koko punya kepandayan ini bagus sekali, kenapa tak kau wajarkan pada aku? Jika kau bisa ihun Tai Hoat, tentu kau akan bikin geger dan akhirnya kau sendiri bisa celaka, sahut U.I.O.ng. Lalu ia tarik tangan Seng Puteri dan berkata pula sungguh-sungguh, tapi jangan kau anggap lucu, N.Y.O. Koko justru lagi bertarung mati-matian dengan musuh, caranya ini jauh lebih berbahaya daripada memakai senjata. K.W.E.O. melelet lidah oleh penuturan itu, ia pandang pula si N.Y.O. Koko dan rasanya semakin ketarik, ia lihat bila N.Y.O. Koko tertawa, si Darba ikut tertawa, kalau N.Y.O. Koko gusar, Darba idem dito. Karena itu ia pun ikut-ikut menirukan mimik orang. Siapa tahu L.H.Huntai Hoat ini memang lihai luar biasa, baru saja ia menirukan orang dua kali, segera perasaannya menjadi remang-remang dan semangatnya kabur, tanpa kuasa setindak demi setindak K.W.E.O. melangkah ke tengah. Kaget sekali U.I.O.ng melihat kelakuan putrinya, lekas-lekas ia jamret K.W.E.O. erat-erat. Tatkala itu jiwa K.W.E.O. sudah di bawah pengaruh N.Y.O. Koko, ia coba merontak melepaskan diri dari pegangan sang ibu, baiknya ilmu silat Tuyong sangat tinggi, pula tahu akan bahaya apabila sampai K.W.E.O. maju lebih dekat lagi, waktu sudah terlalu mendesak, tanpa ayah lia baliki tangan terus pencek turatna di tangan K.W.E.O. dan diseretnya kembali mentah-mentah agar tidak nampak gerak-gerik N.Y.O. K.W.E.O. 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 masih meronta dua beberapa kali, tapi pergelangan tangannya telah digenggam kencang hingga tak berkutik, pikirannya menjadi kabur dan akhirnya ia mendekam dalam pelukan sang ibu dan pulas. Di pihak darba waktu itu sudah dipengaruhi N.Y.O. K.O. seluruhnya, apa yang N.Y.O. K.O. iakukan, ditirukannya pula tanpa tawar, melihat saatnya sudah tiba, mendadak N.Y.O. K.O. gunakan tipu gerakan coleng kuapi atau coleng mengiris hidung, mendadak ia pukul batang hidungnya sendiri susul-menyusul dengan dua tangan bergantian. Kiranya zaman dahulu istri seorang bernama coleng, ketika seng suami meninggal lantas mengiris batang hidung sebagai tanda setia tak mau kawin lagi. Kini N.Y.O. K.O. gunakan gerak tipu itu buat hantam hidungnya sendiri dengan pelahan, sudah tentu darba tak tahu, mendadak ia pun tirukan orang menghantam hidung sendiri sekeras-kerasnya. Dasar tenaganya luar biasa, setiap pukulannya bertenaga ratusan kati, maka habis belasan kali ia gebuk batang hidung sendiri, akhirnya ia tak tahan hingga roboh pingsan. Sungguh girang tidak kepalang para ksatia, mereka bersorak-sorai, hura, kita telah menangkan babak kedua nah, bulim bencu sudah pasti di pihak kita koma bangsa mongol lekas enyah dari bumi Tiongkok dan jangan bikin malu di sini. Dalam pada itu dua busu bangsa mongoi telah melompat ke tengah dan menggotong mundur si darba. Melihat kedua muridnya terjungkal semua di bawah tangan pemuda ini, bahkan kera kalahnya sukar dimengerti, luar biasa mendongkol dan gusar Kim Ilunho Atong, cuma wajahnya tiada mengunjuk sesuatu tanda, hai, anak muda, siapa suhumu segera ia membentak dari tempat duduknya. Kim Ilunho Atong ini seorang cendutia, ilmu silatnya tinggi, bakatnya baik dan luas pengetahuannya, ternyata fasih bicara basahon. Suhuku ialah dia ini, sahut N.I.O. Ko tertawa sambil menunjuk S.I.O. Leong Linah, lekas kau menyembah pada bulim Beng Cu. Melihat S.I.O. Leong ii cantik melek, bahkan usianya, seperti lebih muda daripada N.I.O. Ko, tidak nanti Kim Ilunho Atong mau percaya di alah gurunya, pikirnya, ah, bangsa Han banyak tipu muslihatnya, jangan aku tertipu. Mendadak ia pun berdiri, ketika terdengar suara gemerincing riuh, tahu-tahu dari bajunya ia keluarkan sebuah roda emas. Roda emas ini terbuat dari emas murni dan di dalamnya terdapat sembilan boteri, maka begitu tergoncang, segera keluar suara gemerincing yang membisinkan. Hektometer, kau adalah bulim Beng Cu juga baik, asal kau sanggup terima sepuluh jurus roda emasku ini, aku lantas akui kau sebagai bulim Beng Cu demikian, kata Kim Ilunho Atong kemudian sambil tuding Xiao Leong Li. Hai aneh katamu ini, aku sudah menang dua babak, menang dua dari tiga babak, kau sendiri sudah berjanji, kenapa sekarang pungkir janji, kata N.I.O. Ko tertawa. Aku hanya ingin jajal ilmu silatnya dan ingin tahu apa dia sesuai dengan jabatannya, tidak, sahut Kim Ilunho Atong dengan suara tertahan. Xiao Leong Li masih terlalu hijau, ia tak tahu ilmu silat Kim Ilunho Atong beraliran tersendiri dan sudah terlatih sampai tingkatan yang sangat mengejutkan, ia pun tak tahu apa itu bulim Beng Cu segala, lebih-lebih tak pernah terpikir olehnya apa dirinya harus terima jabatan itu atau tidak, kini mendengar orang mau jajal ilmu kepandainya ayahnya dan ingin tahu sanggup tidak terima sepuluh jurus roda emas orang, tanpa pikir segera ia pun berdiri. Jika begitu, segera aku mencobanya, demikian sahutnya tak arak. Tapi kalau kau tak mampu sambut sepuluh jurus, senjataku ini, lalu bagaimana tanya Kim Ilunho Atong? Kalau tak mampu ya sudah, ada apa lagi sahut Xiao Leong Li? Sejak kecil Xiao Leong Li sudah melatih diri sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi perasaannya, suka atau duka, sama sekali tidak kentara. Segala hal selalu dianggapnya sepele, kini meski katanya rada N.I.O. Ko, Narawi tidak mendapatkan perhatiannya. Para ksatria dan para busu mongol tak tahu bahwa itu adalah tabiat pembawaannya, tetapi melihat ia acuh tak acuh dan tidak pandang sebelah mata pada Kim Ilunho Atong, mereka malah menyangka ilmu silat Xiao Leong Li benar-benar tinggi tak terkirakan. Bahkan setelah menyaksikan N.I.O. Ko kalahkan Darba dengan L.H. Huntai Hoat, ada orang yang menyangka Xiao Leong Li bisa ilmu hitam dan mungkin pula siluman, maka suasana seketika menjadi berisik. Kim Ilunho Atong sendiri khawatir juga bila Xiao Leong Li benar-benar bisa gunakan ilmu sihir, maka mulutnya segera komat-kamit membaca mantra penolak sihir dalam bahasa Tibet. N.I.O. Ko dapat mendengar jelas di samping, ia sangka Ho Siogundul ini lagi maki sang guru dalam bahasa Tibet, maka ia ingat baik-baik setiap kata yang diucapkan orang. Ketika Kim Ilunho Atong selesai membacakan mantra, begitu Kim Ilun atau roda emas bergerak, kembali terbitlah suara gemerincing yang riu-nyaring. Hai, orang muda, lekas minggir, segera aku akan turun tangan, bentaknya pada N.I.O. Ko. Kata-kata ini diucapkannya dalam bahasa Hon, nanti dulu, nanti dulu, kata N.I.O. Ko tiba-tiba. Lalu sekata demi sekata ia pun mengucapkan mantra orang tadi. Kebetulan waktu itu Darba mulai siuman, ia lihat Seng Suhu memegang Kim Ilun lagi, akan bergebrak dengan orang, sebaliknya didengarnya N.I.O. Ko lagi membaca mantra dalam bahasa Tibet. Mantra itu adalah ilmu rahasia perguruannya dan tidak nanti diturunkan pada orang luar. Kalau N.I.O. Ko bukan reinkarnasi Toa Suheng-nya, dari mana ia mahir mantra itu? Karena pikiran itu, cepat sekali ia melompat bangun terus berlutut ke hadapan gurunya dan berseru, Suhu, ia betul-betul jelmaan Toa Suheng, sudilah engkau menerimanya kembali. Ngaco bello, kau tertipu olehnya masih belum tahu, bentak Kim Lunho atau Ngusar. Tapi betul Suhau, hal ini betul tak salah lagi sahut Darba. Melihat Darba masih ngotot, Hoat Ong menjadi sengit dicekal saja punggung Seng murid terus diimpar pergi tubuh Darba yang beratnya ratusan kati itu dilemparkan dengan enteng saja. Semua orang menyaksikan Darba bertarung melawan Tiam Jong Haiun dan N.I.O. Ko dengan tenaga raksasanya, tetapi lemparan Hoat Ong ini nyata kepandayan yang berpuluh kali lebih kuat tampaknya Siaw Leong Li yang gayanya lemah gemulai ini, jangankan bergebrak sepuluh jurus, mungkin kena dikebut sekali saja bisa mencelat roboh. Karena itu semua orang ikut berkhawatir atas diri si gadis. Tidak sedikit jago-jago Mongol yang sudah pernah saksikan ilmu sakti Kim Lunho atau Ng yang boleh dikatakan tenaganya melebih sembilan ekor kerbau. Meski Siaw Leong Li adalah musuh mereka, tapi melihat parasnya yang jelita, sudah menjadi pembawaan manusia suka akan rupa cantik, maka semua orang sama-sama mengharap Hoat Ong jangan turun tangan. Dalam pada itu, habis N.I.O. Ko bacakan mantra, dengan pelahan ia bisiki Siaw Leong Li, kokoh, hati-hati terhadap Hoat Ong ini. Di lain pihak demi mendengar N.I.O. Ko bisa membaca mantra tanpa salah sekatapun, Kim Lunho atau Ng amat kagum sekali orang muda, hebat kau, ia memuji. Ya, Hwesio, kau juga hebat, sahut N.I.O. Ko. Hebat apa Kim Lunho atau Ng melotot. Hebat karena kau cukup besar nyali untuk bergebrak dengan buruku, kata N.I.O. Ko. La adalah reinkarnasi Buddha, punya kesaktian setinggi langit mahir ilmu taklukan naga dan tundukan harimau, maka sebaiknya kau berhati-hati. Kiranya N.I.O. Ko sangat licin, ia tahu musuh terlalu lihai, ia sengaja membual agar orang rada selempang hingga tak berani turun tangan habis-habisan, dengan demikian gurunya lantasi lebih gampang melawannya. Siapa tahu Kim Lunho atau Ng adalah seorang gagah perkasa yang jarang diketemukan dari Tibet, baik sastra maupun silat lengkap dipelajarinya, mana bisa ia tertipu begitu saja, awas, serangan pertama, lekas kau lolos senjata segera ia berseru. N.I.O. Ko telah copot sarung tangan dari benang emas halus itu dan masukkan sekalian pada tangan Xiao Leong Li, lalu ia mundur ke belakang. Xiao Leong Li segera keluarkan sehelai selendang sutra putih terus diayun ke udara, pada ujung selendang sutra terikat sebuah bola emas kecil dan di dalamnya berisi gotri, ketika selendang itu bergerak, bola itu lantas berbunyi kelinting dua bagai keleningan. Gambar Kelinting tiba, tiba bola kecil di ujung selendang Xiao Leong Li menukik turun laksana kepala ular menutup kehab kokhiat di tengah-tengah antara jari jempol dan telunjuk. Melihat senjata kedua orang sama-sama aneh, semua penonton menjadi tertarik, kalau senjata yang satu sangat panjang, adalah senjata yang laki sangat pendek, yang satu sangat keras, yang lain sangat lemas dan kebetulan kedua senjata masing-masing sama-sama bersuara gemerincing pula. Roda emas yang digunakan sebagai senjata Kim Lun Ho Atong itu adalah senjata aneh yang belum pernah dilihat para jago silat tionggoan, tak peduli golok tumbak, pedang, toya atau lain-lain, asal kebentur Kim Lun atau roda emas sama sekali tak berdaya, asal Kim Lun Ho Atong mencakup sekali dengan rodanya terus ditarik, maka senjata lawan pasti akan terlepas dari cekalan, maka orang yang bertempur dengan dia lewat satu jurus saja pasti segera kehilangan senjata. Ia bilang agar Xiao Leong Li sambut sepuluh jurus serangannya, sebenarnya sama sekali bukan omong besar, kalau bukan melihat ilmu silatan Ie Oko memang hebat, tidak nanti ia bilang sepuluh jurus. Hendaklah diketahui sejak ia keluar Tibet belum pernah ada seorang jago yang mampu terima tiga kali serangan roda emasnya. Dalam pada itu Xiao Leong Li telah ayun selendang sutranya, ia mendahului membuka serangan. Barang apakah ini ujar Ho Atong melihat senjata lawannya itu? Segera dengan tangan kiri ia hendak tarik selendang itu, ia lihat kain selendang itu lemas dan hidup, ia tahu pasti banyak perubahannya, tapi ia sudah siap sedia, dengan tarikannya itu ia sudah jaga dua dari berbagai jurusan, tak peduli kemana kain selendang berkelebar tidak nanti terlepas dari genggamannya. Tak ia duga bola kecil di ujung selendang itu tiba-tiba kelinting berbunyi sekali terus mendal ke atas hendak ketok Tiong Cuhiat pada balik telapak tangannya. Tapi cepat sekali KLM Lun Ho Atong ganti gerak tangannya, ia baliki telapak tangan terus hendak tangkap pula bola kecil itu. Kembali sedikit Xiao Leong Li sendal tangannya, bola kecil itu memutar pula dari bawah ke atas hendak ketok Hap Kok Hiat di tengah-tengah antara jari jempol dan telunjuk. Tapi lagi-lagi Ho Atong baliki tangannya, sekali ini ia gunakan kedua jarinya itu hendak jepit bola emas itu. Namun Xiao Leong Li juga sangat jeli, setiap perubahan musuh dapat dilihatnya jelas, sedikit ia ulur selendangnya, bola kecil itu malah menyelonong ke depan buat tutuki Oktik Hiat di sikut lawan. Beberapa gebrakan itu betul-betul dilakukan dalam sekejap saja dan hanya terbatas di antara telapak tangan Kim Lun Ho Atong yang bolak-balik, tiap kali Kim Lun Ho Atong membaliki telapak tangan dan tiga kali Xiao Leong Li sendal selendangnya, tapi masing-masing sudah saling gebrak lima jurus. NIO Ko cukup terang menyaksikan pertarungan itu, maka dengan suara kerasia menghitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, nah, sudah lima jurus, tinggal lima jurus lagi. Padahal Kim Lun Ho Atong bilang agar orang sambut sepuluh jurus maksudnya ialah menyambut sepuluh jurus serangannya, tapi NIO komen licik, ia hitung serang menyerang kedua belah pihak dan dihitung semua. Meski Ho Atong tahu bocah ini licik, tapi ia adalah seorang cakal bakal satu aliran tersendiri di mana ia sudit tawar-menawar soal itu dengan orang. Segera ia sedikit geser sikutnya hingga bola Xiao Leong Li tadi luput mengenai jalan darahnya, sebaliknya roda emasnya terus saja menyerang ke depan. Xiao Leong Li mendengar suara gemerincing riuh dan sinar emas berkelebat dari depan, tahu-tahu roda emas orang cepat luar biasa sudah berada di depan mukanya. Kejadian ini sungguh tak terduga-duga, jangan kata hendak menangkis, untuk berkelit saja sudah telat, dalam keadaan bahaya, otomatis ia sendal kain selendangnya hingga melingkar dari samping, bola emasnya terus ketok hang tihiat di belakang kepala musuh, tempat ini adalah urat nadi mematikan di tubuh manusia, betapapun tinggi ilmu silatnya asal kenadihan tanpa pasti tak terjamin jiwanya, serangan ini sesungguhnya dilakukan terpaksa oleh Xiao Leong Li, yakni dengan resiko gugur bersama untuk memaksa lawannya tarik kembali serangannya. Betul saja Kim Lun Ho Atong tak mau adu jiwa dengan orang, ia menunduk berkelit, karena menunduknya ini roda yang diahantamkan ke depan menjadi sedikit lambat, kesempatan ini telah digunakan Xiao Leong Li buat tarik kembali selendangnya, terdengarlah kelinting dua yang riuh, bola emas pada ujung selendangnya telah saling bentur dengan roda emas hingga tipu serangan Kim Lun Ho Atong itu kena dielakan. Hanya sekejap itu saja keselamatan Xiao Leong Li sudah bergulir dari hidup menuju jalan kematian dan dari mati kembali hidup, lekas-lekas ya gunakan ginkang atau ilmu entengi tubuhnya melompat ke samping, saking gentarnya hingga wajahnya yang memang pucat itu terlebih pucat pula. Padahal Kim Lun Ho Atong baru menyerang sekali namun di samping NIO ko lantas berteriak-teriak, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah cukup, guruku sudah bisa sambut 10 jurus, apalagi yang bisa kau katakan? Hanya beberapa gebrakan itu, Kim Lun Ho Atong lantas tahu meski ilmu silat Xiao Leong Li tinggi, tapi masih jauh belum bisa imbangi dirinya, kalau bertanding benar-benar, dalam 10 jurus pasti ia bisa kalahkan si gadis, yang paling menjemukan ialah NIO ko terus mengacau di samping hingga pikirannya dibikin tak tentram. Ia pikir, biarkan pemuda ini ngacau belo, asal aku perkencang seranganku dan kalahkan dulu anak perempuan ini, segalanya akan menjadi beres sendirinya. Tapi lagi-lagi NIO ko berteriak-teriak, tak malu, sudah bilang 10 jurus, sekarang menyerang lagi. 11, 12, 13, 14. Ia tak peduli berapa banyak kedua belah pihak sudah saling labrak tapi mulutnya mencerocos menghitung semaunya seperti mitraliur. Xiao Leong Li sendiri menjadi ketakutan sesudah sambut, sejurus serangan musuh, betapapun ia tak berani lagi tahan serangan orang yang kedua dari depan, lekas-lekas keluarkan ilmu entengi tubuh yang dari kobong P terus berlari cepat mengitari ruangan sambil selendang sutranya ikut bergulat dan bola emas berbunyi riu hingga berwujud sesosok kabut putih di seling sinar emas. Bunyi kelintang-kelinting dari bola emasnya itu kadang-kadang cepat dan tempo pelahan, mendadak lirih, tau-tau keras, ternyata tersusun, menjadi suatu irama lagu. Di antara penonton itu ada yang paham seni suara, segera ada yang berteriak hi, ini adalah hultat lingkiok ciptaan tong beng hong. Waktu yang lain memperhatikan, betul saja, sedikit pun tak meleset, malahan segera ada yang ikut-ikutan tepuk-tepuk tangan dan goyang-goyang kaki menuruti irama musik leningan itu. Kiranya Xiao Leong Li wataknya suka seni musik, di waktu iseng dalam kuburan kuno itu ia suka tabur rebab menurut lagu tinggalan Chosu Popoh Lim Tiao Eng dan banyak mendapat kemajuan dalam jurusan ini. Belakangan waktu ia melatih bola emas dengan selendang sutera, ia dengar bola itu menerbitkan suara kelinting dua yang mendekati irama musik, dasar hati anak muda, di antara ilmu silatnya itu ia kombinasikan dengan irama musik. Dari karena paduan ilmu silat dan musik ini, waktu dimainkan menjadi lebih lues dan teratur. Kini Xiao Leong Li tahu lawan terlalu lihai, ia tak berani melawan dari depan, ia putar selendang sutranya cepat dan berlari kian kemari untuk menghindar. Ginkang ajaran Kobong Pi adalah suatu di antara ilmu tertinggi dari bulim yang tak bisa dicapai aliran silat lain, meski ilmu silat Kim Lun Ho Atong jauh di atas Xiao Leong Li, tapi selama hidup gadis ini dilakukan dalam kuburan kuno dan melatih diri di tempat sempit, kini ia terus lari kesana jemari sambil melompat dan berlari, ternyata sedikitpun Ho Atong tak berdaya, ia dengar suara ting dua keleningan orang seakan-akan tersusun sifat lagu, tanpa tertahan hatinya tergerak ia pusatkan pikiran buat menyerang menuruti irama musik orang, lekas-lekas ia goyang roda emasnya hingga terbitkan suara gemerincing yang riu. Maka seketika dalam ruangan itu timbul paduan dua macam suara, kadang-kadang pelahan dan tiba-tiba keras. Tempo-tempo tinggi nadanya, tau-tau rendah lagi, nyata mereka menjadi bertanding dalam irama musik jika suara keleningan Xiao Leong Li nyaring merdu, kedengarannya membuat semangat menjadi segar, sebaliknya suara roda emas gemeran tang keras bagai besi dipukul dan seperti golok di kikir, seperti babi disembelih dan miripanjing dipentung, aneh luar biasa suara itu dan tak enak didengar. Yang satu ulem, yang lain berisi kedua pihak ternyata sama kuatnya. Dalam pada itu N.Y.O.K. masih terus mencerocos menghitung, kini sudah dihitungnya sampai 1005, 1006, 1007. Tapi karena Xiao Leong Li tak berani bergebrak berhadapan dengan musuh, maka hakikatnya 10 jurus bagi Kim Lun Ho Atong saja belum genap. Lama dua Kim Lun Ho Atong tidak sabar lagi, ia merasa dengan kedudukannya sebagai tokoh besar suatu aliran tersendiri sampai lama sekali masih belum bisa menangkan satu gadis jelita, kalau sampai berlarut-larut terus, sekalipun akhirnya menang, pasti tidak gemilang juga bagi kemenangannya, maka mendadak tangan kiri ia ulur ke samping, sedang roda emas tiba-tiba menghantam dari bawah ke atas. Dalam keadaan bahaya, sekonyong-konyong Xiao Leong Li ayun selendang sutranya hingga menerbitkan bayangan putih, tubuhnya cepat pula melompat. Tapi roda emas Kim Lun Ho Atong mendadak berputar balik terus menggubet kain selendangnya. Kalau senjata biasa pasti segera akan terebut olehnya, justru kain sutra ini lemas serta licin, maka dengan enteng tau-tau meluncur keluar lagi dari lubang rodanya. Itulah serangan kedua, dan kini yang ketiga bentak Ho Atong tiba-tiba berbareng ia melangkah maju, roda emas mendadak terlepas dari tangannya terus menyamber ke arah Xiao Leong Li. Serangan luar biasa ini sama sekali di luar dugaan, maka terdengarlah suara mendenging yang memekak telinga, roda itu menyamber ke arah Xiao Leong Li. Terkejut sekali gadis ini, lekas-lekas yang mendekam ke bawah sambil melompat mundur, tau-tau sinar emas menyamber lewat depan mukanya membawa suara mendenging nyaring, begitu keras angin samberannya hingga kulit mukanya ikut terasa pedas. Di bawah seruan kaget semua orang, tiba-tiba Ho Atong turun tangan dan tepi roda itu didorong dengan telapak tangannya, seperti benda hidup saja tau-tau roda itu memutar balik terus menyusul ke arah Xiao Leong Li. Insaf kalau gaya putaran roda emas ini sangat keras, Xiao Leong Li tak berani coba membelit dengan kain selendangnya, terpaksa ia berkelit ke samping. Ginkang bagus seru Ho Atong setelah dua kali serangan tak berhasil cepat sekali ia menyerobot maju terus memotong pula tepi rodanya, habis itu beberapa kali pukulannya mencegat di depan Xiao Leong Li pula, sebaliknya roda emas ini lantas putar kembali menghantam belakang kepala karena gaya potongan Ho Atong tadi. Meski terbangnya Kim Leong itu tak begitu cepat, tapi membawa suara gemerincing, maka tampaknya menjadi hebat. Luar biasa, pula sebelumnya Ho Atong sudah menduga kemana Xiao Leong Li hendak berkelit, maka roda itu menjadi seperti tumbuh metu saja, setelah berputar sekali di udara, segera memburu sasarannya dari belakang. Tahu akan bahaya mengancam, sekali meloncat dan berkelit Xiao Leong Li keluarkan seluruh kemahirannya, siapa tahu mendadak Kim Leong Ho Atong pentang tangan menghadang di depannya pula. Melihat keadaan itu ditambah telinga seakan-akan pekak oleh suara mendengung roda emas, para ksatria itu sama terperanjat dan ikut berdebar-debar. Nampak seng kokoh terancam maut, tentu saja NIO ko tak tinggal diam, mendadak ia samber gada yang ditinggalkan darba di lantai itu terus meloncat ke atas sekuatnya, ia angkat gada itu dan roda emas yang menyamber datang itu disodoknya, maka terdengarlah suara gemerantang yang keras, persis gada itu telah memasuki lubang roda itu, cuma tenaga roda itu terlalu besar hingga kedua tangan NIO ko tergetar lecet dan alirkan darah, orangnya berikut gada dan roda emas itu pun terbanting semua ke lantai. Sekilas Xiao Leong Li melihat roda emas itu terpukul jatuh oleh NIO ko, ancaman dari belakang sudah tak ada lagi, tapi waktu ia lagi meloncat mana bisa musuh di bagian depan itu dihindarinya? Orang yang terancam bahaya seringkali timbul akal mendadak, tiba-tiba selendang sutranya ia sabet ke depan dan melilit satu tiang di sebelah barat terus ditariknya kuat-kuat, dengan tenaga ayunan itu tubuhnya lantas melayang ke tiang rumah itu, dan dengan tepat sekali ia lolos dari lubang jarum tenaga pukulan Kim Lun Ho Atong yang maha hebat. Sudah terang-terangan hampir berhasil serangannya siapa tahu kena dikacau lagi oleh NIO ko, bukan saja musuh bisa menyelamatkan diri, bahka senjatanya yang malang melintang tanpa tandingan malah kena dipukul jatuh mentah-mentah ke lantai sungguh suatu pengalaman pahit yang selamanya tak pernah dialami Kim Lun Ho Atong. Biasanya ia bisa berlaku tenang dan sabar, bisa berpikir biasanya. Tapi kini sama sekali sudah lupa daratan, tidak tunggu sampai NIO ko berbangkit, cepat sekali ia hantam pemuda ini dari jauh. Meski pukulan ini dilakukan dari tempat sejauh setombak lebih, tapi angin pukulannya mengurung dari segala penjuru, sudah pasti sasarannya susah berkelit. Menurut aturan, Ho Atong adalah satu guru besar suatu aliran tersendiri lawannya angkatan lebih muda, pula sedang terbanting di lantai dan belum bangun, dengan serangannya ini sesungguhnya tidak sesuai dengan wataknya yang tinggi hati, tapi dalam keadaan murka, tanpa terpikir lagi olehnya kesemua itu. Syukur, sejak tadi pandangan KW Ecing tak pernah meninggalkan diri orang, begitu dilihatnya orang melototi NIO ko dan sedikit angkat tangannya, segera ia tahu orang akan turun tangan keji, diam-diam ia bersiap-siap, tetapi biarpun ia menyerobot maju dan sekalipun dapat menangkis pukulan orang, namun tetap NIO ko akan terluka. Karena waktu sudah mendesak tanpa pikir lagi segera dengan tipu Hwi Leong Chai Tian atau naga terbang ke langit, ia meloncat ke atas dan hantam batok kepala Kim Lun Ho Atong. Dalam keadaan begitu, kalau Ho Atong tidak tarik kembali pukulannya, meski ia bisa binasakan NIO ko, tapi ia sendiri pun akan melayang jiwanya di bawah Heng Leong Sip Pe Chiang orang yang mahalihai itu. Karena itu terpaksa ia tarik kembali tenaga pukulannya tadi, sambil membentak ia alihkan telapak tangannya menyambut gablokan KW Eching itu. Inilah untuk kedua kalinya saling gebrak di antara dua guru besar ilmu silat itu. KW Eching sendiri terapung di udara, tiada tempat yang bisa digunakan sandaran, tiada jalan lain ia pinjam tenaga pukulan orang terus berjumpalitan dan turun kembali ke belakang sebaliknya Kim Lun Ho Atong masih terus berdiri di tempatnya, tubuh tak bergoyang, kaki tak menggeser seperti tak terjadi sesuatu saja. Ilmu silat KW Eching yang hebat cukup dikenal Hek Tai Tong, San Put Ji dan Tiam Jong Hai Un, maka demi nampak gebrakan itu, sungguh mereka menjadi terperanjat sekali, betapa tinggi kepandayan Kim Lun Ho Atong sesungguhnya tak bisa mereka ukur. Padahal melompat mundurnya KW Eching itu otomatis telah mengelahkan tenaga pukulan orang, kero itu adalah kero yang betul dalam ilmu silat, sebaliknya Kim Lun Ho Atong kena dikacau NIO ko tadi hingga kehilangan muka, ia paksakan diri hendak pulihkan malunya itu, maka benar-benar ia telah sambut tenaga pukulan KW Eching, hal ini berarti banyak melemahkan tenaga dalamnya, meski luarnya kelihatan unggul, sebenarnya dalamnya mendapat rugi. Kedua tokoh itu berlainan ilmu kepandayan dan sama-sama gagah tiada bandingannya, kalau hanya beberapa gebrakan saja susah menentukan asor dan unggul, namun karena adu tenaga pukulan tadi, Dada Kim Lun Ho Atong rada sakit, baiknya pihak lawan mementingkan menolong orang dan tidak melanjutkan serangannya, maka dengan cepat ia bisa tutup mulut rapat dua mengumpulkan tenaga untuk melancarkan dadanya yang susat. Di sebelah sana NIO ko telah terhindar dari lemaut, begitu merangkak bangun segera ia lari ke samping Siao Leong Li dan saling menanya keadaan masing-masing, setelah tahu tidak apa-apa, wajah mereka unjuk senyuman, tangan mereka saling genggam penuh gembira. Wahai, dengarkanlah para jago Mongol, seru NIO ko tiba-tiba sambil menyanggah roda emas rampasannya di atas gada milik darba itu, senjata imam negara kalian sudah dapat kurampas, apa kalian masih berani berkata lagi tentang bulim bengcu segala? Baiknya kalian lekas enyah saja dari sini tapi para busu Mongol itu belum mau terima, sudah terang mereka saksikan Kim Lun Ho Atong menangkan Siao Leong Li, tapi pihak lawan maju lagi seorang NIO ko, bahkan maju pula seorang KW E Ching, karena itu mereka pada berteriak-teriak mengejek. Hektometer, pihak momen tiga lawan satu, tak kenal malu titik. Ho Atong sendiri yang melemparkan roda emasnya, mana? Mungkinkah bocah ini bisa merebutnya? Satu lawan satu, hayo kalau berani bertanding lagi, jangan pakai keroyokan. Betul. Coba bertanding lagi kalau berani. Begitulah riuh ramai mereka berteriak-teriak, tapi semuanya dalam bahasa Mongol, maka para ksatria Tionggoan tak satupun yang paham. Sudah tentu di antaranya yang bisa berpikir tahu juga kalau soal ilmu silat sesungguhnya Kim Lun Ho Atong masih di atas Xiao Leong Iyi, tetapi sebutan bulim Beng Cu ini betapapun juga tidak boleh direbut seorang imam negara Mongol, hal ini bukan saja bikin malu kalangan bulim daerah Tionggoan, pula berarti melemahkan perbawa sendiri di saat menghimpun kekuatan buat melawan musuh. Maka di antara ksatria dua yang berdarah muda demi dengar jago-jago Mongol berteriak-teriak, mereka pun balas mencacimaki dan pada lolos senjata, keadaan menjadi kacau panas dan tampaknya bakal bertempur ramai-ramai. Bagaimana, kau tetap tak ngaku kalah seru N.I.O. kepada Kim Lun Ho Atong sambil langkat gadanya tinggi-tinggi dengan roda emas di pucuk gada itu. Senjatamu saja sudah berada di tanganku, masih cukup tebal kulitmu kamu untuk berlagak di sini? Apa ada di jagad ini senjata seorang bulim Beng Cu kena dirampas seorang? Waktu itu Kim Lun Ho Atong lagi menjalankan tenaga dalamnya, apa yang dikatakan N.I.O. kau cukup jelas didengarnya, cuma ia tak berani membuka suara untuk menjawab. Melihat keadaan lawan, N.I.O. kau dapat merabah beberapa bagian, segera ia berteriak lagi, wahai para ksataya, dengarlah sekarang akan ku tanyi dia lagi tiga kali, kalau Ho Atong tidak menjawab, itu berarti mengaku kalah secara diam-diam. Nyata si N.I.O. kau sangat cerdik, ia khawatir sebentar lagi Ho Atong selesai menjalankan napasnya, maka tanpa berhenti ia menanya pula cepat, nah, bagaimana, kau ngaku kalah bukan? Bulim Beng Cu bukan bagianmu lagi bukan? kau bungkam terus berarti mengaku secara diam-diam bukan? Pada saat itu kebetulan Ho Atong sudah selesai menghilangkan rasa sesak dadanya, selagi ia hendak jawab orang, begitu melihat bibirnya bergerak cepat N.I.O. kau mendahului buka suara lagi, baiklah, jika kau sudah mengaku kalah, kami pun tak mau bikin susah kau, kalian beramai-ramai boleh lekas enyah saja. Habis itu, ia angkat tinggi dua gada dan roda emas rampasannya itu dan diserahkan pada K.W.E.C. yang ia pikir kalau serahkan Su Hau, khawatirnya Kim Lun Ho Atong akan menjadi murka dan merebutnya, Su Hau tentu tak sanggup melawannya. Di lain pihak alangkah gusarnya Kim Lun Ho Atong hingga mukanya merah padam, tapi ia gentar juga terhadap ilmu silat K.W.E.C. yang lihai, roda emas sudah jatuh di tangannya, kalau hendak merebutnya kembali rasanya belum tentu berhasil pula jumlah lawan terlalu banyak, kalau terjadi pertempuran besar, pihak Mongol pasti akan kalah habis-habisan. Agar tidak terima hinaan, terpaksa mundur teratur, kelap cari jalan lagi buat membalas. Karena itu, dengan suara keras Ho Atong lantas berkata, bangsa Han banyak tipu musliat, menang dengan jumlah banyak, sekaidua bukan kerok satya sejati, marilah ikut aku pergi saja. Habis berkata, ia memberi tanda dan para jago Mongol itu pun mundur keluar rumah. Dari jauh Ho Atong masih memberi hormat pada K.W.E.C. dan berkata, K.W.E.T.I. Hiap. Ui Pangcu, tadi aku sudah belajar kenal ilmu kepandayan kalian yang hebat, gunung selalu hijau, air sungai senantiasa mengalir, biarlah kita bersuapula telat. K.W.E.C. orangnya jujur dan berbudi, maka sambil membungkuk membalas hormat ia pun menjawab, ilmu silat K.I.T.I. Su sungguh hebat sekali, C.I.H. kagum luar biasa. Senjata kalian bolahlah diambil kembali saja. Sembari berkata, roda emas dan gada emas itu pun hendak disodorkannya. Tapi N.I.O.K. lantas menyelak, Kim Lun Ho Atong, apa mukamu cukup tebal untuk menerimanya kembali? Lekas-lekas K.W.E.C. membentak, tapi Kim Lun Ho Atong sudah kebas lengan bajunya terus jalan pergi tanpa berpaling lagi. Tiba-tiba N.I.O.K. ingat sesuatu. Hai, muridmu Hotu terkena racun senjata rahasiaku, lekaskah serahkan obat penawar untuk tukar obatku, ia berteriak. Tetapi Ho Atong yakin kepandainya cukup memahami ilmu pertabiban, segala racun apa saja, dapat disembuhkannya, ia benci terhadap kelicikan N.I.O.K. Maka kata-kata orang tak digubrisnya terus melangkah pergi. Sementara Wiyong melihat Chuliu pejamkan matu dan pula bertidur, ia pikir di sini tidak sedikit terdapat ahli dua pemakaian M.G. berbisa, pasti ada di antaranya yang dapat menyembuhkan lukanya ini, maka melihat Kim Lun Ho Atong. Tak mau terima ajakan N.I.O.K. untuk tukar obat penawar, ia pun tidak pikirkan lebih jauh. Tak kala itu seluruh Liu Keh Cheng telah terbenam di lain suasana sorak-sorai yang riuh rendah, semua memuji N.I.O.K. dan Siaw Iyong Li yang telah mengalahkan Kim Lun Ho Atong dengan gemilang itu. Kedua muda-mudi ini dirubung beratus orang yang berisik mempersoalkan pertarungan tadi, ada yang bilang K.I.O.K. mengalahkan Hotu betul-betul gunakan K.I senjata makan tuannya, ada yang berkata Ging Kang. Siaw Iyong Iyong Tiada Taranya hingga dapat hindarkan diri dari udakan Kim Lun Ho Atong yang hendak menghantamnya tadi, cuma mengenai Hun Tai Ho Atong yang digunakan N.I.O.K. menangkan darbah hingga paderi Tibet itu dengan dan hantam dirinya sendiri, sembilan dari sepuluh di antara mereka tiada satupun yang paham. Kemudian perjamuan lantas diperbaharui, selama hidup N.I.O.K. selalu menderita hinaan, baru hari ini ia betul-betul melampiaskan deritanya itu dan unjuk keperkasaannya mendirikan pahala bagi dunia persilatan Tionggoan, maka tiada seorang pun yang tak menghormat padanya, dengan sendirinya amat girang hatinya. Siaw Iyong Li suci bersih batinnya tak kenal sedikit pun tata pergaulan, ia lihat N.I.O.K. gembira, maka ia pun ikut bergirang. Terhadap gadis ini U.I.O.K. juga sangat suka, ia tarik tangan orang dan menanya ini dan itu, ia minta Siaw Iyong Li duduk semoja di sampingnya. Ketika melihat N.I.O.K. duduk di antara Tiam Jong Haiun dan K.W.E. Ching, jaraknya terlalu jauh dari tempatnya, segera Siaw Iyong Li menggapai dan memanggil, Ko Ji, kemari duduk di sampingku sini. Namun N.I.O.K. sedikit banyak paham perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tadi waktu bertemu sesaat ia lupa daratan dan unjuk perasaan hatinya yang murni, tapi kini di bawah pandangan orang begitu banyak, jika masih unjuk perasaan mesra, rasanya rada kurang pantas, maka demi mendengar panggilan orang, tanpa tahan wajahnya sedikit merah, ia bersenyum tapi tak mendekati. Ko Ji, hayo, kenapa kau tak kemari kembali Siaw Iyong Li mendesak? Biarlah aku duduk di sini saja, K.W.E. Pepek lagi bicara dengan aku, sahut N.I.O.K. Tiba-tiba alis Siaw Iyong Li terkerut, aku ingin kau duduk ke sini, katanya pula. Tampak sikap orang yang kurang senang, hati N.I.O.K. terguncang hebat, ia merasa wajah orang yang rada marah itu betul-betul menggiurkan, sekalipun harus hancur lebur untuknya juga rela, dahulu karena sifat liok bus yang di waktu marah rada mirip Siaw Iyong Li dan N.I.O.K. rela membelasi gadis itu dari musuh ganas, bahkan melindunginya sejauh ribuan li, kini orang sesungguhnya sudah di depan mata, mana bisa ia membangkang lagi? Maka ia pun berdirilah dan mendekati meja Siaw Iyong Li. Melihat sikap kedua muda-mudi ini, diam-diam Uyong rada curiga, namun ia pun perintahkan aktur tempat duduknya N.I.O.K. Kho Ji, ilmu silatmu yang hebat ini kau dapat belajar dari siapa? Kemudian Uyong tanya yang Iyoko. Dia inilah guruku, kenapa Kwe Epekbo tak percaya sahutnya kau sambil tunjuk Siaw Iyong Li? Tapi Uyong sudah kenal kelicinan pemuda ini, bila dilihatnya wajah Siaw Iyong Li yang polos jujur, ia yakin orang tak nanti membohong, maka dia pun berpaling dan tanya, Moai Moai, betulkah ilmu silatnya dipelajarinya dari kau? Siaw Iyong Li sangat senang atas pertanyaan orang. Ya, memang, bagaimana, baik tidak ajaranku sahutnya segera? Baik, baik sekali, kata Uyong. Moai Moai, siapakah gurumu? Guruku sudah meninggal lama, sahut Siaw Iyong Li. Dan matanya tiba-tiba pula basah, hatinya berduka. Tolong tanya siapakah nama dan si gurumu yang terhormat itu kembali Uyong menanya. Entah, suhu ya suhu, sahut Siaw Iyong Li sambil teleng-geleng kepala. Uyong sangka orang tak mau mengaku, memang adalah biasa kalau orang Bu Iyong pantang bicara soal perguruan sendiri padahal guru Siaw Iyong Li adalah budak pelayan pribadi Lim Tia Oeng, selamanya hanya dikenal nama kecil sebagai pelayan, si dan nama asli memangnya ia tak tahu. Dalam pada itu para kesatria dari berbagai aliran itu beruntun-beruntun telah menyuguh harak pada Kwe Ceng, Uyong, Siaw Iyong Li dan Nyeo Ko sebagai penghormatan dan ucapan selamat karena telah mengalahkan musuh tangguh seperti Kim Lun Hoat Ong itu. Biasanya Kwe Ehu sangat dihormati orang berkat orang tuanya, tapi dibandingkan kini, keadaannya menjadi guram, kecuali Bu Si Heng Te yang masih minyanyung dua padanya, tiada seorang lain yang perhatikan dia, tentu saja gadis ini menjadi kesal Toa Bu Koko, Siao Bu Koko, jangan minum arak lagi, marilah kita jalan-jalan keluar saja, ajaknya kemudian pada kedua saudara Bu itu. Bu Tun Si dan Bu Siu pun menyahut berbareng, lalu mereka bertiga pun berbangkit dan selagi mereka hendak keluar, tiba-tiba didengarnya Kwe Ecing sedang memanggil, Hu Ji, mari sini. Waktu Kwe Ehu menoleh, ia lihat Seng Ayah sudah pindah semeja dengan ibunya dan lagi menggapai padanya dengan berseri-seri. Karena itu ia pun mendekati kedua orang tuanya dan memanggil manja sambil bersandar di tubuh Uyong. Nah, dulu kau khawatir Kwe Ecing kurang baik kelakuannya dan bilang ilmu silatnya kurang tinggi hingga tak sesuai bagi Hau Ji, kini kau tidak bisa mencela lagi. Bukan demikian dengan tertawa Kwe Ecing berkata pada Seng Istri, lah telah berjasa besar untuk para Nghiong dari Tionggoan sekarang, jangan kata tidak punya kesalahan, sekalipun ada apa-apa yang tak berbaik. jasanya tadi jauh lebih besar untuk menutup kesalahannya itu. Ya, sekali ini memang salah penglihatanku. Sahutu Uyong angguk-angguk tertawa, baik ilmu silat maupun sifat Kho Ji memang bagus semua, aku sendiri pun amat suka padanya. Mendengar jawaban Seng Istri yang merupakan kesanggupan perjodohan putrinya, Kwe Ecing sangat senang. Liyong Koh Niyo, katanya pada Siao Liyong Li, mendiang ayah muridmu adalah saudara angkatku, kedua keluarga Niyo dan Kwe turun-temurun berhubungan baik, Cai Hem Lulu punya satu anak perempuan, soal wajah dan ilmu silat masih boleh juga. Begitulah dasar watak Kwe Ecing memang terus terang, apa yang hendak dikatakan lantas diucapkannya begitu saja. Hek Tome tercoba, anak sendiri dipuji-puji, apa tak takut ditertawai adik Liyong Sela Wiyong tertawa. Kwe Ecing ikut terbahak, lalu ia pun menyambung lagi, maka maksud Cai He, hendak jodohkan putriku ini pada muridmu, ayah bundanya sudah wafat semua, urusan ini dengan sendirinya perlu minta keputusan Liyong Koh Niyo, dan kebetulan para ksatria berkumpul di sini, kita bisa minta dua Eng Hiong terkemuka sebagai comblang untuk menetapkan perjodohan ini, bagaimana? Hendaklah diketahui pada zaman dulu soal perjodohan umumnya tergantung perintah orang tua dan berdasarkan perantara comblang, pihak muda-mudi yang bersangkutan malahan tak berkuasa ambil keputusan. Begitulah habis berkata, dengan ketawa-ketawa Kwe Ecing memandang Niyo Koh dan putri sendiri, ia duga pasti Siaw Liyong Li akan terima perjodohan bagus itu. Tentu saja muka Kwe Eung merah jengah. Ia semingyikan mukanya ke pangkuan seng ibu. Sebaliknya air muka Siaw Liyong Li rada berubah mendengar kata-kata Kwe Ecing tadi belum ia menjawab tiba-tiba Niyo Koh sudah berdiri ia menjurah dalam-dalam pada Kwe Ecing dan Wu Iyong, lalu berkata, Budi Kwe Epekpek dan Kwe Epekbo yang membesarkan aku dulu serta rasa sayang padaku ini. Sekalipun hancur lebur tubuhku juga sukar membalasnya. Tetapi keluarga ku miskin, kepandaianku tak berarti sekali-kali tak berani memikirkan putri bijaksana. Seketika Kwe Ecing tercengang, sungguh tak pernah diduganya bahwa dengan nama suami istrinya yang tersohor di kolong langit, wajah dan silat putrinya juga tergolong kelas 1, apalagi ia sendiri yang buka mulut hendak menjodohkannya, siapa tahu orang malah menolak mentah-mentah. Tapi ia lantas singat tentu usia NIO kau masih muda dan merasa malu, maka pura-pura menolaknya. Maka ia tertawa pula dan berkata, Koji kita bukan orang luar, urusan ini bersangkutan dengan seumur hidupmu tak perlu kau malu-malu. Tapi lagi-lagi NIO kau menjura dan menjawab, Kwe Epekpek jika engkau ada perintah, kelautan api atau masuk air mendidih, sedikitpun aku tak menolak, namun urusan perjodohan ini, betapapun tak beraniku menurut. Melihat pemuda ini bersikap sungguh-sungguh, alangkah ranya Kwe Eching, ia pandang Seng istri dan berharap ikut menjelaskan persoalannya. Ui Yong sesalkan Seng suami terlalu lurus, tidak selidiki dulu lantas berkata terang-terangan dalam perjamuan terbuka hingga kebentur tembok sendiri. Sudah dilihatnya sikap antara NIO kau dan Siao Leong liang sedang saling cinta, tapi mereka mengaku sebagai guru dan murid, apakah mungkin kedua orang ini telah tersesat dan berzinah? Tentang ini sesungguhnya ia tak berani percaya, ia pikir NIO kau belum pasti seorang jantan sejati, tapi juga tak nanti melakukan perbuatan terkutuk dan rendah itu. Harus diketahui orang pada ahalasong sangat pentingkan tata susila, tingkatan antara guru dan murid dipandang seperti raja dan hambanya, seperti ayah dan anak yang sekali-kali tak boleh berbuat sembarangan. Walaupun Ui Yong bercuriga, namun urusan ini terlalu besar artinya, seketika ia pun tak berani percaya, maka ia tanya NIO kau, kau ji, benarkah Liong kau ni mau gurumu? Ya, sahut NIO kau pasti. Apakah kau angkat guru padanya dengan menjurah dan menyembah tanya Ui Yong lagi? Ya, jawab NIO kau tegas, mulutnya menjawab Ui Yong, tapi matanya memandang siap Liong Li dengan penuh rasa kasih mesra, jangankan Ui Yong cerdik melebih orang biasa, sekalipun orang lain juga dapat melihat bahwa antara kedua muda-mudi ini tentu mempunyai hubungan yang lain dari yang lain. Namun KWE Ceng belum juga paham maksud tujuan seng istri ia pikir, bukankah sejak tadi ia bilang murid Liong Kho NIO, ilmu silat mereka berdua terang juga sama, mana bisa dipalsukan lagi? Aku persoalkan perjodohan, kenapa adik yang tanyakan perguruan dan alirannya? Em, ya, lebih dulu bocah ini masuk Coan Chin Pei, kemudian ganti angkat ke guru lain, meski hal ini tak berbaik, tapi urusannya gampang juga diselesaikan. Dalam pada itu melihat sikap NIO Kho terhadap Siao Liong Li, diam-diam Ui Yong terperanjat sekali, lekas-lekas ia kedipi. Seng suami dan berkata, Sudahlah, umur huji masih kecil, soal perjodohannya kenapa harus terburu-buru? Hari ini para ksatria berkumpul di sini, paling betul berunding dulu masalah negara yang besar, urusan pribadi sementara boleh kesampingkan dulu. Kwe Ching pikir betul juga, maka jawab Nja, ya, betul, hampir saja aku pentingkan urusan pribadi dan melupakan soal besar. Liong Kho NIO, urusan perjodohan Kho Ji dan Putriku ini biarlah kita bicarakan lagi kelak. Siapa duga mendadak Siao Liong Li geleng-geleng kepala? Tidak, aku yang akan menjadi istri Kho Ji, tak nanti ia menikahi anakmu, sahutnya tiba-tiba. Kata-kata itu diucapkan cukup keras dan terang, maka ada ratusan hadirin di situ mendengarnya, keruan Kwe Ching terperanjat, seketika ia berbangkit sungguh ia tak percaya pada telinga sendiri, namun bila dilihatnya Siao Liong Li memegangi tangan N.Y.O. Kho dengan sikap begitu hangat dan mesra, hal ini tak bisa pula tak mempercayainya. Ap, apa katamu? Di, diamu, muridmu bukan tanyanya cepat tak lancar. Ya, sahut Siao Liong Li dengan tersenyum simpul dahulu aku mengajarkan ilmu silat padanya, tapi kepandainya kini sudah sama kuatnya dengan aku, ia sangat suka padaku dan aku pun suka padanya, dulu. Sampai di sini tiba-tiba ia pelahankan suaranya, meski gadis ini masih pulos, namun sifat malu-malu anak perempuan adalah pembawaan, maka dengan lirik ia sambung dulu, dulu ku kira dia tak suka padaku dan tak mau aku menjadi istrinya, aku menjadi. Sedih sekali, aku ingin mati saja lebih baik tapi hari ini. Barulah aku tahu ia cinta padaku sesungguh hati, ah, aku. Tanda petik. Luar biasa penuturan Siao Liong Li yang keluar dari jiwa murninya ini hingga seketika beratus hadirin itu sama sunyi senyap mendengarkan kata-kata si gadis. Umumnya, sekalipun seorang gadis yang sedang terbakar api asmara, namun tak nanti mengumumkannya terang-terangan di hadapan orang banyak. Apalagi menutur pada orang luar yang bukan sanak keluarga sendiri tapi Siao Liong Li terlalu bersih, ia tak kenal urusan umum, apa itu tata krama atau kebiasaan manusia, segalanya tak dipahaminya, apa dirasakan perlu dikatakannya segerapun dikatakan. Sebaliknya N.I.O. Ko sangat terharu melihat perasaan si gadis yang murni itu, tapi bila dilihatnya wajah orang lain nada unjuk rasa terkejut dan heran, ia menjadi kikuk dan tak bisa membenarkan pula, ia tahu Siao Liong Li terlalu hijau, sepantasnya tidak membicarakan urusan ini di tempat orang banyak, maka tangan orang lantas ditariknya, dengan suara halus ia pun mengajak, Marilah, kokoh, kita pergi saja. Baik, sahut Siao Liong Li. Lalu kedua muda-mudi ini pun bertindak keluar berendeng. Tak kala itu meski seluruh ruangan penuh berjubel dengan orang, namun dalam pandangan Siao Liong Li seakan-akan N.I.O. Ko seorang saja yang dilihatnya. K.W. E. Ching saling pandang bingung dengan U.I. Yang, tidak sedikit peristiwa aneh dan berbahaya yang pernah mereka alami selama hidup, tapi kejadian di depan matu sekarang ini sungguh tak pernah mereka duga, seketika mereka pun tidak tahu bagaimana harus bertindak. Pada waktu Siao Liong Li dan N.I.O. Ko sudah hampir melangkah keluar ruangan pendopo itu, mendadak U.I. Yang meneriakinya, Liong Koh Nio, kau adalah bulim beng cuyang. Dihormat dan dipandang sebagai suri telah dan semua orang, maka urusan ini hendaklah kau pikirkan lebih masak. Tiba-tiba Siao Liong Li menoleh sambil tersenyum manis, sahutnya, aku tak sanggup menjadi bulim beng cu segala, kalau cici suka bolahlah kau ambil saja jabatan itu. Tidak, bila kau mau menolak, maka serahkan saja pada ksatria angkatan tua Anglop Pangcu, kata U.I. Yang. Bulim beng cu adalah gelar kehormatan yang amat agungnya, dalam dunia persilatan, tapi sedikit pun tak terpikir oleh Siao Liong Li, ia menjawab pula sekenanya, terserahlah kau, pendeknya aku tidak kepingin. Habis itu tangan N.I. Oko ditariknya hendak berjalan keluar lagi. Sekonyong-konyong sesosok bayangan berkelebat, dari tengah orang banyak tahu-tahu melompat keluar seorang berjubah pertapaan dan tangan menghunus pedang, ia bukan lain daripada Imam Chuan Chin Kau, Tio Chikeng adanya. N.I. Oko, bentak Chikeng mendadak dengan pedang melintang dan menghadang di ambang pinta kau lurhaka dan menghianati perguruan, hal ini saja tak dibesarkan orang, kini kau berbuat lagi serendah binatang, apakah kau masih punya muka untuk hidup di dunia ini? Asal aku Tio Chikeng masih bisa bernappas, tidak nanti ku biarkan kau. N.I. Oko tak suka ribut-ribut dengan Chikeng di depan orang banyak, maka dengan suara tertahan ia membentak menyingkir. In Su Teh, teriak Chikeng pula, coba kau maju, katakanlah malam itu di Cong Lemsan dengan matuk kepala kita sendiri menyaksikan kedua orang ini telanjang bulat lagi berbuat apa. Pai Iahan Dua Chikeng berdiri dengan sedikit gemetar waktu ia angkat tangan kirinya, maka terlihatlah jari-jari kecil dan manis tangannya telah kutung semua, meski semua orang tak tahu maksudnya mengunjuk tangan cacat ini, namun melihat tubuh Chikeng yang gemetar dan bersikap aneh, orang pun dapat menduga pasti di dalamnya tersangkut sesuatu yang ganjil. Seperti diketahui, malam itu Siao Leong Li dan N.I. Oko sedang melatih Giyokli Simkeng dalam semak-semak bunga dan dipergoki Chikeng dan Chikeng tanpa sengaja, tatkala mana N.I. Oko telah paksa Chikeng bersumpah, agar tak bercerita pada orang kelima, siapa tahu hari ini orang telah menistanya dihadapan orang banyak, tentu saja luar biasa gusarnya N.I. Oko. Kau telah bersumpah tak akan ceritakan pada orang kelima, apakah kau lupa bentak N.I. Oko segera? Chikeng terbahak-bahak oleh teguran ini ya memang aku bersumpah tidak akan bercerita pada orang kelima, sahutnya keras, tapi kini di sini ada orang keenam, ketujuh, bahkan beratus dan beribu orang, dengan sendirinya sumpahku itu sudah batal. Kalian berdua berani berbuat, sudah tentu aku pun boleh mengomongnya bukan? Hukuman apa akan dijatuhkan K.W. Echeng kepada N.I. Oko yang menolak jodoh dengan K.W. Echeng? Akal licik apa yang dipakai Kim Lun Ho Atong untuk menebus kekalahan dan rasa malunya? Dapatkah Huyong atau N.I. Oko menolong K.W. Echeng yang tertawan musuh? Bacalah Jilid ke-21. Jilid 21. Peristiwa itu memangnya sangat kebetulan saja, ketika tengah malam Chikeng melihat kedua muda mudi itu telanjang bulat berada bersama dalam semak-semak, ia sangka orang telah berbuat kotor, siapa tahu sesungguhnya orang lagi melatih ilmu yang tiada bandingannya itu. Dalam gusarnya kini peristiwa itu disiarkannya, sebenarnya bukan maksudnya sengaja hendak memfitnah. Akibat kejadian malam itu, Xiao Leong Li sampai muntah darah saking gusar dan hampir-hampir jiwanya melayang. Kini mendengar Chikeng berdebat model pokrol bambu ia tak tahan lagi, cepat sekali ia ulur tangan dan menekan pelahan ke dada Chikeng seraya berkata, baiknya kau jangan ngaco beloya. Sementara ini Giokli Simkeng yang dilatihnya sudah jadi, gerak tangannya ini dilakukan tanpa suara dan tak kelihatan, kebetulan juga Giokli Simkeng itu diciptakan sebagai lawan ilmu silat Choan Chinpei ketika Chikeng hendak menangkis tak taunya tangan Xiao Leong Li telah memutar lagi dan tetap merabah ke dadanya. Sekali tangkis tak kena, luar biasa kejut Chikeng, namun begitu dadanya terabai tangan orang pun lantas ditarik kembali dan tiada sesuatu perasaan apa-apa, maka ia pun tidak ambil. Perhatian dengan tertawa dingin ia coba mengolok-olok lagi, ada apa kau merabah tubuhku? Aku toh bukan gent. Belum kata-kata gendamu selesai diucapkan, mendadak kedua matanya melotot kaku, seketika orangnya terkulai ke depan, nyata ia sudah terluka dalam yang amat parah. Melihat Seng Sutik terluka, lekas-lekas San Putji dan Hek Taitong memburu maju buat membangunkan, dilihatnya napas Chikeng memburu dan wajahnya merah padam bagai orang mabuk. Bagus, kau kau bongpe benar-benar hendak memusuhi Choan Chin kau kami, teriak San Putji, segera pedang pun dilolosnya lantas hendak melabrak Xiao Leong Li. Lekas-lekas KW Ecing melompat maju dan menyela di tengah kedua pihak. Sudahlah, orang sendiri jangan cekok, ia coba memisah. Lalu ia berkata juga pada N.I.O. Ko, Koji, kedua pihak sama-sama terhitung gurumu. Harap kau minta mereka kembali ke tempat duduk masing-masing, ada apa-apa biarlah kita pertimbangkan sebenarnya siapa yang salah. Akan tetapi Sino Leong Li sudah jemuh dan benci pada segala kepalsuan manusia dengan pengalaman dua sejak ia turun gunung, maka tangan N.I.O. Ko digandengnya dan mengajaknya lagi Marilah kita pergi saja, Koji, selamanya jangan kita ketemu orang-orang ini pula. N.I.O. Ko ikut bertindak pergi, tapi mendadak pedang San Putji berkelebat ia menghadang pula dan membentak, Hektometer, enak saja, sudah melukai orang lantas hendak merat begitu saja. Melihat kedua pihak akan saling gebrak lagi lekas-lekas K.W. Ecing berkata pula dengan sungguh-sungguh Koji, segalanya hendaklah kau pikir masak-masak dan jadilah orang baik-baik, jangan bikin susah diri sendiri dan membuat busuk nama baikmu. Namamu ko adalah aku yang memberi, apa kau paham maksud huruf ko itu? Tergetar N.I.O. Ko oleh teguran itu, mendadak terbayang olehnya banyak kejadian di masa kecil, teringat olehnya segala hinaan yang pernah ia rasakan, pikirnya, aneh, mengapa namaku ini adalah pemberian K.W. Eplepek? Lebumu dulu tentu pernah ceritakan padamu kau bernama ko dan alias apa tegur K.W. Ecing pula bengis. Maka ingatlah N.I.O. Ko pernah dengat dari ibunya, cuma dulu usianya masih kecil, maka selamanya tiada orang memanggil nama aliasnya hingga ia sendiri hampir lupa nama aliasku K.I.C. sahutnya kemudian. Benar, kata K.W. Ecing. Dan apa maksudnya itu K.W. Eplepek? Maksudkan bila aku ada kesalahan, ko. Supaya bisa memperbaikinya, K.I.C. sahut N.I.O. Ko. Karena itu lagu suara K.W. Ecing berubah sedikit halus. Koji, katanya pula, manusia mana yang tak pernah salah, ko, tapi salah berani memperbaiki hal ini harus dipuji, ini adalah petua Nabi. Kini kau tak menghormati guru, ini adalah kesalahan maha besar, hendaklah kau bisa pikirkan secara baik-baik. Kalau aku ada salah sudah tentu akan ku perbaiki, sahut N.I.O. Ko. Tetapi dia, dia, ia tuding cikeng dan melanjutkan, dia pukul aku, dia menghina aku, menipu aku dan benci padaku, mana mau aku mengakui dia sebagai guru. Aku dan Liong kokok suci bersih, Tian menjadi saksi, aku menghormati dia, ku cinta padanya, apakah ini suatu kesalahan? N.I.O. Ko mencerocos dengan lancar dan bersemangat oleh rasa benarnya, kecerdasan dan bicaranya K.W. Ecing tak ungkuli pemuda ini, sudah tentu ia menjadi gelagapan, cuma perbuatan orang dirasakannya salah, hanya seketika ia tak bisa menjelaskannya. Koji, sementara U.I. Ong sudah maju juga, K.W. Epepek ingin kau berbuat baik, hal ini hendaklah kau mengerti suaranya halus. Karena itu perasaan N.I.O. Ko terguncang, ia pun lirihkan suara dan menyahut, ya, selamanya K.W. Epepek sangat baik padaku, hal ini aku cukup tahu, karena terharunya, matanya merah dan hampir-hampir meneteskan air mata. Maksudnya hanya berusaha menginsafkan kau, sekali-kali jangankah salah paham, kata U.I. Ong lagi. Tetapi aku justru tak paham, aku tak mengerti kesalahan apakah yang kulakukan, kata N.I.O. Ko pula. Tiba-tiba U.I. Ong menarik muka, apakah kau benar-benar tak mengerti ataukah sengaja men gila dengan kami tanyanya. N.I.O. Ko menjadi penasaran, ia pikir, jika kalian baik-baik terhadapku dengan sendirinya, aku pun balas dengan baik, tetapi kalian ingin aku berbuat bagaimanakah? Karena itu, ia gigit bibir dan tak menjawab. Baiklah, bila kau ingin aku bicara terus terang, rasanya aku pun tak perlu main teka-teki dengan kau, kata U.I. Ong. Liyong kokoh adalah suhumu, itu berarti orang tua yang harus kau hormati, maka tak boleh ada hubungan pribadi antara laki-laki perempuan. Peraturan demikian itu bukannya N.I.O. Ko tak paham sama sekali seperti diri Syao Liyong Li, cuma ia tak mengerti, sebab apa hanya lantaran kokoh pernah mengajarkan ilmu silat padanya lantas tak boleh menjadi isterinya? Kenapa hubungannya dengan Liyong kokoh yang suci bersih, K.W.E. Pepek saja tak mau percaya. Berpikir sampai di sini, tak tahan lagi ia pun naik darah. Dasar N.I.O. Ko seorang yang tak gentar terhadap segala apa dan pantang kekerasan, sekali ia merasa penasaran, ia menjadi lebih tak mau mengerti segera, dengan suara keras ia berkata lagi, dan perbuatan apa yang kulakukan yang membuat susah kalian? Siapa yang pernah ku celakai? Liyong kokoh pernah mengajarkan ilmu silat padaku, aku justru ingin dia menjadi istriku, kau boleh bacok aku, boleh cincang aku, namun aku tetap ingin dia menjadi istriku. Kata-katanya ini betul-betul membuat seluruh hadirin terperanjat. Pada zaman Song orang sangat kukuh pada tata adat, mana ada logika yang menyimpang 180 derajat dari peraturan itu? Selama hidup K.W.E. Ching sendiri paling menghormat pada guru, maka ia gusar tidak kepalang oleh jawaban N.I.O. Ko itu, cepat sekali ia melangkah maju, segera ia jamrat dada N.I.O. Ko. Siaw Liyong Li terkejut segera ia menangkis, namun ilmu silat K.W.E. Ching masih jauh di atasnya, apalagi dalam keadaan. Gusar, seluruh tenaganya telah dikeluarkan semua, ketika sekali tarik terus dilemparkan, tahu-tahu Siaw Liyong Li terlempar pergi setombak lebih dan turun kembali di luar pintu menyusul mana sebelah tangan. K.W.E. Ching pegang dada N.I.O. Ko tempat Tiantut Hiat dan tangan lain diangkatnya tinggi dua sambil membentak, binatang cilik, kenapa kau berani keluarkan kata-kata durhaka semacam itu? Seluruh tenaga N.I.O. Ko lenyap seketika oleh karena cekalan K.W.E. Ching itu, namun dalam hati sedikitpun ia tak takut kokoh cinta padaku sepenuh hatinya, begitu pula aku terhadapnya, katanya lantang, K.W.E. Pepek, kau mau bunuh aku boleh bunuhlah, tapi keputusanku ini tak akan berubah selamanya. Aku anggapkah seperti anakku sendiri, tidak boleh kudiamkan kesalahanmu dan tak memperbaikinya, kata K.W.E. Ching. Aku tak salah, aku tidak melakukan sesuatu yang buruk, aku tak pernah mencelakai orang lain. Menjawab N.I.O. Ko tegas, tiga kalimat itu diucapkannya dengan begitu kuat dan pasti. Seketika hati para ksatria ikut terkesiap, mereka merasa kata-kata N.I.O. Ko ada bagian dua yang masuk di akal, umpama saja kalau kedua muda-mudi ini tidak bilang-bilang pada orang lain, lalu hidup menyendiri di dunia lain atau menjadi suami-isteri di pulau terpencil misalnya, bukankah tidak merugikan siapapun juga? Tapi kalau berbuat semena meni sesukanya tanpa menghiraukan pendapat umum, ini pun tak bisa dibenarkan dan merupakan sampah masyarakat persilatan. Tapi berlainan pendapat K.W.E. Ching daripada N.I.O. Ko, ketika telapak tangannya sudah diangkat, ia berkata dengan pedih, Koji, betapa sayangku padamu, apakah kau mengerti? Aku lebih suka kau mati daripada kau berbuat hal-hal tak berbaik, pahamkah kau? Karena kata-kata K.W.E. Ching ini, N.I.O. Ko tau bila tidak ganti lagu suara, sekali gablok pasti dirinya akan terpukul mati, kadangkala pemuda ini licin dengan macam dua tipu akalnya, tapi kini ia justru keras kepala, maka dengan tegas ia menjawab, aku yakin aku tidak bersalah, kalau pepek tak percaya biarlah kau pukul mati aku saja. Telapak tangan kiri K.W.E. Ching sudah diangkat tinggi dua, asal sekali gablok ke atas batok kepala N.I.O. Ko, mana bisa bernyawab pula? Karena itu seketika para ksatria sunyi senyap tiada yang bersuara, semuanya menatap tangan K.W.E. Ching apakah jadi digablokan atau tidak. Sejurus telapak tangan K.W.E. Ching tinggal terangkat tinggi dua, kembali ia pandang N.I.O. Ko sekejap, ia lihat bocah ini gigit kencang bibirnya dan alis terkerut rapat, parasnya begitu mirip dengan mendiang ayahnya, N.I.O. K.W.E. Ching menghela napas panjang, ia lepaskan jam retannya dan berkata, Sudahlah, harap kau berpikir lebih masak. Habis itu ia pun kembali ke tempat duduknya tadi, sekejap saja ia tidak pandang N.I.O. Ko pula, tampaknya ia begitu putus asa dan habis harapan. Koji, orang-orang ini begini kasar, jangan kau peduli mereka, marilah kita pergi saja, tiba-tiba Syao Leong Li menggapai N.I.O. Ko. Nyata sama sekali ia tidak tahu bahwa jiwa N.I.O. Ko tadi sudah dalam saat yang menentukan. Dengan langkah lebar segera N.I.O. Ko keluar ruangan pendopo itu sambil bergandeng tangan Syao Leong Li, mereka mendapatkan kuda mereka yang kurus itu dan segera menuntunnya berlalu. Dengan metu, terpentang iebar dua para ksatria mengikuti kepergian kedua muda renudi itu, ada yang memandang rendah, ada yang kagum, ada yang gusar dan ada yang simpatik dan macam-macam perasaan yang tak sama. Begitulah berendeng N.I.O. Ko bikin perjalanan dengan Syao Leong Li, meski hari sudah jauh malam, tapi metu kedua orang ini cukup terlatih, jalan di malam gelap mereka anggap seperti siang hari saja. Sudah lama berpisah dan kini kedua muda mudi ini berdua kembali, betapa senang perasaan mereka tak perlu dilukiskan lagi, segala apa yang terjadi tadi, pertempuran mati-matian, perdebatan dan caci maki, semuanya sudah mereka lupakan. Mereka berjalan terus tanpa bicam, akhirnya sampai di bawah suatu pohon yang liu yang rindang, tanpa berjanji keduanya mendekati dan duduk bersandarkan dahan pohon, lambat laun mereka pun merasa letih dan kemudian terpulas sendirinya. Kuda kurus itu makan rumput hijau di kejauhan dengan bebasnya, hanya kadang-kadang terdengar suara meringkitnya yang pelahan. Setelah mendusin, hari sudah terang-benderang, kedua muda mudi itu saling pandang dan tertawa. Kemana kita sekarang, kokoh tanya Nye Oko. Lebih baik kembali kobong, kuburan kuno, saja, sahut Siawoli Yongli sesudah merenung sejenak. Nyata sejak ia turun gunung, ia merasa meski dunia ramai ini sangat indah, tapi tetap tidak lebih merdeka daripada hidup dalam kuburan kuno itu. N. Y. O. Ko juga tahu jiwa Xiao Leong Li terlalu polos dan tidak cocok untuk bergaul dengan orang, ia pikir kalau selama hidup ini bisa berdampingan dengan gadis ini, selebihnya tiada yang dia inginkan lagi, dahulu ia suka kenangkan dunia luar yang ramai dan berharap bisa keluar kuburan, tetapi sesudah berkelana sekian lama, kembali ia rindu pada kehidupan yang aman tenteram dalam kobong itu. Begitulah kedua orang itu pun balik ke utara, sepanjang jalan mereka berbicara dan menempuh jalan perlahan-lahan. Yang satu tetap panggil Ko Ji dan yang lain sebut kokoh, mereka merasa sebutan itu adalah paling cocok dan wajar. Sampai lohor, pembicaraan mereka sampai pada ilmu silat Kim Lun Ho Atong dan murid-muridnya yang lihai luar biasa. Ko Ji, pada bab terakhir dari Giyok Li Simkeng selamanya belum pernah kita latih, apakah kau masih ingat tiba-tiba Syao Leong Li berkata? Engat? Cuma berulang kali kita sudah pernah coba memecahkannya dan selalu gagal, agaknya pasti ada yang salah, sahut Ten Yeo Ko. Sebenarnya aku pun tak paham, ujar Syao Leong Li, tetapi kemarin melihat imam wanita tua itu menggeraki pedangnya, waktu itulah mengingatkan padaku akan sesuatu. Seketika Nyeo Ko paham juga bila teringat tipu gerakan pedang yang digunakan San Put Ji kemarin, ya, ya, segera ia berteriak, harus digunakan berbareng antara Giyok Li Simkeng dan ilmu silat Cho An Chin Pei, pantas kita sudah melatih ke sana kemarin masih belum berhasil. Kiranya dahulu Cikal Bakal Ko Bong Pei, Lim Tia Oeng, sangat tergila-gilap pada Ong Tiong, yang, waktu tinggal sendiri dalam kuburan kuno ia ciptakan ilmu silat Giyok Li Simkeng, namun terhadap Ong Tiong yang masih tetap tidak pernah lupa, maka sampai bab terakhir dari Giyok Li Simkeng yang dia tulis, timbul hayalannya pada suatu hari kelak pasti bisa sejajar dengan jantung hatinya menggempur musuh. Oleh karena itu, ajaran ilmu pada bab terakhir itu melukiskan seorang menggunakan ilmu dari Giyok Li Simkeng dan yang lain memakai ilmu silat Cho An Chin Pei untuk saling bahu-membahu menggempur musuh. Begitulah dari segala isi hati yang pernah tumbuh dalam lubuk hati Lim Tia Oeng dahulu terhadap Ong Tiong yang semuanya telah disalurkan melalui bab terakhir dari ilmu silat ciptaannya itu. Waktu Xiao Leong Li dan N.I.O. Kom latihnya mula-mula, karena rasa cinta mereka belum bersemi maka tak mungkin mereka paham jerih payah maksud hati Cho Su Popoh mereka, lebih-lebih tidak bisa dimengerti bahwa di antara mereka yang satu harus pakai ilmu silat perguruan sendiri dan yang lain harus gunakan ilmu silat Cho An Chin Pei yang sama sekali berlawanan itu. Kini sesudah sadar, segera kedua muda-mudi itu jemput sebatang kayu dan sejurus demi sejurus mereka pun mulai memecahkan pelajaran yang sudah lama belum berhasil itu. Dengan pelahan Xiao Leong Li mainkan Giyok Li Simkeng dan N.I.O. Ko sebaliknya keluarkan Kiam Hoat Cho An Chin Pei. Tetapi baru beberapa jurus mereka pecahkan, kembali mereka menghadapi jalan buntu karena satu dan lain tak cocok lagi. Hendaklah tahu bahwa dahulu waktu Lim Tia Oeng menciptakan ilmu pedang ini, dalam hayalannya ia berdiri sejajar dengan Ong Tiong yang menggempur musuh, maka setiap tipu gerakan selalu bekerja sama dengan rapat, kini N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li saling latih dengan tangkai kayu mereka anggap masing-masing sebagai pihak lawan, waktu dimainkan dengan sendirinya menyimpang dan tak cocok, meski mereka mengulanginya berkali-kali tetap tidak betul. Apa mungkin kita sudah lupa? Coba kita kembali kobong dulu baru nanti melatihnya lagi, ujar Xiao Leong Li. Selagi N.I.O. Ko hendak menjawab, tiba-tiba didengarnya di kejauhan ada suara derapan kuda, seorang penunggang secepat terbang telah mendatangi. Kuda itu seluruhnya berbulu merah, penunggangnya juga baju merah, hanya sekejap saja, orang dan tunggangannya bagai segumpal awan merah sudah lewat di samping mereka, nyata itu adalah kuda si merah tunggangan U.I.O. N.I.O. Ko tak ingin bertemu dengan keluarga K.W.E. Ching yang hanya menimbulkan rasa kesal saja, maka ia ajak Xiao Leong Li pilih jalan kecil saja agar tidak kepergok dengan orang di depan sana. Meski Xiao Leong Li adalah suhu, tapi kecuali ilmu silat, urusan-urusan lain sama sekali ia tak paham, kalau N.I.O. Ko bilang pilih jalanan kecil, dengan sendirinya ia pun menurut. Malamnya kedua orang menginap di suatu hotel kecil, N.I.O. Ko tidur di atas ranjang dan Xiao Leong Li masih tetap tidur di atas tali yang digantung di antara dua belah dinding. Dalam hati kedua orang pasti hendak bersuami istri tetapi karena beberapa tahun di dalam kuburan kuno selalu tidur seperti demikian ini, sesudah bersuah kembali mereka masih tetap tidur care lama dan melatih diri seperti dulu dua, yang mereka pikir ialah buah hati sudah berdampingan dan selanjutnya tak akan berpisah lagi, dalam hati mereka sama-sama merasa girang dan terhibur tak terhingga. Besok siangnya, tibalah mereka sampai di suatu kota besar, kota itu penuh sesak dengan lalu lintas kereta koda dan orang jalan hingga suasana sangat ramai. N.I.O. Ko ajak Xiao Leong Li dahar ke suatu restoran, tapi baru saja mereka naik ke atas loteng seketika N.I.O. Ko tercengang, ia lihat Tui Yong dan Bu Si Heng Teh juga sedang bersantap di situ. Karena sudah telanjur bertemu, N.I.O. Ko pikir tak enak menyingkir maka ia maju memberi hormat dan menyapa. Kau melihat putriku tidak demikian N.I.O. Ko bertanya dengan alis terkerut rapat dan muka muram sedih. Tidak, apahu mo'ai tidak bersama dengan kau jawab N.I.O. Ko. Belum lagi N.I.O. Ko menjawab atau terdengar tanggal leteng riuh ramai, beberapa orang telah naik ke atas, seorang yang jalan paling depan berperawakan tinggi besar, siapa lagi dia kalau bukan Kim Iun Ho Atong. N.I.O. Ko cukup jeli, ia tak bicara lagi dengan U.I. Yong, tapi cepat kembali ke samping si Aoi Yong Li dan membisikinya, berpaling ke sana, jangan pandang mereka. Tapi betapa tajam sinar metu Kim Iun Ho Atong, begitu naik ke atas, seketika semua orang di atas loteng sudah masuk dalam pandangannya, maka terdengarlah ia tertawa-tawa dingin, dengan bebasnya ia duduk menyanding suatu meja. Sebenarnya N.I.O. Ko sudah berpaling ke arah lain, mendadak ia dengar U.I. Yong berseru, huji ia terkesiap, tanpa terasa ia menoieh, maka terlihatlah K.I.O. duduk semeja dengan Kim Iun Ho Atong dengan metu, terbuka lebar lagi pandang sang ibu, cuma tak berani menyeberang ke sini. Kiranya sehabis Kim Iun Ho Atong dikalahkan, ia masih penasaran dan memikirkan daya upaya untuk terbos kekalahannya itu, di samping itu pengeran huatu terkena jarum berbisa dan racunnya bekerja hebat, segala obat penawar sudah digunakannya tanpa berhasil, karena itu lebih-lebih menambah hasratnya hendak rebut obat, maka ia tak pergi jauh, melainkan menunggu kesempatan baik di sekitar Liu Keh Cheng. Agaknya memang nasib K.I.O. yang bakal ketimpa malang, pagi-pagi ia sudah jalan-jalan dengan kuda merahnya dan kebetulan kepergok Kim Iun Ho Atong hingga diseret turun dari kudanya. Beruntung kuda merah itu sangat cerdik. Secepat terbang binatang itu lari pulang dan mendengking pilu di hadapan Seng Majikan. K.I.O. Ching Tau Seng Putri ketemukan bahaya, keruan terkejut, segera mereka memencar-mencarinya. Meski W.I.O. yang sedang mengandung, tapi kasih sayangnya pada Seng Putri Ia pun naik kuda merahnya ikut mencarinya dan hari ini lebih dulu bertemu dengan Bu Si Heng T di kota ini lalu berjumpa pula dengan N.I.O. K.O. berdua, siapa tahu secara sangat kebetulan, kemudian Kim Lun Ho Atong juga mendatangi restoran ini dengan tawanannya, K.W.E. Hu. Nampak puterinya itu terkejut tercampur girang W.I.O. yang, tapi sungguhpun ia banyak tipu akal, kini anak gadisnya jatuh di bawah cengkeraman musuh, ia hanya memanggil sekali habis itu. Ia pun tak bicara lagi sepasang sumpit yang dia pegang itu menggores Kian Kemari di atas meja. Sembari memikirkan tipu daya untuk menolong putrinya. Sedang ia memikir, tiba-tiba terdengar Kim Lun Ho Atong berkata, W.I. Pang Lu, ini putri kesayanganmu bukan? Tempo hari kulihat ia menggelendot di pangkuanmu dengan manjanya, tampaknya sangat menarik sekali. W.I. Yong menjengek, ia tidak menjawab sebaliknya Bu Si U Bun lantas berdiri. Hektometer, percumaka sebagai ketua suatu aliran tersendiri, bertanding kalah, kini menganiaya anak gadis orang yang masih muda, sungguh tak kenal malu bentak pemuda itu. Namun Kim Lun Ho Atong anggap kata-kata orang bagai angin lalu saja dan tak menggubrisnya, kembali ia berkata pada W.I. Yong, W.I. Pang Cu, kau suruh orangmu antarkan dulu obat penawar racun jarum berbisa itu, kemudian kita boleh. Bertanding pula seadil duanya untuk menentukan Bu Lim Beng Cu sebenarnya menjadi bagian siapa. W.I. Yong menjengek lagi, ia tetap tak menjawab dan kembali Bu Si U Bun berdiri lagi sambil berteriak-teriak, kau bebaskan dulu Nona K.W. dan kami lantas berikan obat, soal bertanding boleh diruntingkan nanti. W.I. Yong coba melirik N.I. O. K.O. dan Syao Leong Li, dalam hati ia pikir, obat penawar ada pada kedua orang ini, tapi Si U Ji seenaknya saja menjanjikan pada lawan, siapa tahu orang mau memberi atau tidak. Sementara itu terdengar Kim Lun Ho At Ong berkata lagi, Ngi beracun di jagad ini apakah hanya kalian yang punya? Kalian melukai muridku dengan jarum berbisa, aku pun gunakan paku berbisa melukai putrimu. Kalian berikan obat penawarnya, kami pun obat telukanya, tapi soal bebaskan orang, inilah tak mudah. Melihat keadaan putrinya biasa saja, tampaknya tidak terluka, namun kasih sayang ibu, betapapun W.I. Yong bingung juga, dan karena bingung, menjadikan kecerdasannya hilang hingga seketika sama sekali tak berdaya. Sementara itu tiada hentinya pelayan mengantarkan daharan ke meja Kim Lun Ho At Ong, mereka makan minum sepuas-puasnya sambil bicara dan bergurau dalam bahasa Tibet. K.W.I. Yong duduk terpaku memandang sang ibu, mana ada napsu makan barang sesumpit saja? Hati W.I. Yong bagai disayat-sayat, siapa tahu, nasib malang memang biasanya tak menyendiri tiba-tiba perutnya terasa melilit sakit. Habis makan, kemudian Kim Lun Ho At Ong berbangkit dulu, tiba-tiba ia berkata pula, U.I. Pangcu, marilah ikut pergi sekalian dengan kami. U.I. Yong terkejut tapi segera ia pun insaf, nyata orang bukan saja tak mau bebaskan putrinya, bahkan ia sendiri pun hendak dibawa pergi sekalian, kini ia hanya sendirian tanpa didampingi seng suami, K.W.E. Ching, hanya ada busi hengte yang terang bukan tandingan orang, terpikir akan ini, tak tertahan air mukanya berubah hebat. U.I. Pangcu, kata lagi Kim Lun Ho At Ong, jangan takut kau adalah tokoh terkemuka bulim daerah Tionggoan, sudah tentu akan kami ladeni dengan hormat. Asal kedudukan bulim Bengcu sudah selesai dirunding, seketika juga kami antarkan kembali ke selatan dengan baik-baik. Kiranya begitu Kim Lun Ho At Ong lihat air mukau U.I. Yong, segera ia bergirang dapat kesempatan bagus, asal bisa menawan orang, tiada jalan lain, semua jago Tio Ogoan pasti akan menyerah, hal ini terang beratus kali lebih berharga daripada menawan K.W.E. Ho saja. Di lain pihak demi nampak ibu guru mereka dihina, meski tahu bukan tandingan orang, namun Bu Si Heng Teh tak bisa diam begitu saja, begitu pedang dilolos, segera mereka menghadang di depan ibu guru. Lekas loncat jendela melarikan diri, beritahu suhu agar datang menoyong, U.I. Yong bisiki kedua saudara bu itu. Tapi Bu Si Heng Teh pandang sekejap dulu padanya, lalu pandang pula ke arah K.W.E. Ho, habis ini barulah lari ke jendela. Kenapa ragu-ragu diam-diam U.I. Yong meli kedua anak muda itu? Betul saja, sedikit terlambat itu menjadi tak keburu lagi mendadak Kim Lun Ho atau ngulur tangan ke depan, satu tangan satu punggung mereka dijam berat bagai elang mencengkeram kelinci. Dalam keadaan begitu Bu Si Heng Teh masih putar pedang menusuk musuh, namun sama sekali Kim Lun Ho atau tak berkelitia hanya guncang sedikit tangannya hingga serangan kedua saudara Bu itu salah arah semua, pedang Bu Tun Si menusuk Siobun dan pedang Siobun menusuk Tun Si. Kaget sekali kedua Bu Cilik itu, lekas-lekas mereka lepas pedang hingga menerbitkan suara nyaring, dua pedang jatuh ke lantai dan barulah selamat tak melukai mereka sendiri. Ketika Kim Lun Ho Atong angkat tangannya, kedua pemuda itu dilemparkannya sejauh setombak lebih. Hektometer, lebih baik ikut pergi hut ya, cuwon Buddha, saja, kata Ho Atong tertawa dingin, lalu ia berpaling pada N.Y.O. Kodensia O. Lyong Li, katanya pula, kalian berdua tidak sejalan dengan U.I. Pangcu, bolehlah pergilah ke arah sendiri dan selanjutnya jangan ganggu urusan hut dia lagi. Sebenarnya bukan Ho Atong memberi servis istimewa pada mereka berdua, sebaliknya inilah kelicikannya. Ia tahu U.I.O., Sia O. Lyong Li dan N.Y.O. Kodensia O. sangat lihai, meski satu lawan satu tiada yang bisa menandingi dirinya, tapi kalau mereka bergotong royong menempurnya, itulah bisa berabaih baginya, sekalipun pihaknya akhirnya menang juga belum tentu akan bisa menawan U.I.O. sebab itulah ia sengaja memecah belah mereka dulu agar satu sama I.I.N. tidak saling bantu. Koji, marilah kita pergi, kata Sia O. Lyong Li pada N.Y.O. Kho, Ho Chi Siotua ini sangat lihai, tak perlu kita cari gara-gara bertempur padanya. N.Y.O. Kho menyahut baik, ia pun bereskan rekening makanan mereka dan berdiri menuju ke tangga loteng, ia pikir dengan kembalinya ini ke kuburan kuno, boleh jadi untuk selamanya tak akan berjumpa pula dengan U.I.Y.O. karena itu tanpa tertahan ia menoleh memandang sekejap pada Seng Bibi. Tapi karena menolehnya ini, ia lihat para Su.I.O. Pucat muram, sebelah tangannya memegang perut, jelas kelihatan lagi menahan sakit. Meski tindak tanduk N.Y.O. Kho suka turuti wataknya yang jahil, namun jiwanya justru dilahirkan berbudi dan setia kawan, ia pikir K.W.E. Pepek dan K.W.E. Pekbo melarang aku bergaul dengan kokoh, hal ini memang agak terlalu, tapi sebenarnya mereka tiada maksud jahat padaku, hari ini K.W.E. Pekbo ada kesukaran, kenapa aku tinggal pergi begini saja? Cuma musuh sungguh terlalu kuat, meski diriku dan kokoh maju berbareng juga belum pasti bisa melawan paderi Tibet ini, kalau sudah terang tak bisa menolong K.W.E. Pepekbo lagi, untuk apa jiwaku sendiri dan jiwaku kokoh ikut dikorbankan? Percuma tidakkah lebih baik lekas pergi memberitahu K.W.E. Pepek agar lekas datang menolong saja? Berpikir begitu, N.Y.O. Kho lantas ke D.P.U. Iyong. Maka tahulah Uyong pemuda ini hendak kirim kabar minta pertolongan hatinya menjadi agak lega, pelahan sekali ia mengangguk. Lalu dengan gandeng tangan Syao Leong Li lantas N.Y.O. Kho hendak melangkah turun tangga loteng, tapi mendadak dilihatnya seorang busu mongol mendekati Uyong dan membentaknya dengan kasar, hayo, jalan, tunggu apa lagi? Segerap pun tangan Uyong hendak ditariknya, nyata Seng Bibi dianggapnya seperti pesakitan saja. Sudah besan tahun Uyong menjabat pelang Cukai Pang, betapa tinggi dan terhormat kedudukannya dalam bulim. Meski kini berhalangan, tidak nanti ia mau terima dihina sembarang orang. Ketika dilihatnya tangan jago mongol yang kasar hitam berbulu itu mengulur tiba, mendadak lengan bajunya mengebas ke atas, ia tutupi lengannya dengan kain baju itu, menyusul mana ia cekal sekalian. Dan tangan orang terus disengkelit ke samping, maka terdengarlah suara gede bukan keras, tubuh jago mongol yang gede itu telah terbang keluar melalui jendela dan terbanting ke tengah jalan umum hingga setengah mampus. Kiranya pembawaan Uyong suka kebersihan ia tak sedih tangannya yang putih bersih itu tersentuh tangan orang yang kasar hitam, maka dengan lengan baju ia bungkus dulu lengan sendiri baru banting orang ke bawah loteng. Para tamu restoran itu tadinya mendengarkan percakapan mereka yang berlangsung sopan beraturan, maka tiada yang ambil perhatian, siapa tahu mendadak lantas saling labrak, keruan seketika suasana kacau bayi au. Ha, sungguh hebat kepandayan Ui Pangcu jengek kim lunho atong. Habis ini ia tirukan jago mongol tadi, dengan langkah lebar ia pun maju hendak tarik tangan Uyong. Uyong tahu orang sengaja hendak pamer kepandayan, meski suatu gerakan yang sama, namun hendak membantingnya seperti busu mongol tadi tidaklah mungkin lagi, terpaksa ia mundur setindak. Waktu itu N.I.O.K.O. sudah melangkah turun beberapa tingkat tangga loteng, ketika mendadak nampak kedua pihak terjadi perkelahian dan segera Uyong akan dihina, terbangkitlah jiwa ksatrian fai yang murni, tak terpikir lagi mati hidup atau selamat. Secepat terbang ia melompat kembali ia sambar pedang butun siang terjatuh tadi terus dengan tipu Uyong Juthiat atau naga hitam keluar dari gua, secepat kilat ia tusuk punggung kim lunho atong sambil membentak. Uyong Pangcu lagi kurang sehat, tapi kalian justru ambil kesempatan ini buat mendesaknya, kau kenal malu tidak? Ilmu silat kim lunho atong memang nyata setingkat lebih tinggi daripada orang lain, ketika mendengar dari belakang menyamber angin tajam, sama sekali ia tak menoleh, melainkan putar tangan ke belakang dan menyentil batang pedang orang, maka terdengarlah suara kering yang keras N.I.O.K.O. merasakan tangan seakan-akan kaku dan ujung pedang lantas menusuk ke bawah, ia kuatir musuh susulkan serangan lain, maka cepat melompat ke samping. Anak muda, kata kim lunho atong. Lekas kau pergi saja. Tanda seru ilmu silatmu hebat, hari depanmu pasti jauh melebih aku, tapi kini kau masih bukan tandinganku, buat apa kau paksakan diri ikut campur dan antar jawa percuma di bawah roda emasku? Dengan kata-katanya sekaligus ia telah umpak N.I.O.K.O. setinggi langit dan kemudian dibanting pula dengan ancaman, padahal roda emasnya pernah dihantam jatuh oleh N.I.O.K.O. Dan Siaoliong Ii hingga jabatan bulim Beng Cu yang tinggal diduduki itu menjadi gagal, dengan sendirinya tiada tarannya rasa gemasnya pada kedua muda-mudi ini. Cuma kini ia harus pilih jalan paling menguntungkan ia ingin tawan Uiyong sebagai tujuan pertama dan tidak ingin banyak mengikat permusuhan, ia mengharap N.I.O.K.O. dan Siaoliong Ii angkat tangan dari percocokan ini dan jangan ikut campur, tapi di kemudian hari ia masih bisa bikin perhitungan dengan kedua anak muda ini. Harus diketahui bahwa Kim Lun Ho Atong adalah seorang ketua dari suatu aliran yang agung, ia bisa berpikir panjang di samping ilmu silatnya yang luar biasa itu. Dengan umpakannya tadi, bukanlah dia merendah dan juga tidak gertak sambal belaka, betapapun N.I.O.K.O. memang masih berwata ia dengar orang bilang kelak dirinya akan melebihinya, sudah tentu amat girang hatinya. Ah, Hwasyo tua tak terlalu rendah diri, demikian ia kata dengan tertawa, untuk melatih setingkatkah sesungguhnya tidak gampang, Ui Pangcu ini telah pelihara aku dari kecil hingga besar, maka sukalah jangan kau persukar dia, kalau bukan kesehatannya terganggu kini, belum tentu ilmu silatmu bisa menangkan dia, kalau kau tak percaya, kelak bila badannya sudah sehat boleh coba kau bertanding dengan dia. N.I.O.K.O. sangka Kim Lun Hoatong sangat tangkuh, deruan kata-kata pancingannya ini boleh jadi lantas lepaskan Ui Yong. Siapa tahu Kim Lun Hoatong justru khawatir kalau Ui Yong, Siaw Leong Li dan N.I.O.K.O. bertiga mengeroyok padanya, karena itu tadi ia berlaku sungkan pada N.I.O.K.O. kini mendengar Ui Yong lagi sakit, ia pikir kebetulan, kalau melulu kalian berdua muda Muoi ini, kenapa aku Kim Lun Hoatong harus takut? Ketika ia amat-amati Ui Yong sejenak, betul juga ia lihat wajah orang pucat Iesu, terang sakitnya tidak ringan, maka sekali tertawa dingin, cepat ia mendahului berdiri ke mulut tangga loteng, baiklah, kalau begitu kau pun tinggal sekalian. Tanda seru katanya segera. Waktu itu Siaw Leong Ii lagi berdiri di tengah-tengah tangga, karena dialing-alingi Kim Lun Hoatong yang memisahkan di adan N.I.O.K.O., ia menjadi tak sabar Hii, menyingkir kau, Hwesio, biarkan dia turun katanya. Mendada alis Kim Lun Hoatong menegak, dengan gerak tipu, tanci yang haipi atau sebelah tangan membelah pilar, cepat sekali ia memotong ke bawah, memangnya tenaganya amat besar, pula dari atas ke bawah, tentu saja serangan ini keras luar biasa. Tak berani Siaw Leong Li sambut pukulan itu, ia pun kuatirkan N.I.O.K.O. yang terpisah di atas Yoteng, mendadak ia tutul kedua kakinya, bukannya melompat ke bawah, sebaliknya ia mencelat ke atas menyelusup lewat di samping musuh untuk kemudian berdiri sejajar dengan N.I.O.K.O.K.O. orang menyelusup lewat, cepat juga Kim Lun Hoatong menyikut ke belakang, tapi luput, mau tak mau ia pun kagum pada kegesitan dan kecepatan Siaw Leong Li. Sementara itu N.I.O.K.O. sudah jemput lagi pedang busiu bun yang terjatuh tadi dan diberikan pada Siaw Leong Li. Hwesho ini kurang ajar, mari, kokoh, kita hajar, ajaknya segera. Di pihak lain Kim Lun Hoatong sudah keluarkan juga sebuah roda yang bersuara gemerenceng, roda ini sama. Besarnya dengan roda emas yang dirampas N.I.O.K.O.K.O. itu, hanya warnanya hitam mulus seperti terbuat dari baja. Kiranya senjata Kim Lun Hoatong seluruhnya ada lima roda, masing-masing terbikin dari emas, perak, perunggu, timah dan besi, bila ketemukan musuh kuat, sekaligus lima roda bisa digunakan berbareng, tapi selamanya ia hanya pakai Kim Lun atau roda emas dan entah sudah berapa banyak musuh kuat yang dia robohkan, sebab itulah ia memperoleh julukan Kim Lun Hoatong atau Raja Agama Roda Emas, sedang roda dua perak, perunggu, timah dan besi selamanya malah belum pernah terpakai. Ui Pangcu, apakah kau juga akan maju sekalian? Demikian kata Hoatong kemudian sambil melirik Ui Yong. Harus diketahui meski dilihatnya Ui Yong berwajah sakit, tapi tetap ia gentar atas ilmu silat orang, sebutan Ui Pangcu itu maksudnya mengingatkan Ui Yong adalah ketua suatu perkumpulan besar, kalau maju mengeroyok tentu akan merosotkan kedudukannya sebagai Pangcu. Ui Pangcu akan pulang saja, ia tiada tempo buat main-main dengan kau, seru N.Y.O.K. tiba-tiba. Habis ini ia pun berpaling pada Ui Yong. kau epekbo, kau bawa humo ai pergi saja. Ket G.B.R. N.Y.O.K. berdampingan dengan Siao Leong Li melabrak Kim Lun Hoatong, nyata Giyok Li Simking yang mereka latih bersama ini menjadi semakin lancar, serasi dan bersatu padu. Nyata pemuda ini sudah memperhitungkan baik-baik, ia sendiri dan Siao Leong Li meski belum pasti bisa menang mengeroyok Kim Lun Hoatong, tetapi kalau bertahan sekuat tenaga untuk kemudian berdaya melarikan diri, hal ini besar harapan bisa dilakukan. Baiknya kini bukan bertanding silat, asal bisa melepaskan diri, peduli siapa soal kalah segala, maka begitu pedang bergerak, segera ia menusuk lebih duiu. Melihat T.Y.O.K. gunakan ilmu dari Giyok Li Simkeng, menyusul segera Siao Leong Li ikut menyerang juga dari samping, dalam hati gadis ini sebaliknya tiada sesuatu perhitungan. Ia melihat T.Y.O.K. bergebrak dengan Ho Sio ini, segera ia pun turun tangan membantu. Namun sekali ayun rodanya, dua pedang sekaligus sudah ditangkis Kim Lun Hoatong, meja kursi di atas loteng restoran itu terlalu banyak hingga merintangi kebebasannya, maka sambil putar rodanya sembari Kim Lun Hoatong tendang meja kursi yang menghalang-alanginya. Kalau tenaga lawan tenaga, pasti kami kalah, tapi bila gunakan akal, untuk sementara masih bisa bertahan, demikian pikir N.Y.O.K. Maka waktu nampak meja kursi ditendang orang, sengaja ia tendang kembali alat perabot itu ke tengah untuk merintangi musuh. Dasar Ginkeng N.Y.O.K. dan Siao Leong Li sudah tinggi sekali, mereka menyelusup ke sana kemari dan tidak memapak musuh dari depan, kadang-kadang mereka timpuk orang dengan puci arak dan tempo-tempo sampar mangkok piring ke muka orang. Keruan seluruh loteng restoran itu menjadi kacau balau dan hancur berantakan. Dan karena ribut-ribut itu, kesempatan mana digunakan U.Y.O.K. untuk menarik K.W.E.O.K. ke sebelahnya. Darba yang terkena L.H. Hun Tai Hoat N.Y.O.K. sementara itu masih setengah sadar, pangeran Hotu terluka parah oleh racun jarum tawon putih, sedang ilmu silat jago-jago busu mongol lain terlalu rendah, mana mereka bisa menahan U.Y.O.K. K.W.E.P.E.K. Bo, lekas kalian pergi saja, teriak N.Y.O.K. Tapi U.Y.O.K. saksikan daya serangan Kim I.U.N. K.A. Tongli haiti ada taranya dan tampaknya N.Y.O.K. dan Siaw I.O.K. Lee sukar bertahan meski sudah keluarkan tenaga penuh, bila sedikit lengah hingga musuh turun tangan keji, pasti jiwa kedua muda-mudi ini tak terjamin pula. Karena itu U.Y.O.K. tak tega tinggal pergi, ia pikir orang mati-matian berusaha menolong dirinya, sebaliknya dirinya sendiri malah tinggal pergi, ini sesungguhnya tak patut, maka ia tetap berdiri di tempatnya menyaksikan pertarungan itu, hanya Bu Si Heng Teh berulang kali mendesak Seng Ibu Guru. Marilah, Suniyo, Ibu Guru, kita berangkat dulu, badanmu kurang sehat, haruslah jaga diri baik-baik, demikian kata kedua saudara Bu. Mula-mula U.Y.O.K. tak gubris desakan mereka, tapi ketika didesak lagi, akhirnya ia gusar, hektometer, jadi manusia tidak kenal Budi, apa gunanya berlatih silap demikiannya mendam perat, dan kau apa manfaatnya pula hidup di dunia ini? Orang Si. N.Y.O. ini beratus kali lebih hebat dari kalian, hektometer, sebaiknya kalian berdua menggunakan pikiran lebih banyak. Maksud baik kedua saudara Bu itu ternyata disambut dengan damperatan oleh Seng Ibu Guru, keruan mereka menjadi kikuk dan malu. Buka koko, hayolah, kita maju bersama seru K.W.E.O. tiba-tiba sambil sambar sepotong kaki meja patah. Tapi cepat sekali U.Y.O. menarik Seng Putri Hektometer, dengan sedikit kepandayanmu ini apa kau hendak antarkan kematian katanya. K.W.E.O. tak yakin atas omelan ibunya, mulutnya menjengkit kurang percaya, ia lihat ilmu silat N.Y.O. K.O. dan S.Y.O. Leong Li biasa saja tiada sesuatu yang hebat, meski gayanya bagus, tapi gerak senjatanya lambat. Nyata ia tak tahu bahwa ilmu silat kedua orang itu memang jauh di atasnya dan saat itu lagi gunakan Giyokli Kiam Hoat dari Kobong Pei yang hebat untuk menempur musuh. Beberapa kali Kim Lun Hoatong merangsang maju dan setiap kali kena dirintangi meja kursi yang jungkir balik di lantai, sedang N.V.O. K.O. dan S.Y.O. Y.O. Leong Li bisa bergerak cepat tenteng ke sana kemarimen kucing duaan. Tiba-tiba hatinya tergerak ia gunakan tenaga kakinya, maka terdengarlah suara kraak, peletak berulang-ulang, perabot apa saja yang merintangi diinjaknya remuk, sedang roda besi diputar cepat menghantam terus sambil kaki keluarkan tenaga raksasa, kemana menginjak, di sana juga meja kursi lantas hancur berkeping dua. Hanya sekejap saja di atas loteng sudah penuh tertimbun kayu hancur dan ketiga orang masih terus saling labrak di atas tumpukan kayu tanpa ada meja kursi yang merintangi lagi. Kini Kim Iun Hoatong bisa melangkah lebar sesukanya dan rodanya berputar kencang hingga menerbitkan suara gemerantang riuh, ia lakukan serangan cepat pada dua lawannya, sebaliknya karena kehilangan tameng meja kursi, terpaksa N.I.O. Kodensiao Leong I.I. harus lawan orang dengan ilmu kepandayan sejati. Tiga kali Kim Iun Hoatong menghantam tangan N.I.O. Kodensiao Leong I.I. sampai sakit tergetar oleh tenaga orang yang kuat sementara itu serangan keempat Kim Iun Hoatong menghantam pula dari atas, belum tiba rodanya angin tajam sudah menyambar, dulu, betapa lihainya sungguh sangat mengejutkan. Lekas-lekas N.I.O. Kodensiao Leong I.I. menangkis berbareng dengan ujung pedang menahan roda orang, gabungan tenaga kedua orang barulah mampu tangkis serangan Hoatong itu, namun senjati mereka pun sudah tertindih hampir-hampir bengkok. Ketika tangan mereka menyendal, roda besi lawan digentak pergi, menyusul mana cepat N.I.O. Kodensiao Leong I.I. menusuk bagian atas orang dan S.I.O. Leong I.I. membabat kaki kiri lawan. Mendadak Kim Iun Hoatong malah angkat kaki terus menutul pergelangan tangan S.I.O. Leong I.I. sedang rodanya menghantam ke samping mengarah tengkuk N.I.O. Kodensiao Leong I.I. Tidak ada terjadi sesuatu, ia menjadi heran apa orang melatih ilmu sebangsa Kim Jong Tok dan piat posan yang lihai dan tebal. Namun dalam saat berbahaya, tak sempat lagi buat selidiki kekebalan lawan itu sungguh-sungguh atau palsu, terpaksa ia harus tolong diri sendiri du iu, maka ia pun menunduk dan berjongkok untuk hindarkan ketokan roda besi lawan. Tak terduga perubahan aneh lantas terjadi tiba-tiba Kim Iun Hoatong timpukan roda besinya ke kepala N.I.O. K.O., sedang kedua tangan kosong lantas menjamret S.I.O. Leong Li serangan aneh O.An cepat, ternyata sekaligus Kim Iun Hoatong telah serang kedua musuhnya dari arah yang sukar diduga. Pada detik luar biasa itulah U.I.O. Yang berteriak kaget dan segera bermaksud menyerobot maju menolong, namun tiba-tiba dilihatnya N.I.O. K.O. mencelat ke samping dan belum tancap kaki ke bawah, tahu-tahu pedangnya lantas tusuk punggung Kim Iun Hoatong dengan cepat. Tipu serangan N.I.O. K.O. ini pun sekaligus dui guna, pertama hindarkan bahaya diri sendiri, berbareng paksa Kim Iun Hoatong tarik kembai serangannya pada S.I.O. Leong Li. Tipu serangan ini disebut Gan Hing Sif Kik, atau burung belibis terbang menggempur dari samping, inilah Kiam Hoat dari Coan Chin Pei. Kim Iun Hoatong bersuara heran oleh serangan balasan N.I.O. K.O. yang hebat ini, lekas-lekas ia angkat kakinya memotong ke pinggiran roda besinya yang waktu itu masih belum jatuh ke tanah hingga roda itu kena dibikin mencelat-menyamber kepala N.I.O. K.O. lagi sambil bersuara nyaring. Pada saat berbahaya N.I.O. K.O. tadi berhasil keluarkan tipu Kiam Hoat Coan Chin Pei, lekas ia keluarkan pula tipu gerakan Coan Chin yang disebut Pek Hang Keng Tian atau Pelangi. Putih menghiasi langit, dengan batang pedang ia sampuk roda orang. Sebenarnya sampukan ini percuma saja karena pedang enteng dan roda berat, siapa tahu karena sedikit menyenggoi roda itu, mendadak membawa efek arah roda terus menyamber ke arah Kim Iun Hoat Ong sendiri. Roda besi itu adalah benda mati, sudah tentu ia tidak kenal siapa majikan dan siapa musuh, keruan terus menyelonong cepat luar biasa, saking bagusnya kejadian itu hingga K.I.O. bertepuk tangan bersorak. Kim Iun Hoat Ong berani lepaskan senjata untuk menimpuk orang, sebabnya ia menduga tak nanti musuh sanggup merampas rodanya, bila senjata lawan kebentur, betapapun berat senjata itu pasti akan terpental dari cekalan, siapa duga N.I.O. K.O. terfata punya kepandayan menyampuk roda yang hebat hingga senjata menyamber ke arah dirinya sendiri. Dalam gusarnya roda yang membalik itu terus ditangkapnya, diam-diam ia gunakan gaya mi mutar, kembali ia timpukan roda itu pula. Kini ia tambahi tenaga hingga putaran roda itu makin cepat hingga gotri dalam roda tidak menerbitkan suara, padahal N.I.O. K.O. berhasil sengkelit balik roda orang tadi sebenarnya secara tidak sengaja telah keluarkan ilmu K.I.U. Im Chin Keng, kini ia coba mengulangi lagi maka terdengarlah suara terang yang keras, tau-tau pedang tergetar jatuh, berbareng dengan tenaga raksasa Kim Lun Ho Atong telah memukul juga ke arah N.I.O. K.O. Kiranya K.I.U. Im Chin Keng yang N.I.O. K.O. latih masih belum sempurna, maka tenaga yang dipergunakan sekali ini tidak tepat. Nampak N.I.O. K.O. menghadapi bahaya, sedikit mengegos pinggang, cepat sekali pedang S.I.O. I.O. li lantas menusuk, tipu serangan ini bukan saja amat lihai, bahkan gayanya manis menarik, nyata ia telah gunakan kepandayan G.I.O. K.I.O. kli sim keng ajaran bab terakhir. Saking bagus dan tepat serangan itu hingga U.I.O. dan K.W.O. berseru memuji berbareng. Lekas-lekas Kim Lun Ho Atong melompat untuk tangkap kembali rodanya buat tangkis pedang orang, kesempatan ini pun digunakan N.I.O. K.O. menyamber kembali senjatanya yang terpental ke udara tadi. Sungguh gebrakan barusan ini hebat sekali dan berbahaya setiap orang kalau kepepet timbulannya akal juga lebih tajam, mendadak N.I.O. K.O. berpikir, kalau aku dan kokoh gunakan G.I.O. K.I.O. kli kiam ho at, saat berbahaya lantas berubah menjadi selamat. Apakah bab terakhir dari G.I.O. kli sim keng itu memang mengajarkan keel bersilat kombinasi demikian? Karena pikiran itu, segera ia pun berteriak. Kokoh, pergi datang kita tak berhasil melatihnya, tapi kini sudah betul lihat ini tipu I.O. Jik Tian K.H.E., jejak meratai jagad sembari berkata pedangnya menusuk juga dari samping. Tidak sempat Xiao Leong Li banyak berpikir, maka ia pun menurut dan gunakan tipu Long Jiktian KHM menurut apa yang tercatat dalam Simkeng, ia memotong dari depan, tipu serangan N.I.O.K.O. adalah Cho An Chin Kiam Hoat yang lihai dan Xiao Leong Li gunakan Giyo I.I. Kiam Hoat yang tak kenal ampun. Paduan serangan pedang ini ternyata luar biasa daya tekanannya. Karena belum sempat berjaga-jaga, lekas-lekas Kim Lun Hoatong melompat mundur, namun terdengar juga suara red-red dua kali, kedua pedang orang telah mengenai tubuhnya semua, baju bawah bebahu Hoatong tertusuk tembus oleh serangan itu. Sekalipun ilmu kepandayan Kim Lun Hoatong sudah mencapai luar dalam yang hebat, kalau senjata guru silat biasa saja tak nanti bisa melukainya namun luwekang N.I.O.K.O. dan Xiao Leong Li sudah terlatih tinggi, kalau sampai kena ditusuk, sukar dibayangkan bagaimana jadinya. Maka bajunya terlubang sudah cukup bikin dia berkeringat dingin. Hoa Cian Guat Hi, bunga mekar di bawah sinar bulan terdengar N.I.O.K.O. berteriak lagi. Berbareng itu ia membacok ke bawah cepat, sedang Xiao Leong Li lantas membabat ke kanan dan ke kiri. Mau tak mau Kim Lun Hoatong dibikin kacau oleh serangan kedua orang yang bersimpang siur itu, ia tak tahu pasti dari arah mana sebenarnya serangan orang, terpaksa ia melompat mundur lagi buat menghindar. Jing Im Xiao Yeok, minum sekedar dan jamuan sederhana. Tanda seru lagi ia gian I.I.O.K.O. berseru. Berbareng ujung pedangnya mendoyong ke bawah seperti orang angkat poci lagi menuang arak, sebaliknya Xiao Leong Li angkat ujung pedang ke atas menuding mulut sendiri seperti angkat cawan sedang minum. Nampak serangan kedua orang makin lama makin aneh dan bisa kerjasama dan bantu-membantu dengan bagus, di mana ada kelemahan segera dibantu yang lain, setiap kelemahan lantas berubah menjadi tipu serangan yang lihai. Makin dipikir Kim Lun Hoat Ong semakin terkejut ia pikir, betapa besarnya jagad ini ternyata tidak sedikit orang-orang kosen, kiam hoat hebat seperti ini tak pernah kubayangkan di Tibet, I.I. Aku benar-benar seperti katak di dalam tempurung dan berani pandang rendah rung hiong seluruh jagad ini. Karena pikiran yang mengkeret ini, keruan ia semakin terdersak, padahal dengan ilmu kepandayan Kim Lun Hoat Ong yang hebat sebenarnya sudah jarang ada tandingannya bagi Ksatria II di daerah Tionggoan. Meski secara mujur N.I.O. Kodensiao Leong Li berhasil mempelajari berbagai ilmu silat yang bagus, tapi K.I.I.E. tanya kini kalau dibanding Kim Lun Hoat Ong masih selisih sangat jauh, tapi mereka justru telah pecahkan kiam hoat ciptaan Lim Tia Ong yang luar biasa itu dan mendadak dikeluarkan seketika hoat ong jadi kebuakan dan terdesak. Setiap tipu gerakan dari kiam hoat baru ini harus dimainkan bersama laki dan perempuan, setiap gerak serangan mengandung maksud sesuatu cerita romantis, seperti kimpit siang hoat atau dua sejoli hidup rukun, siong hitui ek atau mencatur di bawah pohong siong, soswon heng teh atau menyapu salju menyeduh teh, dan tipian tiaw hoat atau memainkan burung ho di tepi kolam, semuanya itu adalah hidup yang romantis. Kiranya Lim Tia Ong patah hati dalam soal cinta hingga melewakan hari tuanya di dalam kuburan kuno, dengan bakatnya yang tinggi mempelajari macam-macam kepandaian. Akhirnya ia salurkan semuanya ke dalam ilmu silat ciptaannya ini. Siapa duga beberapa puluh tahun kemudian ternyata ada sepasang muda-mudi yang dapat menggunakan ilmu pedangnya yang hebat ini untuk menempur musuh tangguh. Kalau mula-mula N.Y.O. Kodensia O.Yong Lee memainkan ilmu pedang itu dengan rada kaku, tapi makin lama semakin lancar dan biasa, semangat mereka pun bertambah kuat semakin mereka bersatu padu, semakin kim lun ho atong susah menahannya hingga ia menyesal. Tadi telah injak hancur semua perabot meja kursi, kalau masih ada rintangan perabot itu, tentunya daya serangan kedua lawan ini tak akan begini gencar dan iihai. Selanjutnya besar kemungkinan ia tak sanggup melawan lagi, terpaksa ho atong mundur selangkah ke tanggal leteng dan turun setingkat demi setingkat. Tentu saja tekanan N.Y.O. Kodensia O.Yong Lee semakin kuat dari atas ke bawah, tampaknya segera saja kim iun ho atong akan bisa diusir pergi. Riba dua terdengar U.Yong berseru, membasmi penjahat harus sampai akar duanya, Koji, jangan lepaskan dia. Kiranya U.Yong dapat melihat sebabnya N.Y.O. Kodensia O.Yong Lee bisa menangkan kim hektometer ho atong karena andalkan jurus kiam ho at yang bagus, sesungguhnya boleh dikatakan karena kebetulan kalau hari ini musuh dilepaskan, ilmu silat paderi asing ini sangat tinggi, bila ia pulang dan mempelajari lebih mendalam hingga mendapatkan kira mematahkan kiam ho at baru ini, hal ini berarti bibit penyakit kelak hendak membasminya tentu beribu kali lebih sulit, maka U.Yong berteriak agar kedua muda-mudi itu gunakan kesempatan sekarang buat membasminya saja. N.Y.O. Komenyahut sekali, segera ia lontarkan tipu-tipu berbahaya seperti Siawan Gekyok, pesiar taman menikmati bunga kiok, cian ciok ya wa, menyanting lilin bercakap sepanjang malam, sejong lian ki, main pantun di tepi jendela, tiok liam lim ti, kerai bambu di tepi kolam, dan lain-lain serangan mematikan hingga hampir-hampir kim iun ho atong tak mampu menangkis jangankan hendak balas menyerang. Begitulah sebenarnya N.Y.O. Koh hendak turut pesan U.Yong untuk membunuh musuh tangguh ini, siapa tahu dahulu waktu Lim Tia Oeng ciptakan Giyoklik Yam Hoat, dalam hatinya penuh rasa kasih mesra, meski lihai setiap tipu serangannya, namun tiada satupun yang merupakan tipu mengarah jiwa musuh, karena itu meski N.Y.O. Koh berdua mendesak Kim Lun Hoat Ong hingga paderi ini kebuakan dan serba susah, tapi untuk cabut nyawanya juga tidak gampang. Tentu saja yang paling cemas rasanya ialah U.Yong yang menonton di samping. Kim Lun Hoat Ong tak mengerti dari mana asal uswi kiam ho at orang, ia sangka masih ada tipu serangan lihai yang belum dilontarkan N.Y.O. Koh berdua, asal tipu-tipu lihai itu keluar, boleh jadi jiwanya akan melayang. Dalam keadaan kepepet tiba-tiba ia mendapat akal, ia melangkah mundur dan gunakan tenaga berat pada kakinya hingga tiap-tiap kali ia melangkah mundur, setiap papan imdak, dua antangga itu patah diinjaknya. Karena perawakan Kim Lun Hoat Ong tinggi besar, N.Y.O. Koh berdua tak berdaya mencegat ke belakangnya ketika undak. Undakan tangga ketiga patah, senjata N.Y.O. Koh dan S.Y.O. Lyong Li sudah tak dapat mencapai diri orang lagi. Nah, hari ini barulah aku kenal ilmu silat Tionggoan dan amat kagum, kata Kim Lun Hoat Ong sambil langkat rodanya, apa namanya ilmu pedangmu ini? Masakah kau tak tahu sahut N.Y.O. Koh tertawa, ilmu silat Tionggoan yang terkemuka ialah Pakau Pang Hoat dan Jilo Kiam Sud, Kiam Hoat kami tadi ialah Jilo Kiam Hoat Sud itu. Jilo Kiam Sud Kim Lun Hoat Ong tercengang ia mengulangi nama itu. Ya, kata N.Y.O. Koh tertawa, Jilo Kiam Sud, ilmu pedang penusuk keledai. Karena penegasan ini barulah Kim Lun Hoat Ong sadar orang sengaja putar kayun untuk memaki padanya, biasanya kaum Hwasyo dimaki sebagai keledai gundui, keruan saja ia gusar, anak kurang ajar, pada suatu hari pasti kau akan kenal lihainya Hoat Ong, bentaknya sengit, habis ini, diiringi suara gemerenceng rodanya, dengan langkah lebar ia pun tinggal pergi. Begitu cepat perginya Kim Lun Hoat Ong, hanya sekejap saja orangnya sudah menghilang di ujung jalan sana, N.Y.O. Koh menaksir tak bisa menyanda orang, ia berpaling dan nampak darba memayang pengeran Hoat Ong yang mukanya pucat lesi lagi berdiri di belakangnya. Toa Suheng, kau bunuh aku tidak demikian kata si darba yang masih sangka N.Y.O. Koh jelmaan Suhengnya. Sungguhpun N.Y.O. Koh orangnya nakal dan jahil, tapi wataknya tidak kejam, ia lihat keadaan dua orang itu cukup ngenas, ia pandang U.Y.O. dan menanya, K.W.E. Pekbo, bolehkah kita lepaskan mereka pergi? U.Y.O. mengangguk tanda setuju, N.Y.O. Koh lihat semangat Hotu Lesu lemas, ia keluarkan sebotol kecil madu tawon putih, ia tuding dua hotu dan unjuk lagak orang minum obat, lalu madu tawon itu diberikannya pada darba. Tentu saja darba amat girang, ia bicara dengan hotu dan hotu lantas keluarkan sebungkus obat bubuk untuk N.Y.O. Koh. Tiam Pwo yang bersenjata pik terkena racun pakuku, inilah obat penawarnya, katanya. Habis itu, darba memberi hormat sekali pada N.Y.O. Koh, lalu hotu diangkatnya, memangnya ia bertenaga raksasa, bobot seorang dianggapnya sepele saja, ia melayang turun pelahan ke bawah loteng, bersama para jago Mongol mereka pun pergi semua. K.W.E. Pekbo, kata N.Y.O. Koh sambil memberi hormat dan serahkan obat penawar pada U.I. Yang, biarlah sioutit mohon diri juga, harap Pekbo dan Pekpek jaga diri baik-baik. Dasar N.Y.O. Koh berperasaan halus dan gampang tergoncang, ketika terpikir olehnya kelak tak berakal bertemu lagi, hatinya menjadi berduka. Kau hendak ke manakah? Tanya U.I. Yang. Aku dan Kokoh akan mengasingkan diri ke tempat terpencil dan tidak ingin bertemu dengan halayak ramai lagi, supaya tidak mencemarkan nama baik K.W.E. Pek, sahuten I.Y. O.K.O. Hati U.I. Yang tergerak, pikirnya, hari ini ia tolong aku dan Hoji mati-matian, kini ia tersesat dan berdurhaka mana boleh aku peluk tangan tak menolongnya? Karena itu, segera ia bilang, hendak pergi juga tak perlu terburu dalam sehari dua hari ini, semuanya tentu sudah letih, marilah kita mencari penginapan untuk mengasuh semalam Duiu, besok barulah kita berpisah. Nampak orang begitu manis Budi, tak enak N.Y.O. Koh hendak menoyak, ia terima baik permintaan itu. Lalu U.I. Yang bereskan semua rekening dan ganti rugi semua kerusakan pemilik restoran, mereka mencari hotel untuk menginap. Malamnya sesudah dahar, U.I. Yang suruh K.W.E.O. pergi mengobrol dengan Bu Si Heng Teh, sebaliknya ia panggil Siyao Leong Li ke kamarnya. Mo Aichu, adik, ada suatu barang ingin kuberikan padamu, katanya. Beri apa tanya Siyao Leong Li? U.I. Yang tak lantas menjawab, ia tarik si nona lebih dekat, ia keluarkan sisir dan menyisir rambut orang perlahan-lahan, ia lihat rambut Siyao Leong Li hitam gom biok mengkilap sangat menarik, ia gulung hati-hati rambut Siyao Leong Li dan tanggalkan sebuah gelang emas penjepit rambut dari sanggulnya sendiri. Mo Aichu, aku berikan gelang ini, demikian katanya kemudian. Gelang jepit rambut emas itu adalah pilihan dari benda mestika yang banyak dikumpulkan ayahnya, U.I. Yok Su, di Toho Atu, maka dapat dibayangkan betapa indah dan tinggi nilainya batang itu. Tapi selamanya Siyao Leong Li tak pakai perhiasan, sebagai pengikalan rambut hanya sebuah tusuk kondai biasa saja, maka ia tidak menjadi senang oleh hadiah U.I. Yok itu, namun ia ucapkan terima kasih juga. Begitulah sambil mengenakan gelang di atas rambut orang sembelari U.I. Yok ajak ngobrol padanya. Sesudah berlangsung percakapan, U.I. Yok merasa Siyao Leong Li terlalu polos bersih, urusan keduniawian sedikit pun tak paham, ia lihat wajahnya cantik melek, ayu tapi sederhana, kalau bukannya ada hubungan guru dan murid antara N.I. Yoko dengan Siyao Leong Li, sesungguhnya mereka memang suatu pasangan yang setimpal. Karena itu, ia menanya lagi, Mo Aichu, hatimu sangat menyukai Koji, bukan? Siyao Leong Li, bersenyum manis, ya, memang tapi kalian kenapa melarang dia membaiki aku sahutnya? U.I. Yok tercengang oleh jawaban itu, teringat olehnya masa remaja diri sendiri, pernah juga ayah tak boleh dirinya mendapatkan jodoh K.W. E. Ching, bahkan guru K.W. E. Ching juga mencela dirinya, tapi sesudah mengalami berbagai macam aral melintang, akhirnya dapat juga mengikat sehidup semati dengan K.W. E. Ching. Dan kini N.I. Yoko dan Siyao Leong Li saling cinta mencintai dengan hati murni, kenapa ia sendiri justru hendak merintanginya. Tetapi mereka telah dibatasi sebagai guru dan murid, kalau terjadi hubungan laki-perempuan di luar garis, kira bagaimana mereka harus menghadapi Ksatria II di seluruh jagad? Sebab pikiran itu, ia menghela nafas dan berkata lagi, Mo' A. Chu, ada banyak urusan-urusan di dunia ini yang kau tak panam, jika kau dan Koji menjadi suami istri, selama hidupmu akan dipandang hina oleh orang lain. Orang pandang hina padaku, peduli apa sahut Siyao Leong Li tersenyum. Kembali U. I. Yong tercengang, sungguh jawaban ini rada mendekati watak ayahnya, yaitu U. I. Yong Su yang paling benci pada segala ikatan adat. Tapi Koji bagaimana, ia pun akan dipandang hina orang selamanya, katanya kemudian bila ingat betapa kasih sayang Seng suami pada N. Y. O. Ko. Lah selama hidup akan tinggal dalam kuburan kuno bersama aku, kami hidup senang bahagia, peduli apa orang lain sahut Siyao Leong Li lagi. U. I. Yong tertegun sejurus, lalu ia tanya lagi, kalian berdua tinggal dalam kuburan kuno selama hidup selama nyatakan keluar lagi. Siyao Leong Li tampaknya sangat gembira. Ya, buat apa keluar katanya sambil jalan mondar-mandir dalam kamar. Orang di luar semuanya jahat. Tapi sejak kecil Koji sudah terlunta dua kesana kemari selama hidup terkurung dalam kuburan kuno, apakah ia tidak kesal kata U. I. Yong lagi. Bukankah ada aku menemani dia, kenapa kesal jawab Siyao Leong Li tertawa. Setahun, dua tahun, mungkin tidak kesal, demikian kata U. I. Yong pula sambil menghela nafas. Tetapi lewat beberapa tahun, ia lantas pikirkan dunia fana di luar, kalau dia tidak bisa keluar, itulah akan lebih kesal rasanya. Sebenarnya hati Siyao Leong Li sangat gembira, mendengar kata-kata U. I. Yong ini seketika hatinya menjadi tertekan. Coba akan ku tanyai Koji, aku tak mau bicara lagi dengan kau. Demikian katanya terus keluar kamar. Melihat wajah orang yang cantik tiba-tiba seperti berubah muram, U. I. Yong rada menyesal terhadap apa yang dikatakannya tadi, tapi bila terpikir lagi apa yang dikatakannya meski tak enak didengar, namun sesungguhnya demi kebaikan mereka, ia pikir, biarlah aku intip apa yang dikatakan pada Koji. Lalu ia mendekati jendela kamarnya yang I. O. Ko dan mendengarkan percakapan kedua muda mudi itu. Koji, terdengar Siyao Leong Li lagi berkata, selama hidupmu berada bersama dengan aku kau akan kesal tidak? Dan akan bosan atau tidak? Kenapa kau tanya begitu, kokoh sahut N. I. O. Ko? Bukankah kau sudah tahu betapa girangku yang tiada taranya, kita berdua akan hidup terus sampai tua, sampai rambut ubanan, gigi ompong semua, tapi masih terus senang dan bahagia, tidak akan berpisah. Kata-kata N. I. O. Ko itu di ucapkan dengan rasa sungguh-sungguh dan timbul dari lubuk hatinya yang murni, Siyao Leong Li terharu sekali hingga seketika ia termangu-mangu. Ya, aku pun begitu katanya kemudian lewat sejenak. Lalu ia keluarkan seutas tali dan digantung di tengah ruangan kamar dan berkata lagi, Sudahlah, kita tidur saja. Kata K. W. E. Pek Bo, malam ini kau tidur bersama dia dan putrinya, Aku tidur sekamar dengan Bu Si Heng Teh, kata N. I. O. Ko tiba-tiba. Tidak, sahut Siyao Leong Li, kenapa harus kedua lelaki itu yang menemani kau? Aku ingin tidur bersama dengan kau. Sembari bicara, ketika tangannya mengebas pelita minyak telah disiratkannya. Luar biasa terperanjatnya U. I. Yong mendengar percakapan terakhir itu di luar jendela, ternyata mereka guru dan murid berdua sudah melakukan perbuatan yang melanggar tata susila, apa yang dikatakan Imam Tua Tio Cikeng itu nyata tidak dusta, lantas bagaimana baiknya ini demikian pikirnya bingung. Ia pikir tidak enak mengintip kedua muda-mudi yang tidur seranjang dan tentu ada men itu, maka niatnya hendak pergi kalau tidak mendadak. Dilihatnya sekilas sinar putih berkelebat di dalam kamar, tahu-tahu seorang merebah melintang terapung di udara ruangan kamar, hanya bergoncang beberapa kali tubuh orang itu, lalu tak bergerak lagi. Heran luar biasa U. I. Yong oleh kejadian itu, waktu ia mengamati melalui sinar bulan yang menyorot masuk, kiranya yang tidur terapung itu ialah S. I. Yong I. dengan menggunakan seutas tali sebaliknya N. I. O. malah tidur di pembaringan sendirian, meski kedua orang bersatu kamar, tapi mereka berlaku sopan menurut batas-batas susila. U. I. Yong terpegun di luar, ia merasa kedua orang ini sungguh luar biasa, benar atau salah sungguh sukar dikatakan. Selagi ia hendak kembali ke kamarnya sendiri, tiba. Tiba didengarnya suara tindakan orang yang ramai, K. W. E. Hu dan Bu Si Heng Teh sudah kembali dari luar. Tun Ji, Si U Ji, kalian berdua pergi tidur satu kamar dan tak perlu sekamar lagi dengan N. I. O. Kaukah koko, kata Uiyong. Busi Hengte mengiakan, sebaliknya KWL lantas tanya, sebab apa, Mak? Jangan urus, sahut Uiyong singkat. Aku justru tahu sebabnya, kata Syubun, tertawa tiba-tiba. Mereka berdua itu guru bukan guru, murid tidak murid, seperti binatang saja tidur sekamar. Gambar. Waktu Uiyong memgintip ke dalam kamar, dilihatnya bayangan putih berkelebat, seseorang rebah miring terapung di udara hanya bergeming sebentar lantas tak bergerak. Meminjam sinar rembulan Uiyong mengawasi lebih seksama, kiranya Xiao Leong li tidur di atas seutas tambang. Si Uji, kau bilang apa bentak Uiyong sambil menarik muka. Kau juga terlalu lemah, Suniyo, manusia rendah semacam itu buat apa mengurusnya selatunsi. Aku sudah pasti tidak akan bicara dengan dia. Tapi hari ini mereka telah menolong kita, inilah budi yang harus diingat, kata KWL. Hektometer, aku lebih suka dibunuh Kim Lun Hoatong daripada menerima budi binatang semacam dia itu, kata Xiao Bu pula. Uiyong kurang senang oleh kata-kata kedua saudara Bu itu. Sudahlah, jangan banyak omong lagi, pergi tidur saja, kata akhirnya. Percakapan itu sudah tentu didengar semua oleh N.Y.O. Ko dan Xiao Leong li, sejak kecil N.Y.O. Ko tidak akur dengan Bu Si Heng Teh, maka kata-kata orang diganda tertawa saja tanpa pusing, sebaliknya Xiao Leong li yang memikir dua sendiri. Aneh, kenapa karena Koji membaiki aku, lantas dia dikatakan binatang, manusia rendah segala? Ia pikir terus pergi datang dan tetap tak mengerti, tengah malam tiba-tiba ia bangunkan N.Y.O. Ko dan bertanya, Koji, ada suatu soal kau harus menjawab sungguh-sungguh. Bila kau tinggal dalam kuburan kuno bersama aku sampai beberapa tahun lamanya, apakah kau takkan rindu pada dunia ramai di luar? N.Y.O. Ko tercengang hingga tak bisa menjawab. Dan bila kau tak keluar, apakah kau takkan kesal tanya Xiao Leong li pula, meski cintamu padaku tak akan berubah selamanya, tapi sesudah lama tinggal dalam kuburan, apakah kau takkan masgul? Pertanyaan ini membuat N.Y.O. Ko sulit juga menjawabnya, saat ini sudah tentu ia merasa senang dan bahagia bisa hidup berdampingan dengan Xiao Leong ii, tapi tinggal di kuburan kuno yang sunyi dan gelap itu sekalipun tak terasa bosan selama 10 tahan atau 20 tahun umpamanya, tapi bagaimana kalau sampai 30 tahun? Apalagi 40 tahun. Sebenarnya untuk menjawab asal menjawab saja tidak sukar bagi N.Y.O. Ko, tapi begitu suci bersih cintanya terhadap Xiao Leong li, dengan sendirinya ia tidak mau jawab sembarangan. Kokoh, katanya sesudah memikir, kalau kita sampai masgul dan bosan, tidaklah kita bisa keluar bersama saja. Xiao Leong li menyahut pelahan sekali, lalu tak bicara lagi, hanya dalam hati ia pikir, apa yang dikatakan KWE Hujin, nyonya KWE, ternyata tidak dusta. Kelak kalau dia sudah bosan dan kesal hingga keluar dari kuburan, ia akan dipandang hina oleh setiap orang, lalu apa senangnya orang hidup begitu ia baik padaku, entah mengapa orang lain lantas pandang rendah dan hina padanya, apakah aku sendiri seorang tak membawa alamat baik? Aku suka dia dan mencintai dia, jiwaku boleh melayang, tapi kalau menjadikan dia tak bahagia, lebih baik dia tak menikai aku saja. Kalau begitu, malam itu di Cong Lemsan dia tak mau berjanji akan peristrikan diriku, agaknya disebabkan inilah. Sementara didengarnya N.Y.O.K. menggerosnya nyak maka pelahan ia melompat turun, ia dekati pembaringan dan pandang wajah orang yang cakep, hatinya cemas dan pedih, tak tertahan air matanya berlinang-linang. Besok paginya ketika N.Y.O.K. mendusin, terasa olehnya pundaknya rada basah, ia merasa aneh sekali, ia lihat S.Y.O.Liong Li sudah tiada di kamar, ia bangun duduk, tapi lantas tertampak di atas meja terukir delapan huruf yang halus dengan jarum yang bunyinya, selamat tinggal, janganlah pikirkan diriku. Kaget luar biasa N.Y.O.K. seketika ia termangu-mangu bingung, ia lihat di atas meja masih kelihatan ada bekas air. Metu yang belum kering, dapat diduga rasa basah di pundaknya tentu juga karena air metu S.Y.O.Liong Li, maka dapatlah dibayangkan berapa remuk redam perasaannya tatkala ia menulis ke delapan huruf ini. Dalam keadaan cemas N.Y.O.K. merasa seakan di sambar petir mendadak ia dorong daun jendela terus meloncat keluar sambil berteriak-teriak, kokoh, kokoh. N.Y.O.K. insaf sedetik saja tak boleh disiasiakan, kalau hari ini S.Y.O.Liong Li tak bisa diketemukannya, kelak mungkin sukar bersuah lagi, maka cepat ia lari ke kandang kuda, ia keluarkan kudanya yang kurus itu terus dicemplaknya pergi. Kebetulan waktu itu K.W.E.W. lagi keluar dari kamarnya ia menjadi heran melihat kelakuan pemuda ini, ia berteriak-teriak memanggil, N.Y.O.K. kokoh, hendak kemana kau? Tapi N.Y.O.K. membudek, ia larikan kudanya cepat ke utara, sekejap saja belasan Li sudah dilaluinya, sepanjang jalan ia terus berteriak-teriak. Kokoh, kokoh tapi mana ada bayangan S.Y.O.Liong Li. Setelah berjalan tak lama, tiba-tiba dilihatnya rombongan. Kim Lun Hoat Ong sedang menuju ke barat, ketika mendadak mereka nampak N.Y.O.K. seorang diri dan satu tunggangan, mereka pun terheran-heran, segera Kim Lun Hoat Ong belokan kudanya memapak datangnya N.Y.O.K. Sama sekalian N.Y.O.K. tak bersenjata, tiba-tiba menghadapi musuh besar, sudah tentu sangat berbahaya. Tapi ia sedang khawatirkan keadaan S.Y.O.Liong Li, apa yang dipikirkan kini tiada lain kecuali jejak S.Y.O.Liong Li, keselamatan diri sendiri sudah tak terpikir olehnya, maka demi nampak Kim Lun Hoat Ong. Mendatangi, ia malah tarik tali koda dan memapakinya dan bertanya, Hai, apa kau melihat guruku? Melihat orang tidak melarikan diri sudah tentu Kim Lun Hoat Ong heran, kini mendengar pertanyaan itu, keruan tambah tercengang. Tidak, sahutnya kemudian. Apa dia tidak bersama kau? Kedua orang ini sama-sama cerdik luar biasa, setelah terjadi tanya-jawab ini, sesaat itu keduanya sudah timbul pikiran, N.Y.O.K.O. berada sendirian tentu bukan tandingan Kim Lun Hoat Ong, maka setelah sinar matuk kedua orang kebentroh, cepat N.Y.O.K.O. keperak kuda dan di lain pihak Kim Lun Hoat Ong sudah hulur tangan hendak menjamretnya, namun kuda kurus itu tangkas luar biasa, bagai angin cepatnya sudah membedal lewat, lekas-lekas Kim Lun Hoat Ong keperak kuda mengejar, tapi N.Y.O.K.O. sudah berada sejauh satu li lebih dan sukar disusul lagi. Tiba-tiba pikiran Hoat Ong tergerak pula, ia tahan kuda tak mengejar lebih jauh, ia pikir, kalau mereka guru dan murid terpencar, apalagi yang aku takutkan sekarang? Kalau Ui Pang Cu itu masih belum pergi jauh, haha, begitulah, segera ia bawa rombongannya balik ke tempat dari mana mereka datang tadi. Sementara itu N.Y.O.K.O. masih belum melihat bayangan Xiao Leong Li, sekalipun sudah beberapa puluh li ia tempuh, ia merasa darahnya bergolak hingga rasanya gelap pandangan, hampir-hampir saja ia pingsan di atas kudanya, sungguh luar biasa rasa sedih dan pilunya. Sebab apakah kokoh mendadak tinggalkan aku? Dimanakah aku pernah mencederai dia? Sewaktu ia hendak tinggalkan aku tidak sedikit air metu yang dia alirkan, tentunya itu bukan karena marah padaku, demikianlah ia pikir. Lalu terpikir pula tiba-tiba olehnya, ah, tahukah aku sekarang, tentunya karena aku bilang tinggal di dalam kuburan kuno akan merasa bosan, maka ia kira aku tak mau hidup berdampingan selamanya dengan dia. Berpikir sampai di sini, tiba-tiba ia melihat setitik sinar harapan, ah, tentu dia telah kembali ke kuburan kuno, biarlah aku pergi ke sana mendampingi dia, demikian pikirnya terakhir. Tadi dalam bingungnya ia larikan kudanya secara ngawur tanpa bedakan arah, kini ia bisa pilih jalan, ia kembali ke utara menuju Cong Lemsan sepanjang jalan ia berpikir terus, makin pikir makin terasa benar keputusannya itu, karena itu rasa duka dan rindunya menjadi hilang beberapa bagian, bahkan kemudian ia pun berdendang dua sendiri di atas kudanya. Waktu lohor ia mampir di suatu kedai nasi untuk tangsal perut, habis makan semangkok bakmi waktu mau bayar, tiba-tiba ia melongot, kiranya waktu berangkat terlalu buru-buru hingga satu metu uang saja tak membawanya, Tapi NIO kotak kurang akal, ia incar ketika pengurus kedai meleng, cepat saja ia cemplak kudanya terus lari pergi, ia dengar pemilik kedai mencaci maki kalang kabut di belakang, diam-diam pemuda ini tertawa geli sendiri. Petangnya, tibalah dia di sebuah hutan lebat. Sekonyong-konyong didengarnya sayup-sayup ada suara bentakan dan makian di dalam hutan diseling dengan suara nyaring beradunya senjata, terkejut NIO ko, ia coba dengarkan lebih. Jelas, ia kenali kemudian itulah suaranya Kim Lun Ho Atong dan KW Ehu. NIO ko tau pasti terjadi sesuatu, lekas-lekas ia melompat turun dari kudanya, ia lambat kudanya sedikit jauh, ia sendiri menyelingap masuk hutan dengan kepandayan tahpoh buseng atau melangkah tanpa bersuara, semacam ilmu entengkan tubuh yang tinggi, ia mencari tempat di mana datangnya suara. Setelah belasan tombak jauhnya, ia lihat di tengah hutan lebat itu Uiyong dan puterinya beserta busi hengte lagi melawan rombongan Kim Lun Ho Atong sebisa-bisanya di suatu gundukan batu. Ia lihat keadaan busi hengte sangat mengenaskan mukanya, bajunya, semua berlepotan darah. Uiyong sendiri rambutnya serawutan, tampaknya kalau bukan Kim Lun Ho Atong sengaja ingin menawan-lawannya hidup-hidup, mungkin mereka berempat sudah sejak tadi binasa di bawah roda besinya. Setelah menyaksikan beberapa jurus lagi, diam-diamen Ye Oko memikir, kokoh tidak di sini, kalau aku maju membantu sendiri, tentu antar jiwa percuma, lantas bagaimana baiknya ini? Selagi ia hendak cari akal, tiba-tiba dilihatnya roda Kim Lun Ho Atong sedang menghantam, Uiyong kelihatan tak kuat menangkis, mendadak ia mengkeret masuk ke belakang segundukan batu. Lalu Kim Lun Ho Atong terpancing masuk ke tengah gundukan batu ini dan berputar kian kemari, namun tak mampu mendekati Uiyong lagi. Heran sekali Niyo Ko oleh kejadian itu, dilihatnya Kwe Ehu dan busi hengte juga berkelit dan berputar mengandalkan gundukan batu, bila ada bahaya asal sembunyi di belakang batu, seketika Darba ketinggalan dan terpaksa berputar-putar ke sana kemari baru bisa menyusulnya, namun sementara itu Kwe Ehu sudah sempat bernapas untuk melawan musuh lagi. Makin melihat makin heran Niyo Ko, sungguh tak bisa dimengertinya beberapa gundukan batu dalam hutan ini ternyata begitu mukjijat. Tapi meski keselamatan Uiyong CS, tak menjadi soal lagi, tapi hendak lari keluar barisan gundukan batu, rasanya juga susah. Setelah lama tak bisa bobolkan pertahanan musuh, meski busi hengte dapat dilukai, tapi tak parah, sebaliknya pihak Kim Lun Ho Atong sendiri ada seorang tertusuk mati oleh Kwe Ehu. Ho Atong tahu gundukan batu itulah letak penyakitnya yang harus dipecahkan baru bisa menangkap musuh. Ho Atong seorang yang cerdas dan tinggi hati, ia pikir beberapa orang ini sudah seperti kura dua dalam tempurung tak nanti bisa lolos dari cengkeramannya, ia pikir bila sebentar lagi perputaran barisan gundukan batu dapat dipahami segera ia menerjang masuk dengan cepat dan sekali pukul lantas berhasil, barulah hal ini bisa perbaikan kepintarannya. Maka mendadak ia memberi tanda rombongan fa mundur, ia sendiri pun mundur lebih setombak jauhnya sambil memperhatikan susunan gundukan batu yang ruat itu. Ia pikir berapa hebat siasat fa yang diatur maupun barisan yang dikerahkan pasti tidak terlepas dari perhitungan tai kek dan liang gi dan meluas menjadi ngero heng dan pet kua. Kim Lun Ho Atong sendiri mahir macam-macam ilmu aneh itu, ia pikir meski barisan gundukan batu itu rada aneh, ia yakin pasti tidak terlepas dari dasar perhitungan tersebut di atas. Siapa tahu sudah lama ia pandang dan perhatikan, baru saja sedikit lubang dapat dilihatnya, ketika hendak dipecahkan lebih jauh, tiba-tiba salah lagi, sebelah kiri betul, sayap kanan sudah berubah, dapat dipecahkan bagian depan, lalu sebelah belakang sukar dipahami pula ia termenung-menung di tempatnya, terkejut dan kagum luar biasa atas kepandayan Uyong. Tapi Kim Lun Ho Atong adalah seorang jenius, baik silat maupun surat, meski menghadapi soal sulit, ia justru ingin gunakan kecerdasan sendiri untuk memecahkannya. N.I.O. Koliath Padri ini mencurahkan perhatian penuh atas gundukan dua batu, mendadak matanya terbeliak seperti paham di mana letak mujizat barisan batu itu dan orangnya terus melompat masuk cepat luar biasa, ketika ia ulur tangan, tahu-tahu K.W.E.O. kena di jamret, habis ini ia pun mundur lagi keluar barisan batu. Perubahan di luar dugaan ini membuat Uyong terkejut hingga seketika tak berdaya, kalau keluar barisan buat menolong, terang mereka sendiri yang bakal menghadapi bahaya. Kiranya tadi K.W.E.O. melihat musuh berdiam diri, ia menjadi gelgabah, tak diturut lagi pesan ibundanya agar berdiri tetap di tempatnya, tapi ia keluar garis pertahanan barisan batu dan betapa lihainya Kim Lun Ho Atong, begitu ada kesempatan segera ia turun tangan menawannya terus menutup hiatu iganya dan diletakkan di tanah. Sengaja Ho Atong tak menutup urat nadi gagu si gadis agar bisa bersuara minta tolong ibundanya untuk memancing Uyong keluar dari barisan batu itu. Seketika K.W.E.O. merasa seluruh badan kaku gatal luar biasa, tapi anggota badan tak bisa bergerak tiada jalan lain kecuali merintih pelahan. Sudah tentu Uyong tahu akal licik musuh, tapi kasih ibu adalah pembawaan setiap manusia, ia menjadi khawatir luar biasa, tapi bibir digigitnya kencang-kencang, sedapat mungkin menahan perasaannya. Kesemua itu disaksikan N.Y.O. ko dengan jelas di tempat sembunyinya, tiba-tiba dilihatnya Uyong gerakan tongkat bambu lalu hendak terjang keluar barisan batu untuk menolong putri kesayangan Mia, tanpa pikir lagi sekonyong-konyong N.Y.O. ko melompat keluar, K.W.E.O. disambernya terus melompat masuk kembali ke barisan gundukan batu itu. Cepat juga Kim Lun Ho Atong timpuk roda besinya menghantam punggung si N.Y.O. ko yang masih terapung di udara hingga sukar berkelit. Tapi mendadak K.W.E.O. didorongnya ke arah Uyong, berbareng N.Y.O. ko sendiri gunakan gerakan jian K.M. Tui, tubuhnya menurun cepat ke bawah dan terdengarlah suara bluk, antap sekali tubuh N.Y.O. ko terbanting di atas gundukan batu itu, sementara terdengar suara gemerenceng yang nyaring, roda besi musuh tepat menyamber lewat di atas kepalanya. Di lain pihak Uyong sudah merangkul putri kesayangannya dengan perasaan girang dan duka, ia lihat N.Y.O. ko telah merangkak bangun dari gundukan batu, mukanya babak belur karena jatuhnya yang berat tadi, lekas-lekas ia tunjukkan jalan masuk ke barisan batu dengan tongkat bambunya yang panjang itu. Melihat serangannya yang tak berhasil dan kembali gara-gara si N.Y.O. ko, Kim Lun Ho atong tidak gusar, ia malah bergirang, katanya dengan tersenyum dingin, bagus, kau sendiri yang masuk jaring, aku dapat hemat tenaga dan tak perlu cari kau lagi kelak. Dengan mati-matian N.Y.O. ko menolong orang, timbulannya secara spontan, tapi sesudah masuk barisan batu itu dan teringat ikut campurnya ini berarti antarkan nyawa sendiri dan selanjutnya sukar bersuah lagi dengan S.Y.O. Leong Li, diam-diam ia merasa menyesal. Koji, buat apa kau lakukan ini? kata U.Y.O. kemudian menghela nafas. K.W.E. potbo, sahut ten I.O. ko tertawa getir, secara ketolol-tololan, asal darahku panas, lantas aku tak pikirkan diri sendiri lagi. Oh, anak baik, hatimu yang baik ini dibanding ayahmu, belum habis U.Y.O. berkata, mendadak ia berhenti. K.W.E. potbo, ayahku seorang jahat bukan tanya N.Y.O. ko gemetar. Buat apa kau tanya ini? kata U.Y.O. menunduk. Habis ini mendadak ia berseru, awas, kesini ikut aku lalu ia tarik orang melintasi dua gunduk batu menghindari pembokongan Kim Lun Ho atau kagum luar biasa setelah N.Y.O. ko meneliti sekitar gundukan batu itu. K.W.E. potbo, kepandainmu yang hebat ini di jagad ini tiada keduanya lagi, katanya kemudian. U.Y.O. tak menjawab, ia hanya tersenyum dan sibuk mengurut K.W.E.O. yang habis ditutup musuh tadi. Kau tahu apa selah K.W.E.O. tiba-tiba. Kepandain ibu adalah ajaran G.W.A. Kong, N.K.O. luar, N.K.O. ku itulah baru benar-benar lihai. N.Y.O. ko sendiri sudah saksikan kepintaran U.Y.O. ksu dengan tanaman dua yang teratur di Tohoatu, cuma waktu itu umurnya masih kecil, maki tidak dapat dipahaminya kebagusannya, kini mendengar kata-kata K.W.E. Hu, berulang kali ia mengangguk dan merasa kagum tak terhingga. Ya, entah kapan berjumpa dengan beliau barulah rasanya hidupku ini tak tersiasia, demikian katanya. Dalam pada itu mendadak Kim Lun Hoat Ong menerjang masuk lagi, sudah dua gunduk batu dilintasinya, N.Y.O. ko tak bersenjata sama sekali, lekas-lekas tongkat bambu U.Y.O. yang masih menggeletak di tanah itu disambarnya terus mendahului maju menahan musuh, beruntun dua tongkat bambu menyabet dua kali, apa yang dimainkan adalah pakau Pang Hoat. Melihat Pang Hoat orang terlalu bagus, Kim Lun Hoat Ong tak berani ayal, ia layani N.Y.O. ko penuh perhatian, setelah beberapa jurus, mendadak keduanya sama-sama ke sandung batu dan sampai hampir jatuh. Kuatir terjebak, lekas-lekas Hoat Ong melompat keluar dari gundukan batu, sedang U.Y.O. menunjukkan jalan masuk bagi N.V.O. ko. Busi Hengte dan puternya disuruh pindahkan batu-batu itu untuk merubah barisan pertahanannya. Dari manakah kau dapat belajar pakau Pang Hoat ini sebenarnya tanya U.Y.O. kemudian pada N.Y.O. ko. Maka terus teranglah N.Y.O. ko ceritakan pertemuannya yang aneh dengan Ang Chit Kong dulu di atas hoasan dan bagaimana pak ke dan setok telah bertanding di sana hingga turunkan ilmu tongkat pemukul anjing itu padanya, cuma khawatir kalau U.Y.O. terkejut, maka tentang tuasnya Ang Chit Kong tak diceritakannya sama sekali. Penemuanmu yang aneh itu sungguh jarang terjadi, ujar U.Y.O. kemudian, tiba-tiba tergerak hatinya, ia berkata pula. Titik dua koji, kau sangat pintar, cobalah kau carikan suatu akal buat lepaskan diri dari kesukaran sekarang ini. Melihat sikap U.Y.O. segera N.Y.O. ko tahu orang telah mendapatkan akalnya, maka ia pun pura-pura tak tahu dan menanya, jika engkau sehat kuat, kita keroyok Hoatong pasti akan menang, atau bila dapat mendatangkan guruku, tentu segalanya akan beres. Kesehatanku ini seketika mana bisa baik sahutu I.Y.O. kokohmu juga tak diketahui kemana perginya, aku ada suatu akal dan harus menggunakan beberapa gundukan batu ini, barisan batu ini adalah ajaran ayahku, perubahan dua di dalamnya tiada habis-habisnya, sebenarnya belum ada dua bagian yang kugunakan sekarang ini. Terkejut sekali N.Y.O. ko oleh keterangan itu, ia pikir ilmu pengetahuan U.Y.O. su sungguh tinggi bagai dewata, tidak kepalang rasa kagumnya. Pak kau panghoat ajaran guruku padamu itu hanya melulu kero memainkan saja, sedang apa yang kau dengar di atas pohon, yaitu apa yang kuuraikan adalah garis besar dari kunci duanya, kata U.Y.O. lagi dan kini biar aku turunkan gerak perubahan yang bagus sampai sekecilnya padamu semuanya. Tentu saja girang N.Y.O. ko, tapi ia pura-pura menulak, ah, agaknya tak boleh jadi, demikian katanya, pak kau panghoat kecuali pangcu dari keipang, tidak sembarangan diturunkan pada orang luar selamanya. Di hadapanku jangan kau pakai akal tengik, kata U.Y.O. sambil melototinya, panghoat ini suhuku sudah turunkan padamu tiga bagian, kau sendiri pun sudah mencuri dengar dua bagian, kini aku turunkan lagi dua bagian padamu, sisanya tiga bagian tergantung kecerdasanmu untuk mempelajarinya sendiri dan orang lain sekali-kali tak bisa mengajarkan kau, soalnya kini terpaksa, pertama bukan orang mengajarkan panghoat ini padamu, kedua disebabkan kepepet, tiada jalan lain. Segera saja N.Y.O. ko berlutut dan menjura beberapa kali, kau epekbo, katanya tertawa, dahulu waktu aku kecil pernah kau berjanji akan turunkan ilmu silat padaku, sampai hari ini barulah kau benar-benar kau epekbo yang baik. Ya, selama ini kau terus dendam padaku, bukan sahut Tuyong tersenyum. Mana aku berani kata N.Y.O. ko. Habis itu, dengan bisik-bisik Uiyong lantas suraikan inti sari pakau panghoat, semuanya ia beritahukan pada N.Y.O. ko. Diluar gundukan batu-batu sana Kim Lun Hoatong melihat N.Y.O. ko tiba-tiba menjura pada Uiyong. Kedua orang ini bicara sambil tertawa-tawa, lalu bisik-bisik entah apa yang sedang dikerjakan, tampaknya seperti tak gentar dan sama sekali tak pandang sebelah mata pada dirinya. Meski mendongkol juga Kim Lun Hoatong, tapi biasanya ia sangat tenang dan hati-hati, ia yakin nanti setelah memecahkan letak penyakit barisan batu-batu itu baru akan ambil tindakan. Karena penundaan serangannya ini, Uiyong dan N.Y.O. ko tak perlu melayani musuh, maka tiada setengah jam, semua kunci intisari sudah hampir selesai diuraikannya. Kepintaran N.Y.O. ko boleh dikata ratusan kali lebih tinggi daripada loh Y.U.K., ditambah Pak Kau Pang Iyokat ini memang sudah lama dipelajarinya, meski banyak yang belum dia pahami dan belum bisa dipecahkan, tapi setelah diberi petunjuk oleh Uiyong, tentu saja segalanya lantas terang dengan sendirinya. Dari jauh Kim Lun Ho Atong melihat wajah Uiyong tenang tapi sungguh-sungguh sambil bibirnya bergerak komat kamit, sebaliknya N.Y.O. ko kelihatan garuk-garuk kepala dan cakar-cakar kupting seperti girang tak terhingga, ia menjadi bingung apa yang dilakukan kedua orang itu, urusannya tentu tidak menguntungkan dirinya, hal ini dapat dipastikannya. Dan sesudah N.Y.O. ko selesai mendengarkan urayan istilah itu disusul beberapa pertanyaannya yang rada sulit, semuanya Uiyong menjelaskannya dengan baik, lalu katanya, Sudahlah cukup, kau bisa bertanya beberapa persoalan ini menandakan banyak yang telah kau pahami. Tindakan selanjutnya ialah kita akan pancing Ho Atong masuk barisan dan menawannya. Apa tanya N.Y.O. ko terkejut menawannya? Ya, apa susahnya kata Uiyong, kini kita berdua dapat bersatu padu, soal tipu sudah menantikan dia, kekuatan pun di atasnya, kini biar ku terangkan di mana letak kebagusan. Leon Cioktin, barisan gundukan batu, ini seketika tentunya kau pun tak bisa paham, tapi asal kau ingat secara baik-baik 36 perubahannya ku kira sudah cukup. Lalu ia pun menjelaskan kira bagaimana berubah dari suatu pintu ke pintu lainnya dan barisan batu-batu itu. Kiranya Leon Cioktin ini adalah perubahan dari paktin toh ciptaan Kongbeng di jaman Semkok, dahulu Kongbeng menggunakan batu-batu menjadi barisan pertahanan di tepi sungai untuk menjebak pihak musuh binasa sukar meloloskan diri, kini apa yang diatur Uiyong juga serupa tujuan Kongbeng pula, cuma karena terlalu buru-buru hingga barisan. Batu-batu itu belum merampung diaturnya. Namun begitu Kim Lun Hoatong sudah dibikin bingung dengan matu, terbuka lebar ia pandang lima lawannya di depan sana tanpa berani turun tangan secara sembarangan. Ketiga puluh enam perubahan dari Leon Cioktin itu sesungguhnya ruwet dan bagus sekali, sekalipun NVOKO pintar luar biasa, seketika ia pun tak bisa paham semua, sudah dua kali Uiyong ulangi urayanya dan NYOKO baru bisa paham lebih 20 macam perubahan itu, sementara itu cuaca sudah remang-remang sedang Kim Lun Hoatong kelihatan bergegas dua hendak bergerak pula. Cukup likuran kali perubahan ini saja sudah bisa kurung dia di dalam, kata Uiyong kemudian. Sekarang juga aku keluar memancing dia masuk barisan, sekali aku ubah baris pertahanan, segera ia akan terkurung. Keruan girang sekali CNYOKO, KWE Pekbo, katanya, Kelak kalau aku datang ke Tohoatu lagi, apakah engkau bersedia mengajarkan semua ilmu pengetahuan ini pada aku? Jika kau sudi datang, kenapa aku tak sudi mengajarkan kasa Uiyong tertawa, mati-matian kau telah tolong aku dan Hoji dua kali, masakah aku masih melayani kau seperti dahulu? Muslihat apakah yang diatur Uiyong yang kerjasama dengan NYOKO untuk menawan Kim Lun Hoatong? Kemana Syao Lyong Li? Dapatkah NYOKO menemukannya? Apakah NYOKO bisa memecahkan rahasia kematian ayahnya? Bacalah jilid ke-22.